Kota Lingyue, bertentangan dengan ekspektasi Zhang Ruochen, 4 bulan akumulasinya memberinya setetes air suci dan 40 tetes esens Half Sein. Jika dia mendapatkan barang-barang ini di pasar gelap, setetes air suci dan 40 tetes esens Half Sein pasti akan menelan biaya lebih dari 20 juta koin perak. Sumber daya yang begitu kaya akan mengejutkan bahkan para pejuang legendaris dari alam surga. Tentu saja, bank pasar bela diri memiliki sumbernya sendiri bagi mereka, harga sebenarnya dari setetes air suci dan 40 tetes esens Half Sein mungkin hanya 1 persepuluh dari harga pasar, jika tidak lebih rendah. Siswa eksternal biasa hanya menerima setetes Half Sein esens setahun sekali dari sekolah sedangkan siswa internal menerima 1 setetes per bulan. Sebaliknya, saya menerima 10 tetes per bulan dan setetes air suci per kuartal. Siswa Dewan Bumi benar-benar diperlakukan dengan mewah. Zhang Ruochen benar-benar dalam suasana hati yang baik. Setelah mendapatkan sumber daya kultifasinya, dia memberi Kong Suan 10 tetes esens Half Sein untuk meningkatkan kualitas fisiknya. Kong Suan masih tidak bisa secara langsung memperbaiki esens Half Sein dengan kultifasinya saat ini. Oleh karena itu, Zhang mengajarinya metode di mana dia perlahan-lahan menyerap esens Half Sein yang telah dituangkan ke dalam genangan air suci. Meskipun metode ini mengencarkan kemanjuran esens Half Sein, ini adalah cara terbaik bagi Kong Suan untuk menyempurnakannya. Setelah itu, Zhang Ruochen memberi Zhang Saochu 10 tetes esens Half Sein yang tersisa untuk membantunya menjadi Warrior of Division Profound. Kualitas fisiknya tidak setingkat prajurit divisi mendalam, namun, dengan kekuatan tinju jingang dan esensi setengah orang suci yang berlebihan, Zhang Saochu masih memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat prajurit divisi mendalam. Bagaimanapun, Zhang Saochu cukup berbakat untuk menjadi siswa eksternal di kampus barat. 10 tetes esens Half Sein berharga beberapa juta koin perak, cukup untuk membeli seluruh kota. Hanya seseorang seperti Zhang Ruochen yang akan cukup murah hati untuk memberikan hadiah seperti itu kepada orang lain. Setelah menyelesaikan urusan mereka, Zhang Ruochen dan Blackie meninggalkan kota bela diri iblis dan kembali ke Yunwu Commanderi. Untuk menghindari deteksi, Zhang Ruochen bersembunyi di dalam Time and Space Spinal sebelum meninggalkan Devil Martial City. Dia menolak untuk muncul sampai mereka meninggalkan kota jauh di belakang. Apakah kamu benar-benar perlu berhati-hati? Kota bela diri iblis tidak terlalu berbahaya, kata Blackie sambil melirik Zhang Ruochen. Pasar gelap dan sekte setan penyembahan bulan memiliki mata-mata yang menyamar di seluruh kota bela diri iblis, kata Zhang Ruochen. Mereka bahkan mengirim mereka untuk menyusup ke Akademi Internal Sekolah Pasar Beladiri. Saya harus berhati-hati, atau saya tidak akan pernah melihat pukulan yang membunuh saya. Zhang Ruochen terdiam dan mengenakan topeng logam yang menutupi setengah wajahnya. Penting untuk diingat bahwa harga di kepala Zhang Ruochen sangat tinggi. Faktanya, dia saat ini berada di peringkat 37 di Dewan Pemburu Bayaran. Karena itu, Zhang Ruochen tidak bisa begitu saja mengungkapkan identitasnya. Jika dia menarik perhatian bidat alam surga, dia tidak bisa melarikan diri dari mereka dengan kultifasinya saat ini. Saya hampir selesai menyempurnakan pil meridian listrik yang Anda inginkan. Saya sebaiknya terus menyempurnakannya di ruang internal time and space spinel. Blackie melompat ke udara, berubah menjadi benang hitam dan merayap ke dalam ruang internal dari time and space spinel. Blackie telah menghabiskan sebagian besar masa tinggalnya di rumah praktik rahasia Dewan Musingling untuk meneliti cara menyempurnakan pil meridian listrik. Setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, pil terakhir yang disempurnakan hampir berada dalam genggamannya. Jiwa bela diri Zhang Ruochen memiliki sifat luar angkasa dan alam guntur secara bersamaan. Jika dia benar-benar dapat menyempurnakan pil meridian listrik itu, itu akan meningkatkan kualitas ki asli dan gelar jiwa bela diri saya lebih jauh. Zhang Ruochen sangat menantikan ini. Keluarga kerajaan pasti akan terpengaruh oleh deklarasi perang Marsial Market Bank melawan pasar gelap dan sekte setan penyembahan bulan yang terletak di Yunwu Komanderi. Karena alasan ini, Zhang Ruochen memutuskan untuk kembali ke kota Yunwu. Tanpa ragu, kota Yunwu akan berada di tengah badai yang mendidih ini. Bertengger di belakang Snowflake Eagle kelas 3 tingkat rendah, Zhang Ruochen mengeluarkan buku tebal berjudul Misteri Waktu dan Ruang. Dia mempelajari buku di tangannya sambil terus merenungkan rahasia domain luar angkasa. Setelah menerobos ke alam bumi, domain luar angkasa Zhang Ruochen telah meluas ke jarak maksimum lebih dari 300 meter. Domainnya dapat mencakup wilayah ruang angkasa yang cukup luas sekarang. Namun, penguasaannya atas domain luar angkasa adalah yang terbaik. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan teknik sederhana seperti spatial warps dan spatial freezing. Menurut volume Misteri of Time and Space, dengan memanfaatkan kekuatan besar dari space domain, seseorang dapat dengan cepat menggunakan spatial movement, spatial rift, spatial collapse, spatial graham secape dan banyak teknik menakutkan lainnya. Keretakan tata ruang dan keruntuhan tata ruang dapat membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Seorang lawan akan tertelan oleh ruang bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Mari kita pelajari teknik spatial rift, ini dulu. Zhang Ruochen mengangkat volume Misteri of Time and Space, mengaktifkan marsial solnya dan secara bertahap melepaskan space domainnya, memperluasnya di sekelilingnya untuk menutupi area seluas sekitar 300 meter. Celah spasial, Zhang Ruochen menjentikkan jarinya, 10 meter jauhnya, ruang terdistorsi di sekitar sepetak udara, riak menyebar keluar seperti gelombang di atas air. Jika tidak, usahanya tidak berhasil. Spatial rift, ini benar-benar lebih sulit untuk dipraktekkan daripada spatial warp. Jika aku berhasil mempraktikkan teknik keretakan ruang ini, itu pasti akan memperkuat kekuatan destruktifku. Zhang Ruochen terus berlatih dan berlatih. Semakin lama dia belajar, semakin dia memahami sifat keretakan tata ruang. Pada saat-saat selama latihannya, dia mampu membuat retakan kecil di luar angkasa, keretakan spasial, kecil yang terbentuk di udara. Waktu berlalu, begitu pula dengan Snowflake Eagle. Setelah dua hari perjalanan, Snowflake Eagle melintasi perbatasan menuju Yunwu Komanderi. Celah spasial, Zhang Ruochen berdiri tegak di punggung Snowflake Eagle, memindahkan ki asli ke ujung jarinya dan memberi isyarat dengan lengannya. Ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Jatuh, spatial rift sepanjang setengah meter yang menyerupai rahang mengangam muncul di udara. Celah ini menyedot semua udara di sekitarnya, membentuk pusaran yang kuat dengan spatial rift di tengahnya. Zhang Ruochen melihat sekilas ketiadaan primordial di dalam spatial rift, kekacauan yang bisa menelan dunia. Spatial rift tetap terbuka hanya untuk waktu yang singkat, lalu segera ditutup. Indah, jadi inilah kekuatan ruang angkasa. Seorang prajurit alam surga yang terkena rift spasial ini pasti akan mati, atau setidaknya menderita luka serius. Zhang Ruochen membiarkan dirinya tersenyum kecil saat dia menyaksikan spatial rift perlahan-lahan menutup. Zhang Ruochen jelas sadar akan kesatria kesadaran bahaya yang dimiliki alam surga. Jika riak dari spatial rift muncul, mereka akan segera mundur dari area itu. Pada levelnya saat ini, Zhang Ruochen tidak bisa menggunakan teknik spatial rift untuk melukai prajurit dari alam surga. Artinya, kecuali dia berhasil menguasai keruntuhan spasial. Begitu dia membuka teknik itu, prajurit alam surga tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Meskipun demikian, keruntuhan spasial lebih sulit untuk dipraktikkan daripada keretakan spasial. Zhang Ruochen hampir tidak bisa mengeluarkan spatial rift seperti dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjadi mahir dalam teknik spasial runtuh. Dia membungkodan dengan lembut membelai bulu snowflake eagle. Hei, snowflake eagle, katanya. Kamu mungkin juga lelah setelah terbang selama dua hari non-stop. Mari mendarat di tanah dan istirahat sebentar. Snowflake eagle mendengus tajam dan dengan cepat terjun ke tanah. Zhang Ruochen memimpin snowflake eagle di sepanjang jalan resmi dengan batu ubin hijau, akhirnya mencapai kota yang cukup tua. Ada banyak kota tua seperti ini di Yunwu Komanderi. Meskipun kota-kota itu tidak sejahtera seperti kota-kota berskala besar, kota-kota itu menampung semua kebutuhan hidup. Desa ini disebut kota Lingyue. Baru-baru ini, kota Lingyue dilanda kekacauan oleh beberapa insiden di mana para pejuang pergi berbelanja telah terlibat pertengkaran besar satu sama lain. Kekacauan ini tidak menjauhkan para pejuang dari Lingyue sebaliknya, hal itu menarik lebih banyak lagi dari mereka ke kota. Lin Ningshan dan Lin Chenyu, dua siswa eksternal dari Yun Tai Suzrain, saat ini berada di kota Lingyue. Saudaraku, mengapa Yun Tai Suzrain ikut campur dalam perang antara Sekolah Pasar Beladiri, Pasar Gelap, dan Sekte Setan Penyembahan Bulan? Lin Ningshan bertanya sambil membimbing binatang buas besar setinggi 5 meter itu ke depan. Lin Chenyu, memimpin binatang buasnya sendiri, memiliki pandangan pucat tentang dia dan memberikan rasa dingin. Apakah menurutmu Sekolah Pasar Beladiri dapat mengalahkan Pasar Gelap dan Sekte Setan Penyembahan Bulan sendiri? Katanya sambil mencibir, pejabat senior kita harus mencapai kesepakatan dengan Sekolah Pasar Beladiri sehingga Yun Tai Suzrain dapat mengirim kita untuk campur tangan dalam perang ini. Mereka melewati dua prajurit lain yang sedang minum di jalan sambil mendiskusikan peristiwa besar baru-baru ini. Lin Chenyu dan Lin Ningshan berhenti untuk mendengarkan, masing-masing tertarik dengan apa yang dikatakan para pejuang ini. Prajurit yang duduk di sebelah kiri hanya memiliki satu mata. Dia memiliki fisik yang kekar, kuat dan gempal, dan berbicara dengan suara yang kasar. Rumor mengatakan bahwa Earth Blaze City, yang dikendalikan oleh Pasar Gelap, terletak di dekat kota Lingyue, katanya. Para siswa Sekolah Pasar Beladiri telah bertempur dalam tujuh pertempuran berdarah di sana dalam upaya untuk menghancurkan kota api bumi. Ratusan prajurit telah mati. Prajurit yang duduk di sebelah kanan hanya mengenakan celana panjang kulit. Dia berterbuka dada dan memegang pedang seukuran pintu yang pasti beratnya setidaknya 500 kg. Bukankah Pasar Gelap mengalami kerugian besar? Prajurit berterbuka dada itu menjawab. Prajurit di sebelah kiri menggelengkan kepalanya. Beberapa pejuang Pasar Gelap kehilangan nyawa mereka, katanya, tetapi Sekolah Pasar Beladiri menderita kerugian yang lebih besar. Mereka mengatakan tujuh siswa sekolah telah menghilang di sini di kota Lingyue. Beberapa dari mereka ditangkap, sementara yang lain dibunuh oleh Pasar Gelap. Berapa banyak sumber daya yang dihabiskan sekolah untuk membina seorang siswa. Bahkan kehilangan hanya satu siswa eksternal akan membuat Sekolah Pasar Beladiri menderita. Aku bahkan mendengar bahwa sekolah telah mengirim beberapa master ke kota Lingyue dalam persiapan untuk menghancurkan Pasar Gelap dan kota api bumi ke tanah. Lin Chenyu dan Lin Ningshan saling melirik dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, kedua prajurit itu berdiri dan menghalangi jalan mereka. Hei, kalian berdua, Anda bukan beberapa dari master yang dikirim oleh Sekolah Pasar Beladiri, kan? Pria besar dengan celana panjang kulit binatang buas bertanya, mengacungkan pedangnya dan mencibir mereka dengan mata dingin. Kedua prajurit ini adalah master dari Pasar Gelap. Percakapan mereka sengaja dibuat koreografinya untuk menarik siswa dari Sekolah Pasar Beladiri. Karena Lin Chenyu dan Lin Ningshan keduanya terlihat cukup muda dan telah berhenti untuk mendengarkan percakapan mereka, para pejuang Pasar Gelap telah menyimpulkan bahwa mereka mungkin adalah siswa dari sekolah. Bahkan jika mereka hanya siswa dari sekolah, menemukan mereka adalah pencapaian yang luar biasa. Kedua tuan yang jahat ini tidak akan pernah membiarkan kesempatan seperti ini lolos dari jemari mereka. Ola macan hitam, Lin Chenyu mengangkat alisnya sedikit, menatap dengan jijik pada kedua prajurit itu dan mencibir, Minggirlah sebelum aku kehilangan kesabaran. Prajurit yang membawa pedang besar itu bergerak ke sisi kiri Lin Chenyu. Sepertinya aku benar, katanya dingin. Hanya siswa dari sekolah Pasar Beladiri yang akan begitu sombong. Prajurit bermata satu itu menyapukan lidahnya ke bibirnya. Gadis kecil yang cantik, katanya sambil menatap tubuh indah Lin Ningshan dengan senyum jorok. Berapa umurmu? Alis Lin Ningshan berkerut. Mata kirimu, katanya, apakah seseorang mencungkilnya untuk menghukum sikapmu yang menjijikkan? Lidah yang tajam, wajah prajurit bermata satu itu jatuh. Kurasa kalian berdua tidak tahu siapa kami, katanya sambil mencibir. Kami adalah Hong Brothers Hong Lei dan Hong Meng dari Black Tiger Hall. Gadis kecil, jika anda bersikap dan melayani paman anda dengan baik, mungkin anda akan ikut dengan kami ke Earth Blaze City hidup-hidup. Jika tidak, kematian adalah satu-satunya takdirmu. Balai macan hitam, Lin Chenyu berseru, kilatan cahaya samar berkedip di pupil matanya yang menyipit. Secara keseluruhan, pasar gelap di Yunwu Komandiri dibagi menjadi 10 vaksi kuat. Black Tiger Hall peringkat ke-9 di antara mereka dalam kekuatan. Meskipun kekuatan olah macan hitam tidak dapat dibandingkan dengan Departemen Hades, mereka masih merupakan sekolah jahat yang membuat takut banyak prajurit di Komando Yunwu. Baik Hong Lei dan Hong Meng adalah tuan dari Balai Macan Hitam. Lari, anggota Balai Macan Hitam adalah monster dalam bentuk manusia yang akan melahap kita seluruhnya. Aku tidak percaya itu Hong Lei dan Hong Meng. Mereka mengatakan bahwa yang satu bernafsu terhadap wanita, yang lain memiliki nafsu untuk membunuh dan keduanya adalah penjahat paling kejam dari Balai Macan Hitam. Saat mereka mendengar nama Black Tiger Hall, semua prajurit dan warga di daerah itu melarikan diri dalam keadaan panik, seolah-olah mereka akan berhadapan langsung dengan binatang buas atau bencana alam. Hong Lei dan Hong Meng memandang para pejuang yang melarikan diri dengan geli, lalu mengalihkan pandangan mereka kembali ke Lin Chenyu dan Lin Ning Shan, terlihat lebih sombong dari sebelumnya. Balai Macan Hitam mungkin kekuatan yang harus diperhitungkan di Komando Yun Wu, tapi tidak ada yang perlu ditulis di Omen Rich. Lin Chenyu memberitahu mereka, suaranya melengking dan mencemoh. Jadi kalian benar-benar siswa dari sekolah pasar bela diri. Sempurna. Setelah Anda ditangkap, kami harus dapat menukar Anda berdua dengan uang tunai dan sumber daya budidaya dalam jumlah besar sekali. Ngomong-ngomong, kata Hong Meng, tubuh dan wajah gadis kecil itu adalah kelas satu. Saya yakin saya bisa menjualnya ke Menara Rosevins dengan harga tinggi. Mata Hong Lei tertuju pada dada Lin Ning Shan. Kita harus bersenang-senang dengan gadis itu sebelum menjualnya. Katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Beraninya kamu. Lin Ning Shan mengatupkan giginya. Dia menghunus pedangnya, matanya menyala seperti bintang kembar, dan menusuknya dengan kecepatan yang membutakan. Pedang penuntun suci, desir, dia melemparkan pedang nafas sepanjang 8 meter dari ujung pedangnya yang mengukir alur di sepanjang tanah saat itu meluncur keluar. Haha, gadis kecil itu memiliki wajah yang cantik dan keterampilan pedang yang cemerlang. Oh, saya tidak bisa menahan diri. Hong Lei menggunakan teknik gerak kaki bela diri untuk melangkah ke samping dan menghindari pedang nafas Lin Ning Shan. Saat Lin Ning Shan bersiap untuk melepaskan gerakan kedua dari teknik pedangnya, Hong Lei muncul di belakang punggungnya dan meletakkan belati di lehernya. Anak kecil, katanya sambil terkikik di telinganya, jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum bisa menyusulku. Lin Ning Shan, terkejut dengan kecepatan Hong Lei, merasakan gelombang udara sedingin es mengalir dari belatinya. Beberapa saat kemudian, lehernya praktis membeku karena kedinginan dia tidak berani bergerak sedikitpun. Lawannya telah mengalahkannya dalam satu gerakan, meskipun dia adalah seorang master seni bela diri yang memenuhi syarat yang telah mencapai Down State of the Black Realm. Kedua bidah Black Tiger Hall ini benar-benar memiliki kemampuan yang kuat mereka tidak bisa diremehkan. Kulitnya seputih salju. Oh, betapa aku ingin menciumnya. Hong Lei membungkuk, bibir mencari leher seputih salju Lin Ning Shan. Tiba-tiba, tubuhnya menggigil dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia mencengkeram dadanya dengan kedua tangan dan terhuyung ke belakang. Hong Lei berbalik dan melihat Lin Chen Yu berdiri sepuluh langkah jauhnya. Kamu, katanya dengan suara serak. Kamu. Bang. Hong Lei jatuh ke tanah, darah mengalir dari tubuhnya. Lin Chen Yu mengangkat pedangnya yang berdarah, pedang yang muncul entah dari mana. Dia mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Hong Lei. Jika kamu punya nyali untuk main-main dengan adikku, jelas kamu sudah bosan hidup, katanya sambil terkekeh lembut. Hong Meng telah mengawasi Lin Chen Yu dari posisinya di pinggir lapangan. Meski begitu, dia tidak melihat pukulan yang Lin Chen Yu gunakan untuk merenggut nyawa Hong Lei. Kamu adalah prajurit divisi yang mendalam. Hong Meng menatap Lin Chen Yu, tangan tanpa sadar gemetar di sampingnya. Hanya prajurit dari divisi mendalam yang bisa begitu tangguh. Meskipun budidaya Hong Meng telah mencapai penyelesaian alam hitam, dia tahu bahwa seorang prajurit divisi mendalam dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Lin Chen Yu, nama ke-974 di papan yang mendalam, kata Lin Chen Yu, bibir melengkung membentuk senyuman. Setelah memastikan bahwa dia adalah prajurit divisi mendalam, Hong Meng segera berbalik dan mencoba melarikan diri. Jadi sekarang kamu ingin kabur. Mata Lin Chen Yu menyipit, dia mengayunkan pedangnya dan melemparkan busur pedang nafas. Pedang gelombang suci. Lin Chen Yu juga menggunakan teknik keterampilan pedang suci, tetapi karena penguasaan teknik pedang jauh di atas Lin Ning Shen, nafas pedangnya terbang puluhan meter. SHUNK. Kepala Hong Meng terbang bebas dari tubuhnya dan mendarat di tanah seperti bola. Darah rubi tumpah ke bumi. Lin Chen Yu menyarungkan pedangnya. Ning Shen, katanya, bawa kedua kepala mereka kembali ke Yuntai Susrain. Saya harus bisa menukarnya dengan dua pil kelas tiga. Sekarang setelah Yuntai Susrain telah bergabung dalam perang ini, murid dari Yuntai Susrain secara alami akan menerima hadiah karena membunuh prajurit pasar gelap. Awo, raungan yang memekakan telinga bergema di jalan dari kejauhan, menimbulkan badai. Pasir dan batu tiba-tiba terbang di udara, berputar ke langit seperti daun-daun berguguran. Lin Chen Yu mencari sumber suara itu. Yang bisa dia lihat hanyalah seekor harimau raksasa berbintik emas berkeliaran di dekat ujung jalan. Setiap langkah yang diambil harimau raksasa berbintik emas membuat tanah bergetar. Seorang pria dengan rambut liar kusut dan janggut lebat menunggangi punggung harimau raksasa. Dia membawa kapak perak raksasa yang lebar hampir satu meter di punggungnya. Lusinan prajurit yang tampak muram mengikuti di belakangnya dan mengepung Lin Chen Yu dan Lin Ning Shan. Apa menurutmu kau bisa pergi begitu saja setelah membunuh seorang anggota Aula Macan Hitam? Tanya pria itu sambil memandang rendah Lin Chen Yu dari tunggangan macannya. Dia memancarkan aura kekuatan dan kekuatan. Wajah Lin Ning Shan menjadi pucat. Dia mundur enam langkah dan bersembunyi di belakang Lin Chen Yu karena takut pada pria ini. Kamu siapa? Lin Chen Yu bertanya. Wajahnya berubah menjadi serius. Ni Zheng Han dari Balai Macan Hitam. Pria dengan kapak perak raksasa di atas bahunya mengalihkan pandangannya ke arah Lin Ning Shan. Saya tahu Anda adalah siswa dari Yun Tai Susrain, bukan sekolah pasar bela diri, katanya. Namun, Anda berutang wear gilt pada Balai Macan Hitam karena membunuh Hong Lei dan Hong Meng. Gadis itu akan menjadi harga darah kita. Ayo, laki-laki mari kita bawa dia kembali ke Earth Blaze City. Saya ingin melihat Anda mencobanya. Lin Chen Yu melompat ke udara. Ki asli dalam jumlah besar melonjak dari tubuhnya melalui pedang yang dia pegang di tangannya, mengaktifkan prasasti di sepanjang bilahnya. Ledakan, sinar cahaya tumpah dari ujung pedang saat menarik ki spiritual di sekitarnya. Ni Zheng Han mencibir, menarik kapak perang perak dari punggungnya dan melompat dari punggung harimau raksasa berbintik emas, melonjak lebih dari 10 meter ke udara. Saat dia turun, dia mengayunkan kapaknya ke arah Lin Chen Yu dengan kecepatan yang menyilaukan. Pedang Tlenilune Suci, Lin Chen Yu mengumpulkan semua ki asli saat dia mengayunkan pedangnya. Retak, pedang Lin Chen Yu dipisahkan oleh kapak perak raksasa. Kapak raksasa itu membuat garis perak di udara, membelah tubuh Lin Chen Yu, dan memotong lengan kanannya. Ahahaha, Lin Chen Yu menjerit dan menekan tunggu lengannya yang berdarah. Dia jatuh ke tanah, berguling-guling di genangan darahnya sendiri. Ah, Nizeng Han meludah ke tanah dan memanggul kapak perang peraknya. Karena kamu adalah murid Yun Tai Susrain, dia berkata dengan jijik, aku akan membiarkanmu hidup kali ini. Nizeng Han kemudian berbalik untuk melihat Lin Ning Shen, mengangkat dagunya dengan jarinya untuk minum lebih baik di wajah cantiknya. Kamu benar-benar wanita yang cantik, katanya sambil tersenyum. Kami akan membawamu kembali menjadi selir pemilik balai. Lin Ning Shen terkejut, pikirannya kosong sama sekali. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi bagaimana mungkin seorang pejuang yang kuat seperti kakaknya dapat memotong lengannya dengan satu ayunan kapak. Melihat ke belakang Nizeng Han, Lin Ning Shen ketakutan setengah mati. Kamu? Kamu harus melepaskan aku, aku tunangan pangeran ketujuh. Lin Ning Shen mengayunkan pedangnya, memaksa kembali dua prajurit jahat yang mencoba menangkapnya. Lupakan pangeran ketujuh. Setelah malam ini, kamu akan menjadi wanita pemilik balai, salah satu prajurit berkata sambil terkekeh. Haha, mungkin dia akan berbagi di antara saudara-saudara di balai macan hitam. Kata prajurit lain, berkeliaran ke arah Lin Ning Shen. Jangan buang waktu, kata Nizeng Han, terdengar sedikit kesal. Ikat dia dan kirim dia ke Earth Blaze City. Dua prajurit yang telah berkultivasi ke keadaan akhir alam hitam secara bersamaan menyerang Lin Ning Shen. Mereka dengan cepat menurunkannya, mengikatnya dengan rantai logam, dan mengikatnya ke punggung harimau raksasa berbintik emas itu. Lin Ning Shen selalu menjadi individu yang sangat sombong yang tidak pernah mengalami kemunduran seperti itu. Jika dia dibawa ke Earth Blaze City, dia pasti akan jatuh ke tangan sarang monster. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Para pejuang sesat semua memandangnya dengan mata membara, sepertinya melepaskan pakaian dari tubuhnya dengan tatapan mereka. Lin Ning Shen merasa sangat tidak berdaya dan takut. Air mata menetes dari matanya. Tepat ketika prajurit berbaris di Balai Macan Hitam mencapai pintu masuk kota Ling Yue, mereka bertemu dengan seorang pria muda yang mengenakan topeng logam. Pemuda itu, memimpin Snowflake Eagle di belakangnya, tampak berusia remaja. Dia perlahan melangkah ke depan dan berhenti di depan para bidah Black Tiger Hall yang berkumpul. Kau punya keberanian, nak, berdiri di jalan Balai Macan Hitam. Salah satu pejuang jahat mendengus. Apakah Anda mencari seseorang untuk mengakhiri hidup Anda? Jika tidak, kalahkan. Ni Zheng Han melotot ke arah Evil Warrior. Mulut bidat itu menutup dan tetap menutup. Prajurit jahat lainnya tidak tahu seberapa kuat pemuda itu. Ni Zheng Han, namun mampu menilai kekuatan pemuda itu berdasarkan Snowflake Eagle yang dipegangnya burung buas tingkat ketiga. Kekuatan tempur burung buas tingkat ketiga sama dengan kemampuan seorang prajurit dari alam bumi. Itu juga bisa bergerak jauh lebih cepat daripada prajurit rilem bumi biasa. Untuk menjinakkan burung buas tingkat tiga dan menggunakannya sebagai tunggangan, pemuda itu harus menjadi seseorang yang luar biasa. Ni Zheng Han menatap pemuda itu dan memberinya hormat kecil. Saya Ni Zheng Han dari Balai Macan Hitam. Aku harus memanggilmu apa? Dia bertanya. Zhang Ruochen memandang Ni Zheng Han, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Lin Ningxian, yang saat ini diikat di punggung harimau raksasa berbintik emas. Balai Macan Hitam, katanya, menjaga ekspresinya tetap kosong. Ola Macan Hitam di Pasar Gelap. Ni Zheng Han menyipitkan matanya. Itu benar, jawabnya. Zhang Ruochen mengangguk. Bagus, katanya. Aku sedang mencari kalian. Jika Anda membawa saya ke Earth Blaze City, saya akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Zhang Ruochen tidak pernah mengira akan bertemu dengan bida pasar gelap di kota sekecil itu. Karena dia telah bertemu dengan mereka, dia memutuskan untuk membangun beberapa pengalaman dan mendapatkan pahala dengan menghancurkan salah satu cabang pasar gelap. Runtuh di pukulan pertama. Setelah mendengar kata-kata Zhang Ruochen, para prajurit jahat tercengang pada awalnya. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Seorang prajurit jahat, yang menunggangi kuda lonceng dengan tongkat besi seukuran mangkuk di tangannya, tertawa dan berkata, anak kecil, apakah kamu bodoh? Anda akan menyelamatkan hidup kita. Apakah Anda pikir Anda adalah sepuluh prodigis of Omenrich? Lin Ningxian, yang duduk di punggung harimau bercak emas raksasa, melihat ke atas dan melirik remaja di kejauhan yang mengenakan topeng. Dia merasa dia agak akrab. Temperamennya sangat berubah. Dia mengenakan topeng logam sehingga Linxian tidak mengenalinya. Namun Linxian merasa bahwa dia cukup familiar. Dia tahu bahwa remaja itu sengaja memblokir jalan parabidat di Balai Macan Hitam. Siapa dia sebenarnya? Beraninya dia melawan Black Tiger Hall. Keinginan untuk bertahan hidup tergugah di dalam hatinya. Dia berteriak, Saya adalah murid Yuntai Suzrain, bisakah Anda menyelamatkan hidup saya? Saya akan sangat berterima kasih dan memberi Anda hadiah yang substansial. Ni Zhenghan melirik Lin Ningxian dan berkata dengan suara dingin dan dalam, Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu. Lin Ningxian merasa terintimidasi oleh aura seni bela diri Ni Zhenghan yang kuat. Dia langsung menutup mulutnya dan menatap remaja di kejauhan dengan menyedihkan. Sekarang, dia satu-satunya harapannya. Ni Zhenghan menatap Zhang Ruochen dan berkata dengan suara yang dalam, Mungkinkah kamu benar-benar ingin bertarung melawan Black Tiger Hall? Zhang Ruochen berkata dengan hampa, Saya akan mengatakannya sekali lagi, saya hanya ingin pergi ke Earth Blaze City. Jika Anda dapat memimpin dengan cara saya akan mengampuni hidup Anda. Tentu saja, kalian orang-orang dari Balai Macan Hitam telah melakukan segala macam kejahatan, oleh karena itu kalian harus dihukum. Aku bisa mengampuni hidupmu, tapi kamu pasti sangat menderita. Apakah kamu akan menghukum kami? Ni Zhenghan bertanya. Saya berpikir bahwa Anda harus dipenjara selama 10 atau 20 tahun, jawab Zhang Ruochen. Nada yang luar biasa. Aku, Ji Detert, ingin melihat seberapa kuat dirimu. Dengan tongkat besi di tangannya, prajurit itu mengendarai bel horse dan tiba-tiba bergegas menuju Zhang Ruochen. Gemuruh, kuda lonceng berlari ke depan, membuat bumi berguncang. Kultifasi Ji ketiga berada di negara bagian akhir alam hitam. Dia adalah tangan kanan Ni Zhenghan. Tongkat jiwa darah di tangannya adalah senjata bela diri asli kelas 3 yang telah membunuh banyak master seni bela diri. Dengan ki asli yang mengerumuni tongkat jiwa darah, sembilan prasastis seri api di dalamnya diaktifkan secara instan. Blood Soul Stick benar-benar tertutup api dan mengeluarkan suara cici. Wah, Ji Detert memegang tongkat dengan satu tangan dan tiba-tiba menyerang ke arah kepala Zhang Ruochen. Gelombang api panas berubah menjadi aliran cahaya api yang menyerbu ke arah Zhang Ruochen. Zhang Ruochen berdiri diam dan tidak bergerak sedikitpun. Ji Detert merasa sangat senang karena dia mengira telah bertemu dengan orang bodoh yang terintimidasi oleh momentumnya. Karena itu, dia tidak berani bergerak bahkan satu inci pun. Lin Ningshan juga cukup gugup. Mata cerahnya tertuju pada remaja di kejauhan. Mungkinkah dia hanya menggertak dengan sengaja? Ledakan. Tongkat jiwa darah diblokir oleh lapisan ki asli ketika itu hanya setengah kaki dari kepala Zhang Ruochen. Ji Detert bisa merasakan kekuatan luar biasa yang keluar dari Blood Soul Stick. Itu membuat daging di antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah dan tongkat jiwa darah terbang dari tangannya. Duang. Tongkat jiwa darah jatuh ke tanah dan menghancurkan batu seberat 500 kg. Ji yang ketiga sangat terkejut dan berseru. Ki yang asli yang dapat melindungi tubuh. Hati-hati, dia adalah master seni bela diri dari alam bumi. Mengendarai bel horsenya, Ji Detert segera melarikan diri. Zhang Ruochen tidak mencoba membunuh Ji yang ketiga. Dia berdiri diam seperti sebelumnya, terlihat cukup tenang. Master jahat dari Black Tiger Hall semuanya sangat terkejut. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka menatap remaja di seberang mereka, merasa sangat terkesan. Meskipun remaja itu mengenakan topeng logam, mereka masih bisa mengatakan bahwa dia masih sangat muda dan jelas tidak lebih dari 20 tahun. Remaja itu cukup ketakutan karena dia telah mencapai alam bumi pada usia yang sangat muda. Nizeng Han peringkat keempat di Aula Macan Hitam, tetapi dia belum mencapai alam bumi sampai dia berusia 50-an. Nizeng Han mengeluarkan kapak perak raksasanya dan memegangnya di tangannya. Dia menatap Zhang Ruochen dengan waspada dan bertanya, apakah Anda seorang murid internal sekolah pasar bela diri? Zhang Ruochen tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Semua prajurit jahat dari Balai Macan Hitam merasa gugup sekarang. Mereka sudah tahu bahwa para master sekolah pasar bela diri telah datang ke kota Lingyue dan mereka telah bersiap secara emosional. Namun, ketika melihat master sekolah pasar bela diri secara langsung, mereka juga merasa gugup. Ini adalah murid internal sekolah pasar bela diri. Tentu saja, dia adalah master top. Menyerang, Nizeng Han berteriak dengan keras. Prajurit jahat dari Balai Macan Hitam semuanya tersebar dan membentuk lingkaran besar di sekitar Zhang Ruochen. Setiap prajurit jahat memegang batu giok di tangannya dan memasukkan ki asli ke dalamnya. Kemudian, sebuah prasasti arai terbang keluar darinya. Lebih dari 10 prasasti arai digabungkan bersama dan membentuk susunan yang sangat besar. Para prajurit jahat yang menahan mereka benar-benar terintegrasi dan menjadi satu kesatuan. Serangan gabungan. Zhang Ruochen berdiri di tengah barisan tanpa menunjukkan kepanikan. Dia hanya mengangguk dan berkata, menarik. Serangan gabungan digunakan secara luas di dunia seni bela diri. Master arai mengukir prasasti arai terlebih dahulu di batu giok, yang disebut basis arai. Prajurit hanya perlu memasukkan ki asli mereka ke dalam susunan dasar batu giok untuk mengaktifkan prasasti arai. Semakin banyak basis arai, semakin kuat prajuritnya. Selain itu, serangan gabungan juga akan lebih kuat. Satu set serangan gabungan membutuhkan setidaknya dua basis larik dan dua prajurit untuk mengaktifkan larik. Beberapa serangan gabungan super bisa memiliki lebih dari 10 ribu basis arai. Kekuatannya kuat dan di luar imajinasi. Secara umum, jika 10 prajurit di Downstate of the Yellow Realm menggunakan kombin attack, mereka bisa menghadapi seorang warrior di tahap awal Black Realm. Tujuan dari serangan gabungan adalah untuk memungkinkan prajurit melepaskan ki asli dalam tubuh mereka dalam waktu singkat dan menggabungkannya bersama-sama sehingga mereka bisa meledakkan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari yang mereka bisa secara individu. Mengontrol serangan gabungan semacam ini akan menghabiskan ki asli para prajurit dengan sangat cepat. Jika prajurit yang menyerang kehabisan ki aslinya, maka arai akan runtuh bahkan tanpa diserang. Ada total 67 prajurit jahat dari Aula Macan Hitam. Di antara mereka, 57 di alam kuning, 9 di alam hitam, dan hanya Nizeng Han di alam bumi. Semuanya memegang basis susunan batu giyok. Basis susunan batu giyok yang dimiliki Nizeng Han memiliki 20 prasasti arai. Setiap prasasti arai sangat tebal dan kuat, seperti tiang arai, dan mereka mendukung arai. Di antara 9 prajurit di alam hitam yang memegang pangkalan susunan batu giyok, beberapa mengendalikan 3 prasasti, yang lain mengendalikan 10 prasasti. Prasasti itu sangat tebal dan menjadi tiang tingkat kedua dari susunan itu. 57 prajurit di alam kuning hanya mengendalikan 1 prasasti arai. Di bawah pengaruh serangan gabungan, 67 prajurit menggabungkan kekuatan mereka bersama. Satu set serangan gabungan akan menghabiskan setidaknya 1 juta koin perak. Zhang Ruochen berpikir sendiri. Kunci naga api, teriakni Zheng Han keras-keras. The Encryptions of Arai telah diaktifkan sepenuhnya. Mereka terus berputar dan semburan api mengembun keluar. Api bercampur menjadi satu dan membentuk naga api sepanjang 10 meter. Ia mengepakkan sayapnya, mengulurkan cakar raksasanya, dan mengayun ke arah kepala Zhang Ruochen. Sangat rentan, Zhang Ruochen mengulurkan telapak tangan dan kekuatan telapak tangan yang kuat menyerbu keluar, membentuk cetakan ki asli 1 meter telapak tangan. Ledakan, jejak telapak tangan ki asli menghancurkan naga api. Luar biasa, Ni Zheng Han merasa sangat terkejut. Kekuatan naga api bisa sangat melukainya hanya dengan satu cakarnya, namun itu dihancurkan oleh Zhang Ruochen dengan satu telapak tangan. Kultifasi remaja ini benar-benar tak terduga. Membelah langit dan bumi, Ni Zheng Han mengangkat kapak perak raksasa di tangannya dan semua prasasti arai menyerbu ke arah kapak. Kapak perak raksasa memancarkan cahaya yang keras dan memotong ke bawah. Bayangan kapak raksasa setinggi 10 meter memecahkan ruang hampa dan memotong ke arah kepala Zhang Ruochen dengan kekuatan besar. Itu adalah kapak perak raksasa, lengan bela diri asli level 6 dengan 35 prasasti di atasnya. Tidak mungkin bagi Ni Zheng Han untuk mengaktifkan semua 35 prasasti sekaligus dengan budidayanya. Tetapi mengandalkan kekuatan serangan gabungan, dia sepenuhnya mengaktifkan 35 prasasti dan menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Zhang Ruochen mengulurkan lengannya, dan tongkat jiwa darah, yang telah jatuh ke tanah sebelumnya, terbang ke tangannya di bawah pengaruh ki aslinya. Meskipun tongkat jiwa darah adalah lengan bela diri asli kelas 3, itu bisa meledakan kekuatan yang tak tertandingi ketika berada di tangan Zhang Ruochen. Ledakan, Zhang Ruochen mengayunkan lengannya, dan tongkat jiwa darah bertabrakan dengan kapak perak raksasa dan menciptakan suara yang memekatkan telinga. Hancur oleh kekuatan besar, tongkat jiwa darah pecah menjadi potongan-potongan besi dan terbang menuju Evil Warriors di dekatnya. Of! Of! Lebih dari 10 tubuh Evil Warriors tertusuk langsung oleh pecahan besi. Mereka meratap kesakitan di tanah. Nizenghan terlempar ke belakang sejauh 10 kaki karena kekuatan benturan. Ada banyak luka berdarah di lengannya. Jari-jarinya sangat kesakitan sehingga kapak perak raksasa itu hampir lepas dari tangannya. Serangan biasa dari Zhang Ruochen tidak hanya menghancurkan serangan gabungan, tetapi juga melukai Nizenghan, yang menempati peringkat keempat di Aula Macan Hitam. Kabur, semuanya. Kami tidak bisa berurusan dengan orang ini. Nizenghan berteriak, dan menaiki harimau bintik emas raksasanya, berharap untuk melarikan diri. Aku pernah menawarimu kesempatan sebelumnya, tapi kamu tidak mengambilnya. Apa menurutmu kamu bisa kabur dari sini sekarang? Zhang Ruochen mengeksekusi Shadow of the Royal Wind Dragon dan bergerak satu langkah ke depan. Dia langsung terbang ke depan lebih dari sepuluh kaki dan berdiri di atas kepala Nizenghan. Ekspresi Nizenghan berubah. Dia menebas ke atas dengan kapak perak raksasa di tangannya. Ledakan. Zhang Ruochen menarik telapak tangannya ke bawah dan aliran kekuatan telapak tangan yang kuat menyerbu ke arah Nizenghan. Nizenghan dikirim terbang dan tubuhnya menabrak dinding, meninggalkan lubang berbentuk tubuh di dalamnya. Ledakan. Seluruh ruangan runtuh dan Nizenghan dimakamkan di dalamnya. Dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah, Nizenghan merangkak keluar dari reruntuhan. Dia menatap dengan ketakutan pada remaja yang mengenakan topeng di depannya dan mengatupkan giginya. Dia berkata, bahkan di di sekolah internal pasar bela diri, ada beberapa orang yang memiliki kultifasi Anda. Namun, mereka semua terkenal. Kamu siapa? Dermawan saya, Zhang Ruochen mendekati Nizenghan, lengan terlipat di belakang punggungnya. Siapa saya tidak masalah, katanya. Yang penting adalah ini maukah kamu menunjukkan jalan ke Earth Blaze City atau tidak. Pergi ke neraka. Saat dia berteriak, Nizenghan melepaskan kekuatan meridian darah batinnya, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam kabut darah. Gelombang darah berdiameter sekitar 3 meter berkumpul di bawah kakinya. Di belakangnya muncul bayangan harimau besar berdarah dan prajurit fantasi. Mencengkeram kapak perang peraknya di kedua tangan, Nizenghan berlari ke depan dan mengayunkan Zhang Ruochen menjadi dua. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya sedikit, menggeser tubuhnya dan dengan cepat menghilang. Di saat berikutnya, dia muncul kembali di depan Nizenghan dan memukul gelabela Nizenghan dengan satu jari. Suara gedebuk menggema di kepala Nizenghan. Penghalang di sekitar laut kakinya rusak. Ki asli meledak keluar dari danau kakinya, menghancurkan meridian dan meridian darah saat mengalir keluar. SHUNK. Mata Nizenghan menjadi kusam. Darah mengalir dari mulutnya saat dia jatuh tak bernyawa ke tanah. Zhang Ruochen benci membunuh orang, tetapi bahkan dia menolak untuk menunjukkan belas kasihan kepada pejuang jahat dari Balai Macan Hitam. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang biasa yang tewas di tangan Balai Macan Hitam. Membunuh seorang pejuang jahat dari Aula Macan Hitam akan menyelamatkan hidup banyak orang di masa depan. Kapak persenjataan bela diri asli tingkat ke-6 ini harus bernilai lebih dari 400 ribu koin perak, pikir Zhang Ruochen sambil mengambil kapak perak raksasa yang dibuang dan menyerbu ke arah pejuang jahat lainnya. Ledakan. Cahaya perak meledak saat dia mengayunkan kapak. Garis darah menyebar ke seluruh tubuh prajurit jahat. Prajurit jahat itu jatuh ke tanah. Tidak seperti prajurit lain yang memotong orang menjadi dua dengan kapak, Zhang Ruochen bisa menggunakan kapak itu dengan cekatan seperti pedang. Ketika dia menyerang Evil Warriors, dia hanya meninggalkan noda darah di leher mereka. Berkat berhasil mempraktikkan bayangan naga angin kerajaan, Zhang Ruochen berlari ke depan dengan kecepatan yang tidak terduga. Prajurit jahat, baik alam kuning atau alam hitam, tidak bisa lepas dari pengejaran Zhang Ruochen atau menghindari serangannya. Meski begitu, Zhang Ruochen tidak menghapus semuanya. Sebagai gantinya, dia hanya membunuh Nizeng Han dan 9 prajurit jahat dari alam hitam. Ketika prajurit jahat dari alam kuning berbalik untuk melarikan diri, Zhang Ruochen membiarkan mereka pergi tanpa pengejaran. Zhang Ruochen menyelamatkan hidup mereka karena ketika sekolah pasar bela diri memposting misi hadiah, mereka menetapkan prestasi dan penghargaan berdasarkan tingkat ancaman dari target misi. Prajurit dengan peringkat di bawah penyelesaian alam kuning bukanlah target yang berharga oleh karena itu, tidak sepadan dengan waktu Zhang Ruochen untuk menghentikan para pejuang rilem yang lebih rendah ini melarikan diri. Zhang Ruochen hanya perlu membunuh para pejuang pasar gelap yang telah mencapai penyelesaian alam kuning. Pasukan pemerintah Yunwu Komandiri akan memusnahkan semua pejuang jahat rilem yang lebih rendah itu sendiri. Bagaimanapun, pasukan pemerintah bekerja bahu-membahu dengan sekolah pasar bela diri. Zhang Ruochen berjongkok dan menjarah banyak sumber daya dari mayat Nizeng Han dan 9 prajurit jahat lainnya. Ada pil, persenjataan bela diri asli, kristal spiritual, koin perak dan bahkan batu susunan batu giok. Zhang Ruochen meletakkan 10 potongan batu giok berturut-turut dan mengangguk pada dirinya sendiri. Aku mungkin telah membiarkan prajurit alam kuning lainnya melarikan diri dengan batu susunan batu giok mereka. Pikirnya, tapi 10 keping batu susunan batu giok ini seharusnya masih bernilai total 800 ribu koin perak. Nizeng Han dan 9 prajurit alam hitam memiliki susunan batu giok terbaik yang dapat digunakan untuk membentuk serangan gabungan. Sebaliknya, prajurit lain dari alam kuning memiliki batu susunan giok yang jauh lebih rendah. Bahkan jika digabungkan, mereka tidak bisa menyamai 10 buah batu giok ini. Semua sumber daya olahan yang telah dijarah Zhang Ruochen menambahkan hingga 1.500.000 koin perak nilainya. Kapak perak raksasa dan 10 buah batu giok adalah barang jarahan yang paling berharga. Seperti yang diharapkan, akumulasi kekayaan dari prajurit Black Tiger Hall Black Realm ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki siswa sekolah pasar bela diri. Zhang Ruochen kehilangan minat pada penjarahan dan hanya melemparkan semuanya ke gelang luar angkasa. Bahkan seorang mahasiswa baru dari kampus luar sekolah pasar bela diri memiliki setidaknya 10.000 atau lebih koin perak di tangan, apalagi siswa senior, yang memiliki kekayaan lebih dari 100.000 koin perak. Dengan pengecualian batu susunan batu giok mereka, bahkan prajurit Aula Macan Hitam yang telah dibudidayakan ke alam hitam hanya memiliki 10.000 koin perak pada orang mereka. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan siswa sekolah pasar bela diri. Bahkan sebagai seorang pejuang rilem bumi yang kuat, kepemilikan Ni Zheng Han yang paling berharga adalah kapak perak raksasa itu, persenjataan bela diri asli tingkat 6 yang menghabiskan tabungannya selama beberapa dekade. Sebagai perbandingan, seorang siswa internal di sekolah pasar bela diri akan malu keluar jika mereka tidak memiliki jutaan koin perak pada orang mereka. Siswa dari sekolah pasar bela diri 10 kali lebih kaya daripada prajurit lain dari alam yang sama. 9 prajurit alam hitam jahat ditambah prajurit jahat dari alam bumi seharusnya bernilai 800 poin prestasi. Zhang Ruochen berpikir, tersenyum sedikit. Alih-alih pergi, Zhang Ruochen memilih menunggu di tempat yang sama. Dia akan membiarkan prajurit jahat di alam kuning itu pergi dengan sengaja, menggunakan mereka sebagai bagian dari rencananya untuk memikat para pejuang yang kuat di Balai Macan Hitam. Zhang Ruochen tidak ingin langsung masuk ke kota api bumi jika tidak perlu. Dia tahu banyak hal tentang Earth Blaze City yang bahkan tidak disadari oleh siswa lain di sekolah pasar bela diri. Earth Blaze City adalah pasar gelap besar yang mengendalikan semua pasar gelap lainnya di wilayah Tenggara Yunwu Komanderi. Sebagai cabang utama ketiga dari pasar gelap, banyak tuan mereka menyebut kota ini sebagai rumah. Karena itu, mereka pasti akan memasang arai pembela di suatu tempat di Earth Blaze City. Dengan budidaya Zhang Ruochen saat ini, dia mungkin tidak akan bertahan dari serangan dari arai pembela tanpa cedera. Tentu saja, jika dia harus menyerang lebih dulu ke Earth Blaze City, ada beberapa strategi yang bisa dia terapkan. Misalnya, dia bisa menghancurkan defender arai terlebih dahulu. Tanpa defender arai, Zhang Ruochen bisa melenggang ke Earth Blaze City di waktu luangnya. Kecuali para prajurit yang telah mencapai penyelesaian alam bumi, tidak ada yang bisa menghentikannya dengan kultivasinya saat ini. Bang, Lin Ningxian memecahkan segel di meridian internalnya, menyalurkan ki asli untuk menghancurkan rantai yang mengikat tubuhnya, dan melompat dari harimau raksasa berbintik emas. Dia tidak segera pergi. Masih dalam keadaan shock, Lin Ningxian menatap dari kejauhan pada pemuda yang mengenakan topeng logam itu. Siapa yang mengira dia bisa mengalahkan 10 Evil Warriors berturut-turut. Bahkan serangan gabungan mereka tidak bisa menyakitinya. Setidaknya, dia harusnya adalah seniorku. Meskipun mereka berdua masih remaja, dia telah mencapai alam bumi dan bisa menyapu kerumunan guru jahat. Sementara itu, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam terhadap tuan jahat ini. Bagaimana bisa jarak antara kita menjadi begitu besar? Kultivasi dan sikap heroik pemuda itu mengejutkan Lin Ningxian. Tertarik oleh rasa ingin tahu, dia berjalan dengan hati-hati ke arahnya dan membungkuk dengan anggun. Saya Lin Ningxian, katanya, murid luar dari Yuntai Susrain. Kami datang ke sini untuk bertarung bersama sekolah pasar bela diri melawan pejuang jahat dari pasar gelap dan sekte setan penyembahan bulan. Anda membuat saya bingung, Pak bagaimana saya harus menyapa penyelamat saya? Zhang Ruochen tidak menyukai Lin Ningxian dan tidak berencana menyelamatkannya. Menjaga punggungnya menghadap ke arahnya, dia tidak bisa menahan perasaan ingin tahunya sendiri. Apakah sekolah pasar bela diri benar-benar berkolaborasi dengan Yuntai Susrain? Dia bertanya dengan ragu. Yuntai Susrain dipandang sebagai salah satu kekuatan tertinggi di 36 Komandan Omenrich, pengganggu lokal yang bisa melawan sekolah pasar bela diri, pasar gelap, dan sekte setan penyembahan bulan sebagai sederajat. Yuntai Susrain menikmati status tertinggi di antara semua Komandan bahkan Pangeran Komando lainnya hanya memegang posisi mereka karena pengaruh Yuntai. Misalnya, keluarga kerajaan dari Komando Yunwu memiliki hubungan dekat dengan Yuntai Susrain nyatanya, hampir setiap Pangeran Komando adalah murid Yuntai Susrain. Lin Ningxian mempertimbangkan pertanyaan Zhang Ruochen sebelum menjawab Yuntai Susrain jelas merupakan kekuatan keadilan di antara 36 Komandan Omenrich. Kami telah menjalin hubungan kerjasama dengan pasukan pemerintah dan sekolah pasar bela diri. Yuntai Susrain juga memiliki banyak bisnis di 36 Komandan yang diserang oleh pasar gelap dan sekte setan penyembahan bulan secara teratur. Karena sekolah pasar bela diri ingin berurusan dengan pasar gelap dan sekte setan penyembahan bulan, kami di Yuntai Susrain pasti akan meminjamkan mereka kekuatan mereka. Zhang Ruochen menutup mulutnya dan mencoba terlihat acuh-ta'acuh dan menyendiri. Dia benar-benar tidak ingin melanjutkan percakapan ini dengan Lin Ningxian. Namun, Lin Ningxian tidak memperhatikan ketidakpeduliannya dan terus menilai dia. Semakin dia menatapnya, semakin dia merasakan keakraban. Tetap saja, dia tidak memiliki firasat bahwa dia adalah Zhang Ruochen. Dermawan, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Dia bertanya lagi. Saya bukan dermawan Anda, jawab Zhang Ruochen, jadi Anda tidak perlu mengetahui nama saya. Saya menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin jika Anda tidak segera pergi, saya khawatir Anda akan kehilangan kesempatan untuk pergi. Lin Ningxian adalah orang yang sangat pintar, dan dengan cepat memahami makna dibalik kata-kata Zhang Ruochen. Apakah kamu membiarkan para prajurit Rilem Kuning pergi dengan sengaja untuk memikat para master balai macan hitam ke kota Lingyue? Dia bertanya, matanya bersinar. Di masa lalu, Lin Ningxian memandang rendah Zhang Ruochen dan selalu bersikap dingin dan sombong di sekitarnya mereka hampir tidak pernah bertukar kata. Hari ini, tidak peduli berapa banyak ketidakpedulian yang ditunjukkan Zhang Ruochen, dia masih dengan antusias berada di sisinya, matanya berkilauan karena adorasi. Zhang Ruochen menarik napas dalam-dalam. Kamu tahu betul bahwa para master sedang dalam perjalanan, jadi mengapa kamu begitu ingin tinggal di sini? Dia bertanya. Lin Ningxian tampak ragu-ragu. Tepat ketika Zhang Ruochen mengira dia akan pergi, dia malah tertawa terbahak-bahak. Bahkan bungkuk besi, pemilik balai olah macan hitam, tidak bisa menandingi kekuatan besarmu, katanya. Kamu sebaiknya berhati-hati, meskipun kultifasi si bungkuk besi telah mencapai final State of the Earth Rilem, yang membuatnya 10 kali lebih kuat dari Nizeng Han. Dia salah satu penjahat paling terkenal di Yunwu Komanderi. Iron Hunshebek, pemilik balai dari Balai Macan Hitam, akan segera tiba di sini dari kota api bumi, kata Zhang Ruochen dengan sedikit ketidaksabaran. Kultifasi saya mungkin rendah, tetapi saya masih bersedia membantu Anda, kata Lin Ningxian sambil terkekeh. Selalu ada kekuatan dalam jumlah. Zhang Ruochen memasuki percakapan ini dengan maksud untuk memperingatkannya. Dia tidak pernah mengira Lin Ningxian akan membuat tawaran seperti ini, jadi dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Wanita benar-benar aneh mereka tidak pernah peduli tentang laki-laki yang memperlakukan mereka dengan baik, tetapi tertarik pada laki-laki yang menyendiri seperti ngengat menuju nyala api. Zhang Ruochen memutuskan untuk terus mengabaikannya. Dia menarik pedang kuno abis miliknya, membelai gagang pedang dengan kedua tangannya. Pedang jurang, renungnya keras-keras, hari ini akan menjadi pertempuran pertama kita bersama dalam lebih dari 800 tahun. Pedang kuno abis bersenandung di genggamannya dan mengeluarkan peluit bernada tinggi, hampir seolah-olah merespons dengan cerdas. Apakah pedang yang berkarat dan patah benar-benar lebih indah dariku? Lin Ningxian berpikir dari kejauhan, mengerucutkan bibirnya saat dia menatap dengan tidak senang pada pemuda bertopeng logam itu. Dia merasa seperti sedang berbicara dengan balok kayu yang membosankan, namun sifat misteriusnya membangkitkan perasaan pemujaan di dalam hatinya. Dia sangat ingin mengetahui betapa kuatnya dia. Kalau saja dia mau menatap mataku, mungkin kemudian dia akan menyadari gadis yang berdiri di sampingnya jauh lebih cantik daripada pedangnya. Lin Ningxian terus menatap punggung pemuda itu, dengan bersemangat berharap dia akan berbalik dan menatap matanya, jika hanya sesaat. Zhang Ruochen berdiri di depan pintu masuk kota Lingyue, dengan pedang patah di tangan. Tidak sedih atau cemas, dia memegang pedangnya seperti itu adalah bagian dari tubuhnya. Lin Ningxian masih belum pergi. Dia hanya berdiri di sampingnya, mata tertuju pada pemuda misterius bertopeng logam. Tak lama kemudian, asap mengepul di Cakrawala, bersama dengan gemuruh tumit besi yang menghantam bumi. Pemilik balai, itulah pemuda yang membunuh Nizenghan, kata seorang prajurit jahat rilem kuning dengan nada dingin, menunjuk ke arah Zhang Ruochen. Iron Hunshebek menunggangi skut tiger seputih salju. Dia memandang rendah Zhang Ruochen dan menyeringai. Dia hanya mencicit, katanya. Ha, untuk sesaat, saya pikir si Singkong telah datang ke kota Lingyue. Iron Hunshebek gemetar ketakutan ketika dia mendengar seorang siswa internal telah membunuh Nizenghan. Dia berpikir bahwa si Singkong, sosok nomor satu dari Akademi Internal, telah berurusan dengan Aula Macan Hitam. Begitu dia melihat pemuda ini, semua ketakutan di hatinya hilang, hanya menyisakan penghinaan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Lebih dari 200 prajurit jahat menunggang kuda dan berlari mengelilingi Zhang Ruochen dalam formasi setengah lingkaran mereka semua di bawah komando Iron Hunshebek, pemilik Aula Macan Hitam. Debu melonjak dan raungan bergema di mana-mana. Lin Ningshan tidak menyangka begitu banyak pejuang yang kuat yang akan datang. Sok dan keraguan memenuhi hatinya bagaimana pemuda itu bisa mengalahkan begitu banyak guru jahat sendirian. 66 meter dari Zhang Ruochen, Iron Hunshebek mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar semua prajurit jahatnya berhenti. Iron Hunshebek menatap 10 mayat yang tergeletak di tanah dan mengerutkan kening. Nak, katanya sambil menggeram. Kamu punya banyak keberanian, bahkan tidak mencoba melarikan diri. Mengapa saya ingin melarikan diri? Zhang Ruochen menjawab. Saya tepat di tempat yang saya inginkan tepat di mana Anda berada. Bungkuk eponimus Iron Hunshebek membuatnya terlihat tidak lebih dari 1 meter. Berdiri di punggung macan skut, dia mencibir ke arah Zhang Ruochen. Anda tampaknya memiliki opini yang berlebihan tentang diri Anda sendiri. Jangan berpikir Anda keren hanya karena Anda adalah murid internal sekolah pasar bela diri. Tahukah Anda bahwa kami telah mengunci 4 siswa dari sekolah Anda? Salah satunya bahkan seorang siswa internal. Eh, ini berita baru bagiku. Zhang Ruochen sedikit terkejut. Nah, katanya akhirnya. Jika Anda membebaskan mereka, saya akan mengampuni hidup Anda. Ha, tidak ada tahanan yang bisa bebas dari Earth Blaze City setelah kami mendapatkan mereka. Kata besi bungkuk, mengeluarkan tawa yang jelas dan mengguncang perut. Tiba-tiba, sikapnya menjadi dingin. Asumsikan formasi. Katanya dengan nada suara yang dalam. Kelilingi orang gila ini dan jangan biarkan dia kabur. 108 evil warriors bergegas keluar dari balik punuk airan Hunshebek. 8 dari mereka telah dibudidayakan ke alam hitam sementara 100 lainnya telah dibudidayakan ke alam kuning. Setiap prajurit menyalurkan ki asli melalui batu giok di tangan mereka, langsung mengaktifkan arai prasasti mereka. Zhang Ruochen benar-benar dikelilingi oleh susunan ini. Serangan gabungan lainnya, apakah kau tidak belajar betapa tidak berguna mereka melawanku? Zhang Ruochen berkata. Airan Hunshebek tertawa. Serangan gabungan ni Zhenghan tidak lengkap, jadi tentu saja itu tidak akan mengancam Anda, katanya. Sekarang, 108 orangku telah membentuk formasi kombin attack lengkap tanpa kekurangan atau celah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menahan kekuatan mereka? Cara saya melihatnya, kecuali Anda memiliki prajurit earth realm Anda sendiri yang siap untuk meluncurkan serangan gabungan, Anda tidak berdaya untuk menghentikan kami. Zhang Ruochen muak dan lelah dengan omong kosong airan Hunshebek. Dia menarik pedang kuno abis dan menyalurkan ki aslinya melalui pedangnya. Dia mengaktifkan semua 29 prasasti seri kekuatan, meningkatkan berat pedang kuno abis menjadi 3.300 pound. Pedang kuno abis memiliki 66 prasasti seri kekuatan secara total. Jika semua prasasti ini diaktifkan, berat pedang kuno akan meningkat menjadi 7.379 pound. Setiap prasasti seri kekuatan dasar meningkatkan berat pedang sebesar 110 pound. Namun, Zhang Ruochen hanya berkultivasi ke tahap awal alam bumi. Ki aslinya terbatas dan saat ini hanya dapat mengkatalisasi 29 prasasti. Sebuah pedang seberat 3.000 pound akan menyebabkan luka parah jika diayunkan dengan kekuatan fisik saja. Dengan ki asli api spiritual Zhang Ruochen yang kuat, kekuatan pedang kuno abis diperkuat lebih jauh. Jangan pedulikan Zhang Ruochen bahkan seorang prajurit yang telah mencapai penyelesaian alam bumi tidak dapat menahan serangan gabungan dari 100 prajurit dari alam kuning selesai dan 10 prajurit dari alam hitam lengkap. Namun, balai macan hitam tidak bisa melatih prajurit elit sebanyak itu. Bahkan, mereka dipaksa untuk menggabungkan para pendekar jahat dengan latihan bela diri level superior dan inferior. Bahkan jika mereka semua adalah pejuang dari tahap lanjutan alam kuning, mereka hanya bisa membentuk arai prasasti dengan susah payah dan kekuatan tempur yang berkurang. Dari sudut pandang Zhang Ruochen, susunan kuat mereka penuh dengan celah. Jika Zhang Ruochen ingin mengalahkan mereka, dia hanya perlu menemukan dan menyerang titik lemah tersebut. Hancurkan untukku. Zhang Ruochen meluncurkan dirinya ke udara, api membara di belakang matanya. Dia menggenggam gagang pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya lurus ke bawah. Pedang kuno abis menyerupai naga api saat meluncurkan garis pedang nafas sepanjang 10 meter yang berapi api ke tanah. Ledakan, serangan gabungan yang terbentuk dari 108 prajurit ini tidak bisa menahan serangan abis-habisan Zhang Ruochen. Dalam beberapa saat, nafas pedang menghancurkan arai prasasti mereka. 9 prajurit jahat dibelah 2, terbelah 2 dan hanya menyisakan genangan darah. 20 prajurit jahat lainnya terluka parah oleh hantaman pedang nafas, terlempar ke belakang dan berserakan seperti dedaunan yang terjebak dalam hembusan angin. Zhang Ruochen menghancurkan serangan gabungan 108 prajurit ini hanya dengan satu pukulan pedang. Berdiri di kejauhan, Lin Ningshan tercengang melihat kekuatan remaja misterius ini. Angin kuat dan salju terbang. Ki asli beku mengalir dari tubuh Zhang Ruochen dan larut ke udara. Suhu udara turun dengan cepat. Beberapa saat kemudian, kepingan salju halus mulai mengalir dari langit. Salju semakin deras. 100 meter persegi salju tebal turun, membuatnya tampak seperti akhir musim dingin. Prajurit jahat dari balai macan hitam merasa kedinginan sampai ke tulang mereka. Teknik angin kuat dan salju terbang, dengan ki asli yang terus-menerus, bisik bungkuk besi, wajahnya pucat dan pucat. Dia tidak lagi memandang Zhang Ruochen dengan jijik. Budidaya besi bungkuk lebih tinggi dari Zhang Ruochen. Dia telah mencapai keadaan akhir dunia bumi. Meskipun demikian, bungkuk besi tidak dapat menggunakan teknik angin kuat dan salju terbang dengan ki berkelanjutan ini. Hanya individu dengan kualitas fisik khusus yang memiliki bakat untuk mewujudkan visi langit dan bumi ini dan mengubah lingkungan mereka sedemikian rupa selama pertempuran. Zhang Ruochen tidak memiliki kualitas fisik frost. Sebaliknya, dia telah menelan pil meridian I Ching untuk menanamkan meridian dan ki asli dengan sifat frost. Ini adalah bagaimana dia bisa mewujudkan visi angin kuat dan salju terbang ini. Jika Zhang Ruochen ingin, dia pasti bisa mewujudkan visi angin kuat guntur atau api angin kuat menggunakan sifat guntur dan api spiritual ki aslinya. Memotong, Zhang Ruochen mengusap lengannya di udara. Kepingan salju yang melayang dengan cepat mengembun menjadi lusinan proyektil swat breat. Engah! Engah! Seven Evil Warriors berteriak kesakitan saat swat breat menembus daging mereka. Kepingan salju menyebar di udara, seluas 100 meter persegi. Setiap kepingan salju itu bisa berubah menjadi pisau untuk Zhang Ruochen. Setelah melihat lebih dari 30 jumlah mereka dipotong berturut-turut, para pejuang jahat yang ketakutan berbalik dan melarikan diri, tidak lagi berani menghadapi Zhang Ruochen. Di saat yang sama, Zhang Ruochen mendengar lolongan dari belakang punggungnya, bersama dengan suara tanah bergemuruh dan peluit pasir dan batu beterbangan di mana-mana. Gelombang ki asli yang kuat menyapu tulang belikat Zhang Ruochen. Aku, pemilik balai, telah datang untuk menghadapimu, nak. Berdiri di belakang skut tigernya, Iron Hunshebek menyerang Zhang Ruochen dan mengayunkannya ke arahnya dengan pedang berlapis emasnya. Bam! Zhang Ruochen membalas Iron Hunshebek dengan pukulan pedangnya sendiri. Pedang berlapis emas di tangan Iron Hunshebek adalah persenjataan bela diri asli tingkat 6 yang beratnya sekitar 2.200 pound setelah prasasti diaktifkan. Dikombinasikan dengan kekuatan lengannya dan dampak ganas dari binatang buas tingkat ketiganya skut tiger, Iron Hunshebek melepaskan kekuatan besar yang menyaingi Zhang Ruochen. Ketika kedua pedang ini bertabrakan, gelombang energi meletus dari titik hantaman, meledakkan puluhan pejuang jahat. Zhang Ruochen berdiri tegak bahkan saat kedua kakinya mulai tenggelam ke dalam tanah. Dia lebih dari berhak untuk disebut pemilik balai dari Aula Macan Hitam prajurit biasa lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini, pikir Zhang Ruochen saat guncangan pukulan membuat lengannya mati rasa. Iron Hunshebek bahkan lebih terkejut saat dia melihat takik muncul di sepanjang tepi pedangnya. Bagaimana mungkin pedang yang patah merusak golden knife saya, persenjataan bela diri asli tingkat 6. Pikir besi bungkuk, menyadari dia tidak bisa meremehkan Zhang Ruochen. Pemuda ini benar-benar aneh. Kapan sekolah internal pasar bela diri memperoleh sosok yang begitu mengesankan? Iron Hunshebek adalah seorang pejuang yang terkenal dan kuat yang telah berlatih seni bela diri selama puluhan tahun. Dia telah mendapatkan banyak pengalaman bertarung melalui pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi pemilik Aula dari Aula Macan Hitam. Dia pasti juga memiliki beberapa trik mematikan di lengan bajunya. Untuk alasan ini, Zhang Ruochen harus menjaga kewaspadaannya selama pertarungan mereka. Melawan segala rintangan, dia memiliki keterampilan untuk bertarung dalam jarak dekat melawan Iron Hunshebek, pemilik Aula Black Tiger Hall dia bahkan tampaknya menang. Lin Ningshian menahan napas saat menatap remaja yang tenang dan misterius itu. Di masa lalu, Lin Ningshian percaya Zhang Tiangui, pangeran ketujuh, adalah bakat terbesar di dunia, sosok yang tak tertandingi. Namun, remaja misterius di depannya menantang pandangan dunianya. Bahkan ayahnya, pemimpin keluarga Lin, tidak dapat berbicara tentang si bungkuk besi tanpa sedikitpun kegelisahan. Kekuatan remaja misterius ini pasti lebih besar dari ayahnya tidak, bahkan kakeknya. Jika dia bisa membunuh Iron Hunshebek, dia pasti akan menjadi pahlawan terkenal yang dikenal di seluruh komando Yunwu, pikir Lin Ningshian. Makan ini, nap, Iron Hunshebek mengatupkan giginya. Pisau emasnya meledak dengan sinar cahaya kemasan yang mengalir di sepanjang prasasti yang diukir di pedang. Teknik pedang bulan patah, bentuk pertama angin pedang dan bulan pudar. Teknik pedang bulan patah adalah teknik pedang kelas superior dari tahap spiritual. Iron Hunshebek telah mewarisi teknik ini dari seorang master yang hebat. Meskipun dia hanya mempelajari satu serangan, teknik soliter ini memungkinkan dia untuk membunuh banyak musuh yang kuat dan menjadi pemilik aula Black Tiger Hall. Tak seorang pun di alam yang sama akan mampu menahan serangannya ini. Tiga tahun lalu, dia bahkan menggunakan teknik ini untuk membunuh prajurit yang terluka dari penyelesaian alam bumi. Pertempuran inilah yang membuat namanya menjadi kata rumah tangga di seluruh komando Yunwu dan mengangkat Black Tiger Hall ke tempat ke-9 di antara pasar gelap lokal. Satu-satunya teknik pedang kelas superior dari tahap spiritual telah mengubah kehidupan Iron Hunshebek. 200. 100 pedang pengarah Ki Teknik pedang di kelas unggul dari tahap spiritual, bahkan hanya dengan satu gerakan, tidak boleh diremehkan. The Secret Sword Skill adalah teknik pedang yang hanya ada di kelas spiritual rendah, dan jauh lebih rendah dari teknik pedang Sui Wei yang digunakan oleh Iron Hunshebek baik dalam kekuatan dan variasi. Zhang Ruochen baru saja mempraktikkan keterampilan pedang suci. Saat ini, dia pasti tidak bisa memblokir serangan Iron Hunshebek dengan menggunakannya. Ketika Iron Hunshebek memotong pisaunya ke bawah, tiba-tiba, dalam jarak 300 meter di sekitar Zhang Ruochen, semua pedang dipengaruhi oleh pemahaman pedang yang tak terlihat dan terus bergetar. Apa yang sedang terjadi? Semua orang kaget. Para prajurit jahat memegang pedang mereka dengan kedua tangan, tetapi pedang mereka masih terbang menuju Zhang Ruochen dan kemudian berputar mengelilinginya. Desir. Hampir 100 pedang terbang di atas kepala Zhang Ruochen dan berputar-putar seperti sedang melayani tuan mereka. Bahkan pedang Lin Ningxian berada di luar kendalinya dan terbang juga. Ini adalah pedang terbang hanya jantung legendaris yang terintegrasi dengan pedang yang dapat melakukan itu. Lin Ningxian menatap luar biasa pada remaja misterius itu seolah-olah dia sedang melihat monster. Apakah dia telah mencapai jantung yang terintegrasi dengan alam pedang? Setelah Anda mencapai level itu, Anda bisa mendapatkan Heart of the Sword. Dengan menggunakannya, Anda bisa menggerakkan 100, atau 1000, bahkan 10.000 pedang. Bahkan di alam surga, tidak ada yang bisa mendapatkan jantung pedang dan mencapai hati yang terintegrasi ke dalam alam pedang. Hanya Halfsein yang bisa mencapai realm itu. Seorang remaja melakukannya, betapa mengejutkannya itu. Jika Lin Ningxian tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Pangeran ke-7 yang berbakat baru saja mencapai puncak pedang mengikuti pikiran. Tapi dia telah mencapai hati yang terintegrasi ke dalam alam pedang. Jika ini keluar, saya khawatir tahta jenius tertinggi di 36 komandan Omen Riz pasti milik orang lain. Lin Ningxian tahu dengan jelas bahwa, bahkan jika dia mengungkap ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Iron Hunshebek melihat pedang-pedang itu beterbangan di langit dan dia juga terkejut. Tanpa disengaja, pisaunya perlahan bergerak sedikit. Pada saat itu, Zhang Ruochen melontarkan kata dari mulutnya Wam. Dia mengarahkan jarinya ke depan, 102 pedang bergerak seolah-olah sedang dipandu, digabungkan untuk membentuk sungai pedang, dan dengan cepat bergegas menuju Iron Hunshebek. Pisau dan pedang saling berbenturan, membuat ping suara. Pada akhirnya, teknik pedang di kelas unggul dari tahap spiritual yang dilepaskan oleh bungkuk besi benar-benar dikalahkan oleh pedang itu. Tiga pedang menembus tubuh Iron Hunshebek. Dia terbang mundur dan terluka parah. Bagaimana teknik pedang luas di kelas unggul dari tahap spiritual bersaing dengan jantung terintegrasi ke dalam pedang prajurit. Dia belum mati, Zhang Ruochen terkejut, dan tidak bisa tidak mengagumi kultivasi bela diri Iron Hunshebek. Jika itu adalah prajurit lain di negara bagian akhir dari alam bumi yang telah diserang oleh Zhang Ruochen, dia akan berulang kali ditusuk dengan lusinan lubang berdarah di tubuhnya dan mati dalam genangan darah. Meski Iron Bongkok ditusuk oleh tiga pedang, mereka menghindari organ vital, jadi tidak berakibat fatal. Berapa umurnya, bagaimana dia bisa mencapai jantung yang terintegrasi dengan alam pedang. Iron Hunshebek memandang Zhang Ruochen lagi, seperti sedang melihat hantu. Dia meraung putus asa, besiaplah untuk pertempuran. Hampir semua Master Black Tiger Hall di Earth Blaze City datang ke kota Lingyue. Meskipun Zhang Ruochen telah membunuh sekelompok dari mereka, masih banyak prajurit jahat yang belum datang untuk bertarung. Iron Hunshebek mengeluarkan perintah dan 108 orang segera bergegas keluar dan mengatur serangan gabungan lagi. Desir, untayan prasasti larik ditembakkan ke langit dan membentuk bola raksasa bercahaya berdiameter 100 meter yang menjebak Zhang Ruochen dan bungkuk besi di dalam larik. Semua prasasti aray itu berkumpul di Iron Hunshebek. Kekuatan Iron Hunshebek semakin kuat, dan pisau emas di tangannya semakin terang. Pakaiannya benar-benar menonjol seolah-olah penuh angin. Dengan bantuan serangan gabungan, Iron Hunshebek, pada saat ini, tidak seperti seorang pejuang yang berada di negara bagian akhir dari alam bumi. Sepertinya dia telah mencapai penyelesaian alam bumi. Kumpulan serangan gabungan lengkap ditambah Master di alam bumi kekuatan bersama-sama benar-benar berbeda. Zhang Ruochen mengerutkan kening dan akhirnya merasakan tekanan. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara alam seni bela diri Zhang Ruochen dan Iron Hunshebek. Bahkan jika itu hanya pertarungan satu lawan satu, itu tidak mudah. Jadi, Zhang Ruochen tidak harus mengekspos kekuatan pemahaman pedang dari jantung yang terintegrasi ke dalam pedang untuk mengalahkan bungkuk besi. Iron Hunshebek sekarang memperoleh kekuatan aray, jadi dia menjadi lebih kuat dan kekuatannya meningkat ke ketinggian yang baru. Bam! Iron Hunshebek memotong dengan pisaunya, meninggalkan bayangan pisau raksasa sepanjang lebih dari 10 meter, dan akan mengenai kepala Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mencubit telunjuk dan jari tengahnya bersama-sama, memindahkan jantung pedang ke laut Qi, dan mengendalikan seratus pedang itu lagi. Dia mengarahkan jarinya ke Iron Hunshebek dan semua pedang keluar pada saat bersamaan. Ledakan, bayangan pisau raksasa dihancurkan oleh seratus pedang dan berubah menjadi Qi asli. Zhang Ruochen juga menderita. Dia merasa seperti ada pukulan di dadanya dari palu, dan organ dalamnya bergetar hebat. Dia mundur tiga langkah dan melepaskan kekuatan itu. Itu terakhir kali Zhang Ruochen mundur. Aray harus dipatahkan dulu, lalu Iron Hunshebek bisa dikalahkan. Zhang Ruochen melihat sekilas dan melihat bagian yang lemah dari susunan itu. Dia melambaikan tangannya dan seratus pedang menyerang bagian lemah itu pada saat yang bersamaan. Hah! Kamu pikir kamu bisa memecahkannya seperti itu? Iron Hunshebek berusaha keras untuk menang karena dia jelas tidak ingin Zhang Ruochen merusak susunan pemain. Dia segera terbang dan pergi untuk menebas seratus pedang dengan pisaunya. Teknik pedang Iron Hunshebek memang luar biasa. Dengan hanya satu gerakan, dia menghancurkan semua seratus pedang. Menghancurkan serangan gabunganmu semudah kue. Zhang Ruochen berkata. Iron Hunshebek tersenyum dingin. Saya mengontrol serangan gabungan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Apakah Anda masih ingin memecahkannya? Apakah Anda percaya bahwa saya dapat membunuh Anda dalam susunan dalam sepuluh gerakan? Bukan saya. Zhang Ruochen punya tiga cara untuk memecah susunan itu. Cara termudah adalah dengan memanfaatkan kecepatan cepat dari Shadow of the Royal Wind Dragon dan menghindari serangan dari Iron Hunshebek. Dengan kata lain, menunda. Dahulu kala, para pejuang jahat yang memperkuat barisan tidak dapat menahannya, dan susunan itu rusak. Namun, Zhang Ruochen tidak mau menggunakan metode itu. Dia ingin segera mengakhirinya. Ratusan untuk ditembak. Ki asli Zhang Ruochen berlari keluar dan berubah menjadi api spiritual, menutupi ruang di sekitarnya seperti lautan api. Suhu di udara semakin tinggi. Dengan kultifasinya, Iron Hunshebek tentunya tidak takut dengan api spiritual. Prajurit jahat di alam kuning dan alam hitam tidak tahan api spiritual sama sekali. Siapa si orang ini? Pada awalnya, dia membuat salju terbang 30 meter dan menyebabkan dingin yang membekukan. Sekarang dia membawa api tanpa batas. Dia ingin membakar kita sampai mati di sini, bukan? Bajuku terbakar ah! Wajahku, pemilik balai, tolong! Meskipun para prajurit di alam kuning memiliki ki asli untuk melindungi mereka, itu sangat lemah. Mereka tidak tahan dengan api spiritual. Segera, pakaian mereka terbakar, dan rambut serta kulit mereka juga diterangi oleh api spiritual. Sesaat kemudian, 100 prajurit di alam kuning melarikan diri ke segala arah dan mencoba berbagai cara untuk memadamkan api spiritual. Serangan gabungan langsung rusak. Sial! Iron Hunshebek melihat bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan tentang hal itu sekarang. Dia segera terbang ke belakang Skut Tiger dan ingin melarikan diri. Skut Tiger membuka lengannya dan terbang ke udara. Iron Hunshebek sedikit lega karena dia akhirnya melarikan diri. Dia berpikir, murid internal dari sekolah pasar bela diri itu memang luar biasa. Aku ingin tahu dari mana asalnya. Saya harus kembali ke Earth Glaze City. Hanya tuan dari kekuatan berbeda yang bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, terdengar suara di belakang Iron Hunshebek. Iron Hunshebek, kamu masih ingin kabur. Kapan pemuda bertopeng logam itu berdiri di belakang bungkuk besi di belakang Skut Tiger? Of! Iron Hunshebek hendak berdiri. Tiba-tiba, lehernya sakit dan kepalanya melayang, dan dia melihat tubuhnya sendiri yang tanpa kepala. Itu adalah, tubuhku, itulah pikiran terakhir yang muncul di kepala Iron Hunshebek. Pemilik Black Tiger Hall terkenal dengan kekerasannya, dan baru saja dibunuh oleh Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menangkap kepala Iron Hunshebek dan menyimpannya. Kepala pemilik Aula Macan Hitam bernilai setidaknya seribu pahala. Menghancurkan satu cabang pasar gelap bernilai seribu keuntungan. Membunuh pemilik balai macan hitam jauh lebih signifikan daripada memusnahkan cabang pasar gelap. Tentu saja, memusnahkan cabang besar seperti Earth Glaze City berbeda. Gabungan 10 cabang pasar gelap setara dengan 1 Earth Glaze City. Earth Glaze City adalah pasar gelap terbesar di Tenggara Yunwu Komanderi. Jika itu dimusnahkan, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi pasar gelap. Tentu saja, jika Zhang Ruochen ingin memusnahkan Earth Glaze City sendirian, itu akan sangat sulit. Sejak Iron Hunshebek mati, kamu bebas. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Zhang Ruochen menepuk kepala Skut Tiger dengan ringan dan menerapkan Shadow of the Royal Wind Dragon. Dia terbang turun dari punggung macan Skut, berhenti di udara sembilan kali, dan jatuh ke tanah dengan selamat. Awo, Skut Tiger meraung di awan, seperti bersyukur Zhang Ruochen telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian ia mengepakkan sayapnya, terbang, dan menghilang di ujung lain langit. Meskipun Zhang Ruochen telah melepaskan Skut Tiger, itu tidak berarti bahwa dia akan melakukan hal yang sama dengan para pejuang jahat di Balai Macan Hitam. Dia harus membunuh mereka yang pantas mati. Melihat bahwa Zhang Ruochen telah membunuh bungkuk besi, para bidat di Balai Macan Hitam sangat ketakutan. Tidak ada yang berani menjadi musuh Zhang Ruochen. Yang mulia, selamatkan kami. Mulai hari ini, kami tidak akan pernah melakukan apapun untuk pasar gelap. Selama kamu mengampuni kami, kami akan melakukan apapun yang kamu ingin kami lakukan. Mereka semua berlutut di tanah, terus-menerus bersujud dan memohon belas kasihan dengan air mata yang membanjir. Jumlah orang yang telah dibunuh Zhang Ruochen hari ini jauh lebih besar daripada semua gabungan orang yang telah dia bunuh sebelumnya. Dia tidak ingin membunuh lagi. Namun, jika dia membiarkan mereka pergi, itu juga akan menjadi bencana. Dengan sedikit pengecualian, hampir semua pejuang di pasar gelap adalah yang paling jahat. Zhang Ruochen tidak percaya bahwa mereka akan membuka lembaran baru. Jadi bagaimana dia harus menghadapinya? Lin Ningshan maju dan berkata dengan kekejaman di matanya, kamu tidak bisa mengampuni mereka. Jika Anda melakukannya, banyak orang biasa di Komando Yunwu akan dibunuh oleh mereka. Membunuh mereka. Membunuh mereka semua. Zhang Ruochen memandang Lin Ningshan dan berkata dengan mata berbinar, Kalau begitu, mereka siap membantu Anda. Setelah itu, dia menambahkan, kamu juga bisa membawa kepala mereka kembali ke Yuntai Susrain. Zhang Ruochen tidak sengaja memberikan kepala para pejuang jahat itu kepada Lin Ningshan. Itu memang karena dia benar-benar tidak ingin membunuh lagi. Membunuh bukanlah hal yang baik untuk membahagiakan. Karena Lin Ningshan suka membunuh, dia akan menyerahkannya padanya. Zhang Ruochen pergi jauh menuju kota api bumi. Jika Anda harus membunuh seseorang, Anda harus membunuh pembangkit tenaga yang benar-benar jahat. Jika dia bisa memusnahkan Earth Blaze City, dia seharusnya bisa mendapatkan banyak sumber daya latihan dan banyak pahala. Cerita naik satu demi satu di belakang Zhang Ruochen. Dia kembali menatap Lin Ningshan, yang tidak menunjukkan belas kasihan seperti yang diharapkan. Dia membunuh hampir semua prajurit di Balai Macan Hitam. Dia tidak memiliki naluri pembunuh, tapi dia bisa menukar kepala prajurit jahat dengan sumber daya latihan di Yuntai Susrain. Sumber daya latihan pasti sesuatu yang dia butuhkan. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya sedikit sambil memasang bagian belakang Snowflake Eagle. Dia mengendarainya dan terbang ke langit. Lin Ningshan mengangkat kepalanya dan menyaksikan remaja misterius berdiri di belakang Snowflake Eagle. Tatapannya menunjukkan rasa kagum dan kagum. Dibandingkan dengan Pangeran Ketujuh, dia berpikir bahwa remaja yang mengenakan logam ini lebih menggerakkannya. Dia penuh dengan misteri, keanggunan, kekuatan, dan kejutan. Dia tidak bisa menemukan kekurangan dalam dirinya. Ningshan, siapa pria itu? Lin Chenyu bergegas. Dia telah kehilangan satu lengannya, tetapi meridian yang patah di sekitar lengannya telah disegel, dan tidak lagi berdarah. Lin Ningshan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya tidak tahu siapa dia. Saya hanya tahu bahwa dia adalah siswa internal di Sekolah Pasar Beladiri. Lin Chenyu terkejut melihat mayat-mayat yang hancur di mana-mana. Apakah dia membunuh semua prajurit jahat di Aula Macan Hitam? Dia bertanya. Lin Ningshan mengangguk. Dia berkata, dia tidak mengambil kepala prajurit yang berada di alam rendah. Dia menyerahkannya padaku. Lin Chenyu berkata, dia bukan tipe yang harus puas dengan para pejuang jahat di alam rendah. Ada pesan dari pemilik Yun Tai Susrain bahwa dia telah menyelesaikan pemurnian dirinya. Dia akan segera kembali ke distrik Yun Wu. Pangeran ke-7 telah menyelesaikan pemurnian dirinya. Lin Ningshan sedikit terkejut. Lin Chenyu mengangguk dan berkata, dalam tiga hari, guru akan berada di sini di kota api bumi. Dengan keahliannya, dia pasti akan bisa memusnahkan Earth Blaze City. Kami juga bisa mendapatkan beberapa sumber daya. Lin Ningshan menatap Snowflake Eagle yang berangkat. Dia berkata, saya khawatir saat pangeran ke-7 ada di sini, Zhang Ra Chen sudah menghancurkannya. Bahkan seorang prajurit legendaris di alam surga tidak berani menjamin bahwa dia akan mampu memusnahkan Earth Blaze City. Dia hanya memiliki kekuatan sebagai murid internal sekolah pasar bela diri. Tanpa bantuan mahasiswa internal lainnya, dia bahkan tidak akan mengganggu kota. Lin Ningshan tersenyum dingin. Setelah melihat kekuatan Zhang Ruo Chen, Lin Ningshan tidak setuju dengan Lin Chenyu. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali ke kota Yunwu atau menunggu di sini untuk pangeran ke-7? Dia bertanya. Lin Chenyu berpikir sejenak dan menjawab, apakah kau tidak percaya padanya? Ayo pergi ke Earth Blaze City. Saya ingin melihat sendiri betapa kuatnya dia. Earth Blaze City adalah pasar raksasa, bukan organisasi rahasia. Itu memiliki pengaruh besar di Tenggara Kabupaten Yunwu. Banyak prajurit berbelanja di sana untuk sumber daya latihan. Jadi, setiap prajurit bisa memimpin Zhang Ruo Chen ke kota api bumi. Ada sebuah danau sejauh 25 km, yang tertutup kabut sepanjang tahun. Jarak pandang sangat rendah seringkali kurang dari selusin meter. Penumpang sering hilang di danau dan kemudian ditemukan sebagai mayat mengambang. Dikatakan bahwa Earth Blaze City berada di danau. Namun, hanya kapal pasar gelap yang tahu jalan berkabut ke Earth Blaze City. Zhang Ruo Chen menyuruh Snowflake Eagle untuk menunggunya di hutan. Dia berjalan menuju danau yang tersembunyi kabut sendirian dan tiba di dermaga tepi danau yang sibuk. 16 kapal besar berlabuh di dermaga, 10 kapal terbesar semuanya dilengkapi dengan bendera besar Aula Macan Hitam. 10 kapal itu jelas digunakan untuk menjemput pemilik Aula Macan Hitam. Sial bagi mereka, para pelaut tidak tahu bahwa dia telah dibunuh oleh Zhang Ruo Chen. Para tukang perahu menyaksikan Zhang Ruo Chen muncul di dermaga. Dia menebak dengan akurat dari permusuhan di mata mereka bahwa mereka sebenarnya adalah pejuang pasar gelap yang menyamar. Beberapa dari mereka berjalan menuju Zhang Ruo Chen. Seorang pria beruban berusia sekitar 60 tahun menatap Zhang Ruo Chen dan berkata, Tuan, Anda akan pergi ke mana? Kota api bumi, Zhang Ruo Chen berkata, Satu persatu, para prajurit mengendurkan senjatanya saat mereka menjadi lebih waspada. Orang tua itu tersenyum dengan tenang. Gerbang Earth Blaze City ditutup dua minggu lalu, dan tidak akan dibuka untuk umum. Senyuman tersungging di wajah Zhang Ruo Chen. Dia bertanya, apakah Earth Blaze City akan waspada terhadap para master dari sekolah pasar bela diri? Salah satu prajurit mulai tersenyum. Saya pikir Anda adalah siswa dari sekolah pasar bela diri. Anak muda, sebaiknya Anda memberitahu saya siapa Anda. Jika tidak, Anda akan mati di sini, apalagi pergi ke Earth Blaze City. Mata Zhang Ruo Chen menyipit. Dia mengambil token. Saya dari istana kekaisaran, dan saya akan membeli beberapa sumber daya latihan di Earth Blaze City. Zhang Ruo Chen tidak bermaksud untuk menerobos masuk ke kota api bumi. Bagaimanapun, dia tidak tahu kekuatannya saat ini. Dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai murid sekolah pasar bela diri. Sebaliknya, dia menggunakan identitas istana kekaisarannya. Mata pria tua itu berbinar saat dia melihat token Zhang Ruo Chen. Token naga emas. Apakah Anda keturunan keluarga kerajaan di distrik Yunwu? Zhang Ruo Chen menyimpan token itu dan berkata, Karena Anda berasal dari keluarga kerajaan, mengapa tidak ada pengawal atau pengawal kerajaan bersamamu? Orang tua itu bingung. Di permukaan, pasar gelap dan kekuatan resmi adalah musuh. Tetapi banyak orang dari istana kekaisaran pergi ke pasar gelap untuk membeli sumber daya latihan secara diam-diam. Bagaimanapun, mereka ingin berlatih juga. Beberapa sumber daya praktik unik hanya dapat dibeli di pasar gelap. Juga, beberapa orang di istana kekaisaran telah memperoleh harta yang tidak diketahui asalnya. Mereka hanya bisa menjualnya di pasar gelap. Pedagang pasar gelap memiliki hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan pejabat di istana kekaisaran. Itu sangat biasa bagi orang-orang dari keluarga kerajaan pergi untuk membeli sumber daya latihan dari pasar gelap. Tapi itu benar-benar aneh bagi Zhang Ruo Chen untuk tetap bersikap rendah hati. Biasanya, tuan dari keluarga kerajaan dikawal oleh kerumunan pelayan dan penjaga kerajaan. Tentu saja, penjaga tua itu curiga. Zhang Ruo Chen berkata, Jika saya membawa banyak penjaga dan pelayan kerajaan, apakah saya akan diizinkan pergi ke Earth Blaze City? Tentu tidak, kata orang tua itu. Banyak hal telah berubah sekarang. Dua minggu lalu, wali kota secara pribadi memerintahkan agar para prajurit yang ingin masuk ke kota api bumi harus diperiksa secara ketat, terutama mereka yang berasal dari istana kekaisaran. Jumlah orang yang memasuki kota setiap hari tidak boleh lebih dari sepuluh. Zhang Ruo Chen berkata sambil tersenyum, tampaknya Earth Blaze City sangat menjaga istana kekaisaran. Orang tua itu berkata langsung, di lain waktu, Earth Blaze City pasti tidak akan peduli dengan istana kekaisaran. Namun, sekolah pasar bela diri telah berjuang melawan pasar gelap. Tentara istana kekaisaran kemungkinan akan bergabung. Earth Blaze City harus lebih berhati-hati. Zhang Ruo Chen merentangkan tangannya dan berkata, Anda lihat bahwa saya sendirian, dapatkah saya memasuki kota api bumi? Tentu saja. Zhang Ruo Chen masih remaja, jadi lelaki tua itu tidak tahu bahwa dia menjadi ancaman bagi kota api bumi. Jika kota menampung salah satu keluarga kekaisaran, tentara kekaisaran akan berpikir dua kali sebelum menyerang. Tetapi jika Anda ingin memasuki Earth Blaze City, Anda harus membayar biaya pengiriman. Orang tua itu menyipitkan matanya. Dia melanjutkan, dan, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Earth Blaze City sedang dalam kekacauan. Ini sangat kacau dan berbahaya. Jika seorang pria dari keluarga kerajaan pergi ke sana sendirian, dia bisa disembeli seperti domba. Jangan khawatir. Zhang Ruo Chen mengambil segenggam koin perak secara acak, dengan murah hati meletakkannya di tangan lelaki tua itu, dan berkata, Sekarang beri aku tumpangan ke kota api bumi. Tukang perahu mengawasinya menyimpan tas uangnya. Mata mereka berbinar, dan beberapa bahkan mulai dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia menerima koin perak, orang tua itu sangat mengubah sikapnya. Dia membungkuk ke Zhang Ruo Chen dengan senyum menyanjung. Tuan, tolong naik perahu ini. Aku akan membawamu ke Earth Blaze City secara pribadi. Zhang Ruo Chen naik ke perahu kecil itu. Tetua berbaju biru itu berdiri di depan perahu dan mendayung. Riak menyebar di seluruh permukaan air. Perahu kecil itu segera memasuki kabut putih dan menghilang. Dia pasti telah mengambil setidaknya 30 koin. Dia benar-benar domba yang gemuk. Beberapa playboy dari keluarga kerajaan, berani datang ke Earth Blaze City sendirian. Apakah dia benar-benar tidak terbiasa dengan konsep kematian? Sayang sekali Old He mendapatkan dia lebih dulu. Sial. Itu terlalu bagus untuk orang tua itu. Setelah ini, Old He dapat menambah puluhan ribu kekayaannya. Saya pikir itu lebih dari itu. Para prajurit yang menyamar itu menatap dengan iri saat perahu kecil itu berlayar pergi. Kremaja pang dari keluarga kerajaan itu pasti akan dibunuh oleh situa dan muncul hanya sebagai mayat di danau berkabut. Kapal laba-laba merah. Zhang Ruo Chen duduk di perahu kecil dengan menyilangkan kaki, memandangi danau berasap, dan bertanya, bagaimana saya harus memanggil Anda? Penatua berbaju biru yang mendayung perahu menatap Zhang Ruo Chen sambil tersenyum dan berkata, nama keluarga saya adalah dia. Semua orang memanggil saya Old He. Apakah sangat familiar dengan Earth Blaze City, Pak Tua? Zhang Ruo Chen bertanya. Penatua berbaju biru berkata sambil tersenyum, saya telah menjalankan perahu ini di danau yang tersembunyi di kabut ini sepanjang hidup saya. Saya berbisnis dengan orang-orang yang datang dan pergi di Earth Blaze City. Jadi, bagaimana mungkin saya tidak? Zhang Ruo Chen menganggupkan kepalanya dan berkata, kalian pemilik kapal pasti anggota suatu guild, bukan? Orang tua berbaju biru berkata, kamu adalah orang yang memiliki wawasan yang luar biasa. Green Lake Union kami mungkin tidak ada apa-apanya di seluruh Yun Wu Komanderi, tetapi kami mengontrol pusat impor dan ekspor dari seluruh Earth Blaze City. Ada enam dermaga dan 530 kapal. Di Earth Blaze City, Serikat Green Lake kami adalah yang terbesar, kecuali untuk Menara Rosevins, Departemen Hades, Aula Macan Hitam, dan Klub Laba-Laba Beracun. Zhang Ruo Chen melanjutkan dengan bertanya, apakah Departemen Hades juga memiliki cabang di Earth Blaze City. Tetua berbaju biru berpikir bahwa Zhang Ruo Chen ingin mempekerjakan seorang pembunuh di Departemen Hades, jadi dia tidak banyak berpikir dan berkata, Omen Ridge dan Klub Laba-Laba Beracun adalah kekuatan besar di pasar gelap. Kekuatan mereka tidak terbatas pada Earth Blaze City, atau bahkan di Yun Wu Komanderi. Dikatakan bahwa bisnis Departemen Hades dan Klub Laba-Laba Beracun telah menyebar ke semua 36 komandan di Omen Ridge. Pasar gelap adalah pasar khusus yang terdiri dari berbagai organisasi kecil dan berspesialisasi dalam transaksi bawah tanah yang tidak dapat melihat terang hari. Orang akan selalu memiliki sisi gelap, sehingga pasar gelap akan ada selamanya. Tapi, kekuatan di pasar gelap diklasifikasikan ke dalam level yang berbeda. Misalnya, Departemen Hades dan Klub Laba-Laba Beracun tersebar di seluruh 36 komandan Omen Ridge dan termasuk dalam level tertinggi. Kekuatan Menara Rosevins menutupi 9 Prefektur Barat dan termasuk dalam tingkat kedua. Kekuatan Aula Macan Hitam menutupi Yun Wu Komanderi dan termasuk dalam tingkat ketiga. Kekuatan Green Lake Union hanya terbatas pada Earth Blaze City, jadi itu termasuk level keempat. Tentu saja, ada cabang dari Departemen Hades dan Klub Laba-Laba Beracun di Earth Blaze City. Markas Green Lake Union ada di sana. Betapapun kuatnya naga itu, belum tentu cocok dengan ular lokal. Guyuran. Tiba-tiba, suara genderang pertempuran di kejauhan melayang di atas permukaan air. Detak genderang terus berdebar dan semakin keras dan keras. Suara keras mengguncang air menjadi gelombang. Sesaat kemudian, sebuah kapal baja berwarna merah, dengan panjang lebih dari 200 meter, berlayar ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat dari kejauhan. Itu mengangkat ombak hingga puluhan meter dan membuat swash. Suara. Momentum ini dijiwai dengan pegunungan dan sungai penakluk roh. Itu memang seperti kota besi dan baja yang bergerak. Di atas kapal raksasa itu berdiri para prajurit dengan mantel ungu dan celana panjang hitam. Mereka semua bersemangat tinggi dan bukan pejuang biasa. Dengan tombak hitam panjang di tangan dan mata tajam mereka, mereka jauh lebih kuat dari orang-orang di aula macan hitam. Kapal laba-laba merah, tetua dengan warna biru mengubah wajahnya dan memindahkan ki aslinya secara instan. Dia dengan cepat mendayung perahu ke belakang. Zhang Ruochen melihat ekspresi panik tetua itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa mereka? Sejauh yang saya tahu, bahkan Istana Kekaisaran Komando Yunwu tidak memiliki kapal perang sebesar itu. Kapal perang itu memang kuat. Tubuhnya diukir dengan prasasti arai yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, jika formasi pembela kapal diaktifkan, kekuatan tak tertandingi yang ditampilkannya tidak akan kurang dari arai pembela. Tetua berbaju biru berkata, Istana Kekaisaran dari Komando Yunwu tidak mampu membangun kapal laba-laba merah. Itu milik klub laba-laba beracun. Hanya ada dua dari mereka di Komando Yunwu. Kekuatan kapal laba-laba merah lebih besar dari level 9 lengan bela diri asli. 30 tahun yang lalu, Komandan terakhir Pangeran Zhang Xianyi dari Komando Yunwu membawa lengan bela diri asli level 9, Iron Halbert. Dia secara pribadi memimpin 10 ribu pasukan dan bertempur melawan seorang prajurit di alam surga dari klub laba-laba beracun di wilayah perairan Yunjiang. Pada akhirnya, Zhang Xianyi menderita kekalahan yang sensasional dan seluruh pasukan dimusnahkan. Dia terluka parah juga, dan kembali ke kota Yunwu. Dia meninggal di istana hanya setengah tahun kemudian. Kekuatan kapal laba-laba merah tidak dapat dihentikan, bahkan melawan seorang pejuang di alam surga. Anda dapat melihat betapa menakutkannya kemampuan bertarungnya. Zhang Xianyi adalah ayah Pangeran Komando Yunwu dan juga kakek Zhang Ruochen. 30 tahun yang lalu, dia adalah seorang prajurit legendaris di alam surga. Jika dia tidak mati, dia mungkin adalah atasan di Komando Yunwu sekarang. Zhang Ruochen menatap kapal perang yang luar biasa itu. Di geladak berdiri banyak binatang buas raksasa. Ada macan api dengan tubuh yang menyala-nyala, dan singa bersenjata es bersinar dengan cahaya biru. Pada saat yang sama, budak berpakaian lusuh berdiri di geladak. Banyak sekali dari mereka dengan tangan dan kaki diikat dengan rantai besi. Ada pria raksasa, juga wanita cantik dan lemah, dan beberapa budak kelas bawah. Budak perang dan budak wanita dan pelayan budak yang berbeda ditempatkan di daerah yang berbeda. Tetua berbaju biru berkata, mereka adalah budak yang dibawa klub laba-laba beracun ke Earth Blaze City, dan mereka akan dikirim ke cabang-cabang kecil pasar gelap di Tenggara Komando Yunwu dalam kelompok yang berbeda. Beberapa akan menjadi pelayan perang keluarga besar, dan beberapa akan menjadi mainan di tempat tidur orang kaya. Budak kelas bawah yang tidak menarik yang belum berlatih ki asli akan dijual ke tambang untuk bekerja sebagai penambang. Zhang Ruochen melihat ke arah lain, yaitu ruang sayap di kapal laba-laba merah. Ada bau yang kuat keluar darinya, yang membuat Zhang Ruochen merasa itu sangat berbahaya. Zhang Ruochen berkata dengan refleks, sepertinya sosok penting di klub laba-laba beracun telah datang ke kota api bumi. Sekarang kota ini menjadi lebih sibuk. Saya ingin tahu tentang siapa lagi yang akan datang juga. Tetua berbaju biru berkata, saya rasa sosok penting dari klub laba-laba beracun datang ke sini karena empat siswa dari sekolah pasar bela diri. Konon salah satu siswanya cukup istimewa dan akan dijual dengan harga tinggi. Zhang Ruochen sedikit penasaran dan bertanya, apa yang spesial dari dia? Tetua berbaju biru tersenyum sedikit dan berhenti berbicara. Zhang Ruochen mengambil segenggam koin perak dan menaruhnya di tangan lelaki tua itu. Tetua berbaju biru mengambil koin perak, tersenyum, dan berkata, dikatakan bahwa murid internal adalah seorang putri dari pemimpin kelas komando. Dia tidak hanya cantik, tetapi kultifasinya juga sangat tinggi. Ketika dia ditangkap, dia dikurung di klub laba-laba beracun. Mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah dan itu telah dilaporkan ke tokoh-tokoh tingkat tinggi. Ekspresi Zhang Ruochen sedikit bingung. Di seluruh sekolah pasar bela diri, hanya Huang Yanchen yang dapat dihitung sebagai putri dari pemimpin kelas komando. Jika sesepu berbaju biru mengatakan yang sebenarnya, maka itu pasti dia. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Karena Zhang Ruochen mengenakan topeng logam, sesepu berbaju biru tidak dapat melihat ekspresi wajah Zhang Ruochen, dan dia berkata, jika klub laba-laba beracun mengendalikan putri itu, maka mereka mengendalikan sumber uang yang sangat besar. Mereka tidak khawatir bahwa sekolah pasar bela diri dan komando kelas superior tidak akan berkompromi. Zhang Ruochen menghela nafas dalam-dalam dan menghela nafas dalam pikirannya. Klub laba-laba beracun adalah pemain kuat di pasar gelap dan tidak akan takut pada sekolah pasar bela diri dan komando Kiansui sama sekali. Tentu saja, jika Huang Yanchen dipenjara oleh klub laba-laba beracun, mereka tidak akan menyakitinya untuk saat ini. Bagaimanapun, klub laba-laba beracun adalah grup bisnis. Jika mereka mengendalikan seorang putri dari pemimpin kelas komando, itu berarti mereka memiliki muatan yang sangat berharga. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, pangeran komando Kiansui akan menerimanya. Itu benar-benar berita buruk. Saya harap itu hanya rumor. Zhang Ruochen menghela nafas. Pada saat ini, di kapal laba-laba merah, tokoh-tokoh senior klub laba-laba beracun sedang berkumpul dan mendiskusikan putri dari pemimpin kelas komando. Seorang lelaki tua dengan pakaian ungu berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah membayangkan bahwa putri Yanchen dari komando Kiansui akan tertangkap di kota api bumi. Dia sangat berharga. Pangeran komando Kiansui harus membayar 100 juta koin perak. 100 juta koin perak. Penatua sue, Anda terlalu meremehkan Kiansui komanderi. Bahkan jika kita menginginkan 1 miliar koin perak, pangeran komando Kiansui akan setuju. Hua Minggong tersenyum. Hua Minggong adalah direktur utama komando Yunwu di klub laba-laba beracun. Kultifasinya mencapai alam surga dan jauh lebih kuat daripada bungkuk besi, pemilik aula macan hitam. Dia termasuk di antara tiga teratas di pasar gelap di seluruh komando Yunwu. Hua Minggong berkata, baik komando Kiansui dan komando Yunwu akan diperas dengan kejam. Di atas meja duduk seorang pemuda berjubah emas. Dia membawa parang tajam dan berkata dengan senyum jahat, dikatakan bahwa putri komando Yanchen bertunangan dengan pangeran ke-9 dari komando Yunwu dan sangat cantik. Aku sangat ingin bertemu dengannya sekarang. Hua Minggong memandang pemuda itu dan berkata dengan serius, Kingshan, jika kamu ingin wanita lain, aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Tapi ini putri komando Yanchen. Anda tidak pernah bisa menyentuhnya. Dia akan membawa kekayaan besar ke klub laba-laba beracun kami. Jika kamu merusak ini, aku tidak akan memaafkanmu. Hua Kingshan adalah satu-satunya putra Hua Minggong dan sangat berbakat. Kultifasinya lebih kuat daripada banyak master seni bela diri yang lebih tua. Namun, ia punya hobi, yaitu wanita. Hua Minggong tahu betul tentang naluri alami putranya, jadi dia harus memberitahunya pentingnya hal ini. Jika sesuatu terjadi pada komandan putri Yanchen, itu akan mengganggu pangeran komando Kiansui, daripada membiarkan mereka bertukar kekayaan dalam jumlah besar dengannya. Ini akan menjadi bencana besar bagi klub laba-laba beracun. Aku tahu, Hua Kingshan memiliki senyum yang jahat. Dia mengira ayahnya terlalu berhati-hati. Klub laba-laba beracun adalah kekuatan besar di pasar gelap dan dilindungi olehnya. Bahkan jika mereka menyinggung komando Kiansui, apakah mereka akan melenyapkan klub laba-laba beracun? Mata yang menyerap jiwa. Setelah kapal laba-laba merah lewat, permukaan danau perlahan-lahan menjadi tenang. Tetua berbaju biru menghela nafas panjang. Karena nama-nama besar di kamar dagang Tarantula telah datang ke Earth Blaze City, siswa sekolah pasar bela diri tidak akan berani datang ke sini. Bangun! Zhang Ruochen berkata, kapal laba-laba merah adalah sesuatu yang hebat, tetapi itu tidak akan membuat takut para siswa sekolah pasar bela diri. Setidaknya, Zhang Ruochen sama sekali tidak takut. Dia masih akan pergi ke Earth Blaze City. Penatua berbaju biru melirik Zhang Ruochen dan memberinya senyuman penuh makna. Dia berjalan ke tengah perahu kecil dan menuangkan secangkir teh panas untuk Zhang Ruochen, lalu berkata, airnya membeku dan anginnya dingin. Silakan minum teh ini untuk pemanasan. Tepat ketika dia menuangkan teh, tetua berbaju biru itu memutar jarinya dan menjatuhkan bubuk putih ke dalam cangkir dari ujung jarinya. Faktanya, Zhang Ruochen pernah melihat tipuan kecilnya saat menuang teh. Dia tersenyum dan menjawab, Saya tidak haus atau kedinginan. Mengapa Anda tidak meminumnya sendiri? Ekspresi wajah biru tua itu tidak berubah. Dengan senyum yang sama, dia menjawab, Kalau begitu, saya akan meninggalkan teh di sini. Anda bisa meminumnya saat Anda merasa haus. Dia meletakkan cangkir itu di depan Zhang Ruochen dan berbalik untuk kembali mendayung perahu. Saya berkata, Zhang Ruochen memulai, bahwa Anda harus meminumnya. Apakah kamu tuli? Tetua berbaju biru berhenti. Dengan kebencian yang tajam di matanya, dia tertawa dengan kasar, Wah, kamu memiliki mata yang tajam. Anda telah menangkap saya. Bentrokan. Dia berbalik dan menyapu lengannya untuk menembakkan 13 jarum emas sepanjang 17 cm ke arah Zhang Ruochen. Mereka terbang cepat dengan embusan angin. Setiap jarum emas adalah senjata bela diri asli tingkat pertama. Prasasti seri S di permukaan untuk menghubungkan kepala dan ekornya. Setelah diaktifkan oleh Ki Asli, Ledakan itu 10 kali lebih kuat dari jarum emas normal. Zhang Ruochen masih duduk di buritan, Menyilangkan kaki, tanpa sedikitpun rasa gugup. 13 jarum emas terbang menuju Zhang Ruochen, Hanya untuk diblokir oleh perisai Ki Asli yang hanya berjarak satu kaki darinya. Mereka segera berhenti dan tergantung-tergantung di udara. Perisai Ki Asli, Anda seorang pejuang dari alam bumi. Ekspresi wajah biru tua berubah menjadi cemas. Dia menyadari bahwa telah mengacaukan orang yang salah, Jadi dia naik ke tepi perahu untuk melemparkan dirinya ke danau untuk melarikan diri. Wah, dengan lambayan lengannya, Zhang Ruochen mengirim jarum emas terbang mundur untuk menyerang sesepuh berbaju biru. P. H. 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 F. Tetua berbaju biru dilubangi oleh jarum emas. Dengan jeritan yang mengerikan, dia jatuh ke dalam danau. Segera, danau itu berwarna merah darah, dan mayat muncul ke permukaan. Zhang Ruochen menghela nafas ringan dan bangkit untuk menuangkan Ki Aslinya ke perahu kecil itu. Desir, perahu kecil itu melesat ke arah kapal laba-laba merah seperti anak panah, menuju ke seberang danau tersembunyi kabut. 15 menit kemudian, saat kabut yang menutupi danau memudar, garis besar sebuah pulau muncul di depan Zhang Ruochen. Earth Blaze City akhirnya. Pulau ini dikelilingi oleh tebing setinggi ratusan meter dan dijaga oleh barisan. Orang normal tidak dapat menyelinap ke Earth Blaze City. Mereka hanya bisa masuk dari pintu depan di selatan pulau. Zhang Ruochen tidak mengambil risiko bergegas ke kota api bumi. Sebaliknya, dia merapat perahu kecil itu di pintu depan di selatan dan menyuap para penjaga dengan beberapa koin perak. Kemudian, dia memasuki kota tanpa kesulitan apapun. Kapal laba-laba merah juga berlabuh di sana. Para prajurit kamar dagang Tarantula sedang mengawal budak dari kapal besar dan membawa mereka ke Earth Blaze City. Percepat, atau aku akan mengalahkanmu sampai mati. Seorang prajurit berbaju ungu meraung, dengan cambuk panjang di tangannya. Jepret, cambuk itu menghantam budak yang tampak kokoh, membelah kulit di punggungnya dan menyembur tetangganya dengan darah. Hua Kingshan berjalan turun dari kapal laba-laba merah dengan tangan di belakang punggung. Dia tersenyum jahat. Kamu sebaiknya berhati-hati. Budak itu adalah prajurit dalam penyelesaian alam hitam, jadi dia sangat berharga. Anda tidak bisa membayar kerugian jika Anda membunuhnya. Iya pak, prajurit berbaju ungu itu berlutut sekaligus, gemetar karena keringat dingin. Pria yang berdiri di depannya bukan hanya tuan muda kamar dagang Tarantula tetapi juga salah satu dari tujuh master teratas pasar gelap. Dia pasti seseorang di antara 36 komandan Omen Rich. Pria yang berlutut itu hanyalah kapten penjaga kamar dagang Tarantula, dan dia tidak bisa mengambil risiko menyinggung Hua Kingshan. Hua Kingshan merasa puas dengan reaksi ketakutan sang kapten. Sambil tersenyum, dia mengangguk, di mana putri distrik Yan Chen itu ditahan. Tunjukkan kepadaku. Kapten menjawab dengan canggung, perintah bos tidak ada yang mendekati putri Yan Chen tanpa izinnya. Haha, apakah itu termasuk saya? Kapten itu mengatupkan giginya. Tuan, tolong jangan mempersulit pekerjaan kami. Kami hanya mengikuti perintah. Baik, aku tidak akan mempersulitmu. Hua Kingshan tersenyum. Angkat kepalamu, katanya. Aku tidak berani. Kepala kapten tetap menunduk. Aku perintahkan kamu untuk mengangkat kepalamu. Suara Hua Kingshan menjadi tajam dan dingin. Kapten itu sangat takut pada Hua Kingshan sehingga dia mengangkat kepalanya. Senyuman aneh menutupi wajah Hua Kingshan, dan beberapa garis hijau mulai muncul di matanya. Segera, matanya berubah menjadi hijau total. Mereka bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Dia memerintahkan, bahwa aku menemui putri Yan Chen. Iya, mata kapten itu berkaca-kaca. Dia berdiri dan menuju ke Earth Blaze City seperti boneka. Seorang siswa internal sekolah pasar bela diri, putri distrik Yan Sui saya tertarik. Hei hei, Hua Kingshan berkata pada dirinya sendiri saat dia mengikuti kapten. Setelah mereka berdua pergi, Zhang Ruochen keluar dari sebuah gang. Dia berkata pada dirinya sendiri, dia adalah pejuang yang sangat kuat sehingga dia telah berhasil melatih mata penyerap jiwa. The Soul Absorbing I adalah teknik bela diri yang cukup mendalam di kelas superior dari tahap spiritual. Sangat sulit untuk berlatih dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Hanya sedikit orang yang bisa mengelolanya. Sejauh yang bisa diingat Zhang Ruochen, hanya pejuang dari alam surga dengan bantuan jiwa bela diri yang sangat kuat yang bisa melatih mata penyerap jiwa dengan sukses. Tapi Zhang Ruochen tahu bahwa kultivasi bela diri Hua Kingshan bukanlah dari alam surga. Itu menunjukkan bahwa bakatnya sangat tinggi. Terutama kekuatan spiritualnya itu harus di atas level 25. Hanya kekuatan spiritual yang kuat yang bisa mengendalikan mata penyerap jiwa. Di pasar gelap, setengah dari bidat yang bisa menggunakan mata penyerap jiwa adalah penggoda terkenal. Tidak ada wanita yang bisa menahan kekuatannya. Pada saat yang sama, mereka harus menyerap yinki dari wanita untuk mengkonsolidasikan jiwa bela diri mereka, jika mata penyerap jiwa menjadi bumerang. Saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk menemukan kakak perempuan magang huang. Zhang Ruochen melepaskan kekuatan domen luar angkasa untuk memutar ruang di sekitarnya. Seketika, dia menghilang ke udara tipis. Dengan kultivasi Zhang Ruochen saat ini, hanya seorang pejuang alam surga yang bisa melihat melalui jubah tembus pandang domen luar angkasa. Meskipun pemimpin muda dari kekuatan laba-laba beracun, Zhang Ruochen harus mengikutinya. Bagaimanapun, Huang Yanchen adalah tunangannya sekarang. Dia harus menyelamatkan Huang Yanchen meskipun biayanya adalah nyawanya. Setelah menerapkan kamuflase, Zhang Ruochen mengikuti Hua Kingshan secara diam-diam ke kamar dagang tarantula cabang Earth Blaze City. Kapten penjaga memimpin jalan ke halaman yang dilindungi oleh prasasti arai. Dia melambaikan tangannya sedikit dan kapten itu mundur. Dua pelayan segera berlutut untuk menyambut Hua Kingshan. Salam, Tuan Muda, kata mereka. Hua Kingshan bertanya, apakah komando putri Yanchen ditahan di dalam? Sesuai pesanan Anda, air obat telah disiapkan. Dua dari pelayan itu berbicara serempak. Hua Kingshan melambai sambil tersenyum. Kalian berdua bisa mundur. Saya tidak membutuhkan layanan Anda di sini. Dia memberi tahu mereka. Tuan Muda, selamatkan, aku. Kedua pelayan itu adalah master seni bela diri dengan budidaya alam bumi. Mereka bukan orang lemah. Kamar dagang tarantula telah memberi mereka tanggung jawab untuk menjaga putri Yanchen. Mereka akan melanjutkan protes mereka. Tetapi ketika mereka bertemu dengan mata Hua Kingshan, mereka tiba-tiba menjadi bodoh. Mereka membungkuk kepadanya dan berkata, Terserah Anda. Lalu mereka pergi. Hua Kingshan menggelengkan kepalanya dan menyeringai saat dia berjalan ke halaman. Saat dia berada di dalam, dia berhenti dan tertawa hampa. Masih bersembunyi. Keluar. Zhang Ruochen, yang berjarak 50 langkah, terkejut. Dia segera berhenti, bertanya-tanya apakah Hua Kingshan menyadari kehadirannya. Tepat sebelum Zhang Ruochen bisa menyerang, dua suara peluit angin terdengar. Wah, wah, dua sosok terbang keluar dari bayang-bayang seperti kilat. Mereka bergegas ke halaman dan berdiri di sisi berlawanan dari Hua Kingshan. Mereka berdua mengenakan jubah siswa internal sekolah pasar bela diri dan tingkat keahlian mereka tinggi. Yang satu membawa pisau, dan yang lainnya mengangkat tombak panjang. Haha, cepat bagi siswa internal untuk mendapatkan Earth Blaze City. Menarik. Siapa namamu? Hua Kingshan tampak tenang. Dia menatap mereka dengan curiga. Zuo-Seng, kata orang dengan tombak panjang. Dia berdiri dengan bangga dan kultifasinya berada di Down State of the Earth Realm. Hua Kingshan menggelengkan kepalanya, tidak membunyikan bel. Meskipun saya pernah mendengar seseorang bernama Zuo Leng Suan yang kultifasi bela dirinya tampak baik-baik saja. Dia sepupuku. Zuo-Seng berkata. Hua Kingshan tertawa, orang lain dari Haus Zuo di distrik. Sepupu Anda memiliki lebih banyak kahlian daripada Anda. Murid lain dengan pedang, yang pendek dan kurus dengan alis hitam tebal, melirik ke arah Zuo-Seng dan berteriak, cukup basa-basi. Haruskah kita menyelamatkannya dulu? Hua Kingshan menoleh padanya dan tertawa. Kalau begitu, siapa namamu? Dengarkan baik-baik, Bung. Namanya Chang Kiki. Setelah itu, yang pendek bergegas ke Hua Kingshan dengan tiga langkah. Setiap langkah di udara tanpa menyentuh tanah. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan membelah di Hua Kingshan. Meski pendek dan kurus, Chang Kiki menyerang dengan kekuatan luar biasa. Pedangnya berdenyut dengan suara angin dan guntur dan melepaskan empat petir ungu. Dikombinasikan dengan energi pisau Kiki, serangan itu mengancam akan membelah tengkorak Hua Kingshan. Penyergapan putus asa, Chang Kiki berada di medium state of the earth realm. Dia adalah seorang jenius dengan dua keunikan yang bisa bertahan melawan seorang pejuang di penyelesaian alam bumi. Teknik pedang besarnya sangat kuat dan berani, seperti dijaga oleh dewa petir. Hua Kingshan tersenyum dingin dengan satu tangan di belakangnya dan tangan lainnya terulur dengan cepat. Dia membalik bagian belakang pedangnya, membuat suara logam tajam. Bang, cincin riak kekuatan menyebar di pedang Chang Kiki. Bilahnya bergetar hebat, hampir mematahkan jari Chang Kiki. Chang Kiki melangkah ke kanan dan mundur lebih dari sepuluh kaki. Setelah berhenti, matanya menjadi besar saat dia menatap Hua Kingshan. Dia berkata, saya tidak tahu ada pejuang yang kuat di antara generasi muda pasar gelap. Apakah anda Hua Kingshan, tuan muda laba-laba beracun? Haha, kamu cukup pandai mengenali orang. Disebut Hua Kingshan. Wajah Chang Kiki ditarik. Dia berkata dengan putus asa, sungguh sial bertemu denganmu. Wajah Zhuoseng juga menjadi pucat. Dia tidak menyangka pria di depannya adalah tuan muda laba-laba beracun yang terkenal. Meskipun tuan muda laba-laba beracun hanya berada di negara bagian akhir dari alam bumi, dia tidak jauh lebih lemah dari para pejuang di papan bumi. Semua orang mengharapkan tuan muda laba-laba beracun untuk mendapatkan tempat di papan bumi segera setelah dia mencapai penyelesaian alam bumi. Meskipun Chang Kiki dan Zhuoseng sama-sama master di akademi internal, sulit bagi mereka untuk memblokir tiga gerakan tuan muda laba-laba beracun. Chang Kiki dan Zhuoseng bertukar pandangan dan segera lari ke dua arah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi karena kamu di sini? Hua Kingshan mencibir dan mengeluarkan parang setinggi satu kaki tiga inci. Dia melepaskan ki asli dari ujung jarinya dan menyerang pedang Zikian. Golok itu bersinar seperti asteroid dan terbang dari tangan Hua Kingshan. Itu melengkung di udara dan langsung menuju Zhuoseng. Zhuoseng adalah seorang master di Down State of the Earth Realm. Keterampilannya memungkinkan dia untuk dengan cepat menempatkan 20 yard antara dirinya dan Hua Kingshan. Dia hampir meninggalkan pengadilan, ketika Sung, kepala penjaga telah robek dari tubuh dan darah bentrok hingga setinggi tiga meter dari leher. Dengan suara keras, tubuh dan kepala jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Golok itu meledak di udara dan kembali ke tangan Hua Kingshan. SWOOSH! Hua Kingshan melemparkan parangnya lagi, kali ini mengincar leher Chang Kiki. Melihat Zhuoseng dibantai, Chang Kiki menangis aneh. Dia tiba-tiba berbalik, melompat dan menyerang dengan pedangnya. Bam! Pedang Chang Kiki meniup parang itu jauh-jauh, tapi dia juga terlempar ke udara oleh pukulan kuat itu. Setelah jatuh ke tanah, dia mulai berlari ke kejauhan lagi. Tidak buruk, Hua Kingshan mengakui. Dia memanggil parang, melakukan teknik fisik, dan mengejar Chang Kiki. Tuan muda laba-laba beracun memang kuat. Mungkin bahkan sepuluh airan Hunshebek bukanlah tandingannya. Setelah Hua Kingshan pergi, Zhang Ruochen berjalan ke halaman. Segera, dia melihat pavilion yang ditutupi oleh prasasti arai. Dia mendonga dan melihat Huang Yan Chen berdiri di lantai dua. Tentu saja, Huang Yan Chen telah menyaksikan pertempuran itu. Dia ingin bergegas keluar dan membantu teman-teman sekelasnya, tetapi setiap kali dia mencoba keluar dari pavilion, banyak susunan muncul untuk menahannya. Tapi setiap kali dia mencoba keluar, dekat dan banyak susunan akan muncul di batas pavilion, membuat kekuatan petir yang memaksanya mundur. Sial! Huang Yan Chen sedih melihat pemenggalan Zhuoseng. Bagaimanapun, dia terbunuh karena mencoba menyelamatkannya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dengan kultifasi bela dirinya, dia tidak akan bisa memblokir bahkan salah satu teknik Hua Kingshan bahkan jika dia bisa bergabung dalam pertarungan. Memang ada terlalu banyak master di pasar gelap. Aku pernah meremehkan mereka sebelumnya. Huang Yan Chen adalah yang paling disukai di antara semua putri komando, karena dia memiliki wajah tercantuk dan bakat tertinggi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi tahanan suatu hari nanti. Dia tahu betul alasan mengapa para pejuang jahat di pasar gelap tidak menyakitinya sampai sekarang. Itu semua karena dia adalah putri distrik Yansui. Huang Yan Chen mulai merasa murung dan sedih. Duan Mu Singling dan Zhang Ruo Chen telah memperingatkannya sejak awal bahwa pasar gelap dan sekte setan penyembahan bulan bukanlah kekuatan jahat biasa, tetapi dia tidak memperhatikan. Dia berpikir bahwa dengan bantuan kultifasi bela dirinya dan beberapa keterampilan bertahan hidup, bahkan legenda seni bela diri di alam surga tidak dapat memenjarakannya. Hanya karena dia terlalu sombong, dia diplot oleh kamar dagang Tarantula dan menjadi tahanan. Kembalinya Hua King Shen yang membawa parang berdarahnya membuyarkan pikirannya. Dia tampak marah. Berdiri tegak, Huang Yan Chen menatapnya, mata indah memancarkan amarah dingin. Dia bertanya, apakah kamu sudah membunuh Chang Kiki? Dia tidak bisa bertarung dengan baik, tapi dia cukup pandai melarikan diri. Dia melarikan diri. Hua King Shen menatap putri Yan Chen dan terpana oleh kecantikannya. Dia tertawa dan berkata, betapa indahnya. Saya pernah mendengar bahwa putri distrik Yan Chen memiliki kecantikan seorang Dewi dan Rahmat Bidadari. Hari ini, saya dapat melihat bahwa kecantikan Anda sebenarnya melebihi reputasi Anda. Hua King Shen melangkah maju, melewati prasasti Arai, dan berjalan ke lantai dua. Dong, Dong. Suara langkah kaki datang dari tangga. Mata Huang Yan Chen melebar dan bibirnya menjadi kencang. Dia menatap dekat tangga. Dia masih harus menyelesaikan banyak pelatihan sebelum dia bisa berharap untuk melawan Hua King Shen. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Langkah kaki Hua King Shen semakin dekat. Huang Yan Chen menampilkan Shadow of the Royal Wind Dragon dan mengubah dirinya menjadi bayangan. Dia membentuk pedang bayangan dengan tangannya dan mengarahkannya ke Hua King Shen. Hua King Shen berdiri kokoh di tempatnya, tanpa niat melawan, dan dia mencibir. Yang mulia, Anda terlalu lemah. Mungkin kamu bisa bertarung denganku dua tahun kemudian. Hua King Shen bertindak kemudian tetapi tiba lebih awal. Dia meninju ke arah Huang Yan Chen, dan Huang Yan Chen terlempar oleh angin bahkan telapak tangannya mencapai dia. Bang! Huang Yan Chen menabrak pintu dan jatuh ke tanah. Huang Yan Chen merasa bahwa semua meridiannya rusak dan dia kehilangan semua kekuatannya. Dengan darah di sudut mulutnya, dia berbalik dan melirik Hua King Shen. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Huang Yan Chen belum pernah mengalami kekalahan yang begitu menghancurkan sebelumnya ketika menghadapi seorang pejuang muda. Meskipun Hua King Shen adalah salah satu dari tujuh tuan muda di pasar gelap, dia sebenarnya berusia sekitar 30 tahun. Jadi dia tidak terlalu muda. Huang Yan Chen sendiri baru berusia 20 tahun, jadi tentu saja dia bisa mengalahkannya. Tentu saja, semakin tinggi kultivasi bela diri seseorang, semakin lambat kecepatan kepikunannya. Hua King Shen masih terlihat seperti pemuda berusia 20 tahun. Hua King Shen masuk ke dalam dan memandang Huang Yan Chen di tanah, hanya seekor domba yang akan disembeli. Dia tertawa dan berkata, Hua, putri distrik Yan Chen, kamu memang sombong dan keras kepala seperti rumor yang beredar. Tapi aku suka gadis sepertimu. Karena saya percaya bahwa tidak peduli seberapa sombongnya anda, ketika anda bertemu dengan saya, anda akan menjadi bersemangat. Adapun harga diri anda, saya bisa menghilangkannya dengan kekerasan. Saat anda terluka, anda tidak akan sombong lagi, bukan? Haha. Beraninya kamu. Huang Yan Chen menggertakkan giginya karena marah, mencoba bangkit dari tanah. Tapi saat dia bergerak, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa yang hampir merobek tubuhnya. Ark, Huang Yan Chen memuntahkan seteguk darah. Wajah cantiknya menjadi semakin pucat, tampak seperti selembar kertas putih. Hua King Shen duduk di kursi dan berkata dengan tenang, Yang mulia, mohon jangan berjuang, atau anda akan semakin menyakiti diri sendiri. Kamu baru saja dipukul oleh telapak tanganku yang menghancurkan hati. Jika anda mencoba mentransfer ke asli anda dengan paksa, Anda akan menghadapi konsekuensi yang parah. Jika anda beruntung, anda akan kehilangan semua kultivasi anda. Jika tidak, meridian anda akan hancur, hati anda akan hancur, dan anda akan mati dengan menyedihkan. Saya telah berlatih telapak tangan yang menghancurkan hati selama lima tahun penuh. Mungkin hanya tiga orang di seluruh akademi internal yang bisa memblokirnya. Ekspresi heroik tiba-tiba muncul di wajah Huang Yan Chen. Dia akan mentransfer ke asli dengan paksa dan bertarung mati-matian dengan Huang Yan Chen. Tiba-tiba, seseorang muncul di ruangan ini tanpa diketahui siapapun. Itu adalah seorang pria muda berbaju putih dengan topeng logam di wajahnya. Bentrokan. Dengan kecepatan kilat, dia menebas ke arah Huang Yan Chen dengan pedang patah di tangannya. Mereka sudah sangat dekat satu sama lain, dan pria bertopeng itu sangat cepat. Pedang yang patah itu berada di leher Huang Yan Chen dengan sekejap. Ketika pemuda misterius itu muncul, Huang Yan Chen juga sedikit heran. Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk mendekatinya tanpa dia sadari sama sekali. Meskipun Huang Yan Chen terkejut, dia bereaksi cepat. Ketika pedang itu datang, dia segera bersandar ke belakang dan melarikan diri dari tebasan itu dengan berbahaya. Cih, tapi dia tidak bersandar cukup jauh. Pedang nafas yang dingin membuat luka di lehernya. Pedang nafas sangat dingin sehingga bagian atas tubuh Huang Yan ditutupi oleh selembar embun beku putih. Zhang Ruo Chen menghela nafas diam-diam. Dia hanya sedekat itu dengan membunuh Hua Kingshan. Meskipun serangan Zhang Ruo Chen tidak mengakhiri Hua Kingshan, itu memberikan pengalihan. Zhang Ruo Chen tidak berhenti untuk berpikir. Dia meraih Huang Yan Chen dengan satu tangan dan bergegas keluar dari pavilion. Jika Zhang Ruo Chen tidak bisa membunuh Tuhan seperti Hua Kingshan dengan penyergapan, serangan kedua tidak akan lebih baik. Dengan kultifasi Zhang Ruo Chen saat ini, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Hua Kingshan juga terkejut. Lawannya terlalu cepat dan dia hampir terbunuh. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian begitu dekat. Selain itu, lawannya hanyalah seorang pemuda. Tepuk, tepuk. Hua Kingshan mengibaskan es di tubuhnya dan bersenandung dingin. Kamu tidak bisa melarikan diri. Saat Zhang Ruo Chen berlari keluar dari gerbang dengan Huang Yan Chen dipelukannya, Hua Kingshan mulai mengejar. Pria yang lebih tua itu lebih cepat. Bentrokan. Pedang itu menyala. Hua Kingshan mengeluarkan parangnya dan melemparkannya dengan semua kekuatan yang bisa dia kerahkan. Golok itu membelok melewati Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen dan melesat mundur. Itu menuju tepat ke Zhang Ruo Chen. Jika Zhang Ruo Chen memblokirnya, dia akan dikejar oleh Hua Kingshan. Jika Zhang Ruo Chen tidak memblokirnya, dia akan kehilangan akal. Zhang Ruo Chen harus berhenti dan memblokir. Dengan tebasan yang mudah, dia menusuk parang itu. Ledakan, tenaga di parang itu masih kuat. Lengan Zhang Ruo Chen kesemutan karena shock, jadi dia melangkah mundur sedikit. Sekarang, dia akhirnya menyadari mengapa Zhuoseng akan dibunuh hanya dengan satu tebasan. Orang biasa tidak pernah tahan dengan kekuatan parang. Terlebih lagi, parang tersebut tidak terbang dalam garis lurus. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memprediksi arahnya. Jika Zhang Ruo Chen tidak mempelajari teknik hard integrated sword, dia juga tidak akan pernah bisa mempertahankan parang itu. Prajurit lain di alam bumi mungkin terbunuh bahkan tanpa melihat jalur penerbangan parang. Zhang Ruo Chen, kamu bukan tandingannya. Turunkan aku, dan aku akan menghalangi jalannya. Hanya dengan cara ini kamu bisa bertahan. Suara Huang Yan Chen terdengar dingin tapi lemah. Dia menatap Zhang Ruo Chen dengan dingin dengan matanya yang indah. Zhang Ruo Chen bertanya, Bagaimana Anda tahu itu saya? Mengapa saya tidak bisa? Anda hanya memakai topeng. Kamu orang bodoh. Huang Yan Chen memutar matanya dan mencoba menjauh dari Zhang Ruo Chen. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan Hua Qing Shan dan memberi Zhang Ruo Chen waktu untuk melarikan diri. Huang Yan Chen mengerti bahwa jika Zhang Ruo Chen mencoba membawanya, tak satu pun dari mereka akan melarikan diri. 205. Anda hanya dapat meninggalkan Poisonous Pider Lair dengan izin dari Poisonous Pider Lord. Hua Qing Shan mencibir dengan dingin dan mengaktifkan semua ki aslinya. Dia diselimuti oleh selubung gas ungu, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menyerang. Palem patah hati. Mata Zhang Ruo Chen menjadi tajam dan dia mengaktifkan kekuatan meridian darahnya. Gelombang darah tahap ilahi dengan diameter 9 meter terbentuk di bawah kakinya. Zhang Ruo Chen mengangkat pilar darah dan membungkus dirinya di tengah. Bang, 9 pedang darah tampak berputar di sekitar Zhang Ruo Chen. Ujung yang tajam sejajar mengarah ke bawah. Zhang Ruo Chen menjentikan satu jari, dan 9 pedang bergabung untuk menyerang Hua Qing Shan. Bam, sword breat dan palem strike saling bertabrakan. Tabrakan yang kuat membuat Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen terbang mundur. Tubuh mereka menabrak pegangan tangga dan jatuh dari atap ke tanah. Telapak tangan Hua Qing Shan telah ditusuk oleh nafas pedang yang agung. Seluruh tangannya akan rusak jika dia tidak mengaktifkan kekuatan meridian darah untuk memblokir beberapa serangan pedang nafas. 9 pedang terkondensasi darah. Hua Qing Shan menatap tangannya yang berdarah dengan mata liar. Dia sangat marah. Dia mengejar Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen yang melarikan diri, lalu berhenti sambil mencibir. Ada prasasti formasi penjara di sekitar gedung. Lebih mudah masuk daripada keluar. Kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Huang Yan Chen tahu lebih baik daripada siapapun tentang kekuatan prasasti formasi penjara. Dia memperingatkan pelindungnya. Zhang Ruo Chen, prasasti formasi penjara cukup kuat. Kami mungkin mendapatkan cedera serius jika kami mengambil jalan yang sulit. Hua Qing Shan mengira Zhang Ruo Chen tidak punya cara untuk memecahkan barisan dan melarikan diri, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Dia tertawa dengan mudah. Yang mulia benar, katanya. Hanya prajurit dari alam surga yang bisa memecahkan prasasti formasi penjara. Wah, karena kau bisa memblokir telapak tanganku yang patah hati, kau pasti punya bakat. Saya akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda jika Anda bersedia untuk menyerah dan menjadi budak saya. Zhang Ruo Chen memegang pinggang ramping Huang Yan Chen dengan satu tangan, dengan pedang abis kuno di tangan lainnya. Dia memicinkan mata ke Hua Qing Shan dan bertanya, apakah ada cara lain? Tentu saja, Hua Qing Shan terkekeh. Pertama, serahkan putri distrik Yan Chen. Kemudian, berlutut dan bersujud kepada saya tiga kali, dan kemudian hancurkan kultifasi Anda dengan sukarela. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana jika saya memilih opsi ketiga? Zhang Ruo Chen berkata, tidak ada pilihan ketiga, kata Hua Qing Shan cemberut. Biar saya tunjukkan pilihan ketiga saya. Zhang Ruo Chen mendekati prasasti formasi penjara dengan tarian gerak kaki yang rumit dan unik. Ekspresi Huang Yan Chen berubah. Dia memegang dada Zhang Ruo Chen dengan jari seputih saljunya dan bertanya, apakah kamu gila? Anda tidak boleh memahami kematian atau bahaya jika Anda benar-benar mencoba untuk memecahkan prasasti formasi penjara. Hua Qing Shan mencibir dengan kejam. Dia mengira Zhang Ruo Chen meminta kematian. Tepat di depan prasasti formasi penjara, Zhang Ruo Chen tiba-tiba melambaikan tangannya. Ruang di depannya terbelah dengan suara seperti jahitan yang robek. Dia telah membuka celah sepanjang kaki di luar angkasa. Angin puyuh yang kuat terbentuk secara otomatis di sekitar bukaan dan mulai menyerap semua yang ada di dekatnya, termasuk udara, bebatuan, dan prasasti. Hanya dalam sekejap, retakan tersebut telah menyerap area prasasti arai yang luas di sekitarnya dan membentuk portal kecil. Retakan luar angkasa hanya muncul sesaat dan kemudian menghilang seketika. Desir, perhitungan Zhang Ruo Chen cukup akurat. Dia tidak pernah melambat saat dia meraih Putri Huang Yan Chen dan menariknya melalui portal. Apa? Hua Qing Shan meledak dengan amarah. Dia tidak tahu metode apa yang baru saja digunakan Zhang Ruo Chen untuk membuka celah di luar angkasa. Teknik bela diri apa yang telah dia latih? Hua Qing Shan hanya terkejut sesaat dan segera pulih dari itu. Dia bergerak secepat kilat dan bergegas keluar melalui rongga formasi taktis untuk mengejar Zhang Ruo Chen. Zhang Ruo Chen mendengar suara angin di belakangnya. Dia sedikit terkejut. Dia cukup cepat, katanya pada Huang Yan Chen. Kecepatan Hua Qing Shan memang luar biasa, mencapai 160 meter per detik. Dalam sekejap mata, dia tidak jauh di belakang Zhang Ruo Chen. Hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dari seorang master seperti Hua Qing Shan. Dengan kultifasi bela dirinya saat ini, dan meskipun Zhang Ruo Chen telah berlatih bayangan naga angin kerajaan, kecepatan tercepatnya hanya 110 meter per detik. Hua Qing Shan terlalu cepat. Zhang Ruo Chen mendengar suara langkah cepat dari depan. Para penjaga kerajaan dari Poisono Speeder Chamber telah mendengar keributan itu dan berlari. Hampir 100 prajurit mengepung Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen. Setidaknya 50 penjaga kerajaan menarik busur hitam yang menyeramkan untuk mengarahkan armor Pierre Qing Eros ke Zhang Ruo Chen. Lusinan pengawal kerajaan lainnya memblokir semua pintu keluar Poisono Speeder Chamber, menggunakan tombak panjang. Di depan para pengawal kerajaan berdiri dua tuan kuat dari alam bumi. Itu tidak lain adalah para pelayan yang menjaga Huang Yan Chen sebelumnya. Berhenti berkelahi, nak, Anda tidak punya cara untuk melarikan diri. Anda tidak akan pernah melarikan diri dari Earth Blaze City, bahkan jika Anda berhasil melarikan diri dari Poisono Speeder Chamber. Hua Qing Shan tertawa. Api, salah satu pelayan dari alam bumi memesan begitu dia melihat Zhang Ruo Chen datang. Lusinan panah penusuk armor bersiul saat mereka terbang ke Zhang Ruo Chen seperti hujan es. Bahkan prajurit dari alam bumi dengan perisai ki asli mereka tidak dapat memblokir kekuatan ledakan dari armor Pierre Qing Aro. Tampaknya Zhang Ruo Chen akan mati di sini, tertusuk segudang anak panah. Secara misterius, semua anak panah yang terbang ke arahnya berubah arah. Mereka berputar di sekitar Zhang Ruo Chen dan terbang ke Hua Qing Shan, yang masih mengejarnya. Hua Qing Shan memperhatikan mengganti anak panah, dan matanya menyipit, anak laki-laki itu memiliki sesuatu. Mungkin dia memiliki kekuatan untuk mengontrol ruang. Lusinan panah penusuk armor menahan Hua Qing Shan sejenak. Tidak dicentang, Zhang Ruo Chen menabrak formasi penjaga dan mengirim selusin terbang. Ucapkan doamu. Teriak salah satu pelayan dari alam bumi saat dia melancarkan serangan ke Zhang Ruo Chen. Lengannya lebih tebal dari paha Zhang Ruo Chen. Telapak tangannya memancarkan cahaya perak dan sepertinya tubuhnya terbuat dari perak. Kekuatannya membentuk tornado hitam yang menghantam kepala Zhang Ruo Chen. SHUNK. Zhang Ruo Chen membelahnya dengan pedangnya untuk mematahkan teknik telapak tangannya. Pedang nafasnya membelah kepala pelayan itu terbuka, menumpahkan segumpal darah ke udara. Serangannya segera berhenti, saat mayatnya menghantam tanah dengan ham yang berat. Zhang Ruo Chen mengeluarkan mutiara guntur dan menuangkan ki asli ke dalamnya, lalu melemparkannya ke penjaga kerajaan. Bam! Tandar pearl meledak dengan kilatan seperti kilat. Itu memanggang lusinan prajurit pada saat bersamaan. Mereka semua jatuh ke tanah hangus dan mati. Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen sudah lama pergi saat petir menghilang. Mereka tidak bisa kabur. Temukan mereka. Wajah Hua King Shan menjadi gelap dan dia memimpin dalam mengejar Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari Poisonous Spider Chamber. Di luar klub laba-laba beracun, dia tidak bisa menemukan jejak mereka. Hua King Shan melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan muda, tidak ada siapa-siapa. Tuan muda, sepertinya mereka menghilang begitu saja. Mereka menghilang begitu saja. Para prajurit dari kamar laba-laba beracun semuanya kembali untuk melapor ke Hua King Shan. Hua King Shan mengepalkan jarinya dan berkata tanpa perasaan, tidak mungkin mereka bisa lolos dari Earth Blaze City. Tutup Earth Blaze City sekarang. Hanya diperbolehkan masuk. Jangan biarkan apapun keluar, bahkan seekor lalat. Huang Yan Chen adalah putri dari komando Kiansui, jadi klub laba-laba beracun dapat menukarnya dengan sumber daya latihan yang besar. Dia adalah komoditas langka yang layak disimpan untuk menyudutkan pasar. Sekarang dia telah diselamatkan, itu adalah kerugian besar bagi kamar laba-laba beracun. Hua King Shan akan dihukum berat jika dia tidak bisa mengembalikan Huang Yan Chen. Hua King Shan berkata, Suruh semua orang keluar. Mereka harus ditemukan bahkan jika Anda harus membalikkan setiap batu. Hua King Shan tidak memperhatikan, dari jarak 100 meter, seekor kucing hitam kecil yang sedang berjalan dengan sebuah kristal di lehernya. Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen telah memasuki ruang internal dari Space Time Ruby segera setelah mereka melarikan diri dari Poisonous Spider Chamber. Kemudian, Zhang Ruo Chen mengirim Blackie untuk membawa Ruby itu pergi. Bagaimanapun, Blackie hanyalah seekor kucing, dan tidak ada yang akan memperhatikannya. Zhang Ruo Chen membungkukkan suaranya ke Ki Asli dan mengirimkannya untuk menginstruksikan Blackie. Pergi ke gerbang kota secepat mungkin. Cobalah untuk melarikan diri dari Earth Blaze City sebelum ditutup. Blackie melihat ke gerbang yang tertutup jauh, hanya untuk melihat prasasti arai menutupi seluruh gerbang. Dia menjawab, Saya khawatir kita sudah terlambat. Kami tidak bisa melarikan diri. Zhang Kiki telah menggunakan perawakan kecilnya untuk bersembunyi di sebuah gang tidak jauh dari Blackie. Dia melihat ke gerbang yang tertutup, dan mengutup dengan suara rendah. Aku kacau. Mengeong. Seekor kucing hitam berdiri di dekat kaki Zhang Kiki dan menjulurkan kepalanya yang besar untuk menatap gerbang kota yang jauh, lalu menghela nafas juga. Mata Zhang Kiki berbinar. Dia mengulurkan satu tangan untuk menangkap kucing kecil itu dan mengusap perut kucing itu. Dia tertawa, memilih seekor kucing di Earth Blaze City. Luar biasa. Zhang Kiki terus membelai kucing itu. Itu lembut dan hangat. Blackie membelalakan matanya. Dia sangat tidak puas karena Zhang Kiki sangat menyentuhnya. Rasanya sangat cabul. Kurasa aku harus bersembunyi di Menara Rosevins untuk saat ini dan berharap para prajurit sekolah akan datang secepat mungkin. Zhang Kiki memasukkan Blackie ke dalam sakunya, lalu menurunkan tubuhnya untuk berlari ke pusat kota Earth Blaze City seperti bayangan. Huang Yan Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu di Space Time Ruby. Dia cukup yakin bahwa dia tidak berada di cincin spasial, karena tidak pernah begitu stabil dan tidak pernah memiliki key spiritual yang begitu banyak. Itu hanya bisa berarti satu hal Zhang Ruo Chen memiliki harta luar angkasa yang nyata bersamanya dan mereka sekarang berada di dalamnya. Zhang Ruo Chen, siapa kamu sebenarnya? Terlepas dari cederanya, Huang Yan Chen menatap anak laki-laki di depannya dengan keraguan pada mata birunya yang indah dan indah. Huang Yan Chen mengira bahwa dia mengenal Zhang Ruo Chen dengan cukup baik, tetapi setelah dia melihat Zhang Ruo Chen bertarung melawan Hua Qing Shan hari ini, dia menemukan bahwa dia hanya mengetahui sebagian kecil dari dirinya. Berapa banyak lagi rahasia yang dia miliki. Zhang Ruo Chen melepas topeng logam untuk memperlihatkan wajahnya yang tampan, dan kemudian dia mengeluarkan botol batu giok. Dia mengambil pil dan menyerahkannya kepada Huang Yan Chen, sembuhkan lukamu dulu. Aku baik-baik saja katakan siapa kamu pertama kali mengapa kamu menyelamatkanku. Jejak darah keluar dari mulut Huang Yan Chen, tapi dia masih sangat keras kepala. Dia mendorong tangan Zhang Ruo Chen, menatapnya, dan menggigit bibirnya. Bagaimana mungkin seorang pangeran dari distrik yang lebih rendah memiliki begitu banyak trik yang luar biasa. Dia bahkan bisa mengontrol ruang. Dia menolak untuk percaya bahwa Zhang Ruo Chen hanya memiliki satu identitas. Kekuatan luar angkasa, Zhang Ruo Chen mengambil kembali pil obatnya dan duduk bersila di hadapan puteri komando Yan Chen. Dia menatapnya. Dia sombong tapi terus terang dan terus terang. Setelah bermeditasi sejenak, Zhang Ruo Chen berkata kepadanya, saya telah menjalani beberapa petualangan, menemukan harta karun dan memperoleh buku latihan. Tapi saya tidak punya identitas lain, saya juga tidak sengaja mendekati Anda. Saya adalah pangeran ke-9 dari Yun Wu Komanderi. Bahkan jika Anda menyelidiki saya, Anda tidak akan menemukan apa-apa kecuali bahwa saya adalah pangeran ke-9. Bagi Zhang Ruo Chen, identitasnya sebagai putra Kaisar Ming di kehidupan sebelumnya telah memudar. Melihat Zhang Ruo Chen begitu tenang, Huang Yan Chen mulai tenang. Dia memutar matanya ke arahnya dan bertanya, berapa banyak rahasia yang akhirnya kamu sembunyikan dariku. Zhang Ruo Chen tersenyum dan berkata, semua orang di dunia, termasuk Anda, memiliki rahasia yang tak terucapkan. Mengapa Anda meminta saya untuk memberi tahu Anda rahasia saya ketika Anda menyembunyikan rahasia Anda sendiri? Huang Yan Chen mengerutkan bibirnya dan tidak bisa menenangkan dirinya untuk berhenti mengajukan pertanyaan, sudahkah Anda berlatih teknik bela diri yang dapat mengontrol ruang? Tidak ada komentar, kata Zhang Ruo Chen. Zhang Ruo Chen terpaksa menggunakan kekuatan domain luar angkasa. Dia tidak akan lolos dari cengkeraman Hua Qing Shen jika tidak, mengingat kultifasinya saat ini. Tentu saja, saat itu dia telah memakai topeng agar Hua Qing Shen tidak tahu siapa dia. Sekarang tidak ada yang tahu dia bisa mengontrol ruang kecuali Huang Yan Chen. Dia menatapnya dengan dingin dan menggertakkan giginya tanpa henti, jangan begitu kejam. Aku tidak akan membiarkanmu mengajariku. Bahkan jika aku mengajarimu, kamu tidak akan bisa belajar. Zhang Ruo Chen berhenti berbicara dengan Huang Yan Chen. Dia mulai mempelajari 12 botol obat mujarab yang ditempatkan secara berurutan di tanah. Mereka semua telah dimurnikan oleh Blackie dan diisi dengan pil. Blackie telah meninggalkan mereka di ruang internal Time and Space Spinal. Dia mengangkat tutup salah satu botol dan gas sedingin es keluar. Tanah di bawah bagian tengah botol eliksir dengan cepat berubah menjadi es. Pil Meridian Icing. Dia menutup kembali botolnya dan mengangkat tutup botol lainnya untuk memeriksa ke dalam. Enam di antaranya diisi dengan Icing Meridian Pils. Dua berisi pil Meridian Angin, tiga botol berisi pil Meridian Api dan satu berisi pil Meridian Listrik. Masing-masing berisi delapan pil di dalamnya. Saat dia memegangnya di tangannya, Zhang Ruo Chen bisa mendengar suara petir, meskipun tutupnya tertutup. Saya tidak tahu bahwa Blackie berhasil menyempurnakan pil Meridian Listrik. Saya meremehkannya, pikir Zhang Ruo Chen sambil tersenyum. Tapi dari mana dia mengumpulkan bahan bakunya? Tiba-tiba, Duan Musingling muncul di benaknya. Masuk akal jika Duan Musingling membeli materi untuk Blackie dan mendukungnya. Dia tahu dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil Meridian Icing. Maksudmu, semua pil ini dibuat oleh hewan itu. Huang Yan Chen kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Zhang Ruo Chen menjawab dengan jujur, ya, dia melakukannya. Dia mengambil pil obat itu lagi dan memberikannya kepada Huang Yan Chen. Dia menerimanya tanpa kengganan kali ini. Tapi dia sedikit mengernyit ketika dia melihat bahwa itu hanyalah pil obat kelas 3. Jika cincin penyimpanannya yang berisi banyak pil obat kelas 4 belum diambil, dia tidak akan tertarik dengan pil kelas 3 ini. Namun, cincin penyimpanannya telah diambil setelah tertangkap. Dia tidak punya pilihan selain meminum pil kelas 3 dengan rasa jijik. Huang Yan Chen merasakan gelombang sakit hati ketika dia memikirkan cincin penyimpanannya. Dia memiliki sumber daya latihan tersembunyi yang bernilai jutaan koin perak. Selain itu, cincin penyimpanan itu sendiri adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Mengambil cederanya saat ini dan mengonsumsi 4 produk untuk menyembuhkan obatnya, hanya perlu setengah hari untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi dengan pil kelas 3, dibutuhkan setidaknya 3 hari. Setelah menelan pil, dia mulai menggunakan ki asli di tubuhnya, memperbaiki pil dan menyembuhkan lukanya. Adapun Zhang Ruo Chen, dia tidak perlu minum obat untuk luka-lukanya karena tidak serius. Selain itu, dia bisa mengubah kondisi lukanya dengan menggunakan ki asli miliknya. Kamar dagang Tarantula pasti sedang mencari mereka. Tempat paling aman untuk bersembunyi adalah di ruang internal time and space spinel. Jika mereka pergi, mereka mungkin ditemukan oleh kamar dagang Tarantula. Bagaimanapun, Earth Blaze City adalah wilayah pasar gelap. Master dari sekolah pasar bela diri dan Kiansui Komandiri sepertinya akan segera pergi ke Earth Blaze City. Bahkan Komando Yun Wu akan mengirimkan orang-orang yang teguh untuk menangani kamar dagang Tarantula. Sekarang kakak Magang Huang adalah tunangan saya, dan itu membebani persahabatan antara Yun Wu Komandiri dan Kiansui Komandiri. Jika kecelakaan terjadi pada kakak Magang Huang, Pangeran Komando Kiansui pasti akan menyalahkan Pangeran Komando Yun Wu. Jika murid senior huang masih dipenjara di kamar dagang Tarantula, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Namun, saya menyelamatkannya. Akankah kamar dagang Tarantula menahan pengepungan para majikan dari semua sisi sekarang karena mereka telah kehilangan nilai tawar mereka? Oleh karena itu, Zhang Ruochen tidak boleh melakukan apa-apa kecuali menunggu dengan sabar. Seseorang akan menangani kamar dagang Tarantula. Saya dapat mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasi saya. Zhang Ruochen tahu dengan sangat jelas bahwa kultivasi bela diri adalah kelemahan terbesarnya saat ini. Meskipun kultivasi bela diri dari tahap awal alam bumi jauh lebih besar daripada prajurit muda lainnya, masih ada celah besar untuk 10 prodigis dari punggung Bukit Omen dan 7 tuan muda dari Pasar Gelap. Dengan satu tangan memegang botol pil meridian listrik, dan tangan lainnya memegang pil meridian api, Zhang Ruochen merenung sejenak. Akhirnya, dia membuka botol ramuan api meridian pils dan meletakkan yang lainnya di tanah. Ketika dia membuka botol, segumpal api merah keluar dari dalam. C. H. 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 Dia menuangkan fire meridian pil, meletakkannya di telapak tangannya. Permukaan pil itu terbakar, dan mengeluarkan panas mendidih. Di akademi internal, satu pil meridian api bernilai 200 manfaat. Mungkin dua kali lipat di luar, setidaknya 400 ribu koin perak. Rata-rata pangeran dan putri bahkan tidak bisa membelinya dalam jumlah banyak. Zhang Ruochen memilih pil meridian api daripada pil meridian listrik karena ia berlatih tingkat ketiga dari Kitab Suci Kaisar Ming Empyrean, Langit Api Spiritual Taiking. Pil meridian api dapat membantunya memajukan kultifasinya. Dia mengambil pil meridian api. Rasanya seperti gumpalan api di tubuhnya. Kulitnya menjadi merah padam dan tampak seperti besi panas membara. Earth Blaze City, kamar dagang Tarantula. Ketika Hua Minggong diberitahu bahwa Huang Yan Chen telah diselamatkan oleh orang lain, dia menjadi sangat marah dan merasa ingin membunuh Hua King Shan. Bam! Telapak tangan Hua Minggong menghancurkan bebatuan setinggi 10 meter berkeping-keping di kejauhan. Rambutnya berdiri tegak dan dia berkata dengan murka, Jika kamu bukan satu-satunya anakku, aku akan menghancurkanmu sekarang. Saya memperingatkan Anda untuk tidak menyentuh komandan putri Yan Chen, tetapi Anda tidak mendengarkan. Kali ini Anda menyebabkan banyak masalah dan sekarang bahkan saya tidak dapat melindungi Anda. Pasukan kamar dagang Tarantula memengaruhi semua 36 komandan Omen Rich. Di kamar dagang Tarantula ada 36 direktur utama. Hua Minggong hanyalah satu di komando Yun Wu. Awalnya, dia bermaksud memberikan kontribusi ke kamar dagang Tarantula dengan menangkap komandan putri Yan Chen. Dia bahkan bisa tawar-menawar dengan pangeran komando Kiansui untuk memasuki pasar gelap komando Kiansui. Namun itu gagal untuk berhasil, yang menempatkan kamar dagang Tarantula ke dalam dilema yang benar-benar pasif. Berita telah menyebar bahwa komandan putri Yan Chen telah diselamatkan. Sekarang, sekolah pasar bela diri, komando Kiansui, dan komando Yun Wu pasti akan membalas dendam di kamar dagang Tarantula. Hua Qing Shan tampak santai dan sama sekali tidak takut pada ayahnya karena dia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah menyakitinya. Hua Qing Shan berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa seorang guru remaja misterius yang bisa mengendalikan kekuatan luar angkasa akan menyelamatkannya. Hua Minggong tenang dan bertanya, apakah kamu yakin dia bisa mengendalikan kekuatan luar angkasa? Tentu saja, jawab Hua Qing Shan. Hua Minggong mengerutkan kening. Dia tidak percaya siapapun di dunia ini bisa mengendalikan kekuatan luar angkasa. Kekuatan luar angkasa selalu menjadi legenda. Dalam sejarah, hanya dua atau tiga tokoh legendaris yang bisa menggunakannya. Dan mereka memiliki kemampuan untuk memerintah negara dan bahkan dihormati oleh orang suci. Hua Qing Shan tersenyum, mengeluarkan sebuah cincin giok dan menyerahkannya kepada Hua Minggong. Ayah, jika kamu tidak percaya padaku, lihat cincin ini. Wajah Hua Minggong berubah. Mengambil cincin giok, dia memasukkan ki asli ke dalamnya dan segera menemukan ruang internal. Ini adalah harta karun luar angkasa. Meskipun dia sudah menjadi kekuatan alam surga, Hua Minggong sangat terkejut. Hua Qing Shan berkata, saya menemukannya di komando Putri Yan Chen. Sekarang apakah Anda percaya bahwa pemuda itu bisa mengendalikan kekuatan luar angkasa? Mata Hua Minggong berbinar. Jika kita menyampaikan berita ini kepada ketua, dia akan membiarkan kita memperbaiki kesalahan kita. Orang luar biasa yang bisa mengendalikan kekuatan luar angkasa lebih berharga daripada Komandan Putri Yan Chen. Hua Qing Shan mengungkapkan senyum sinis dan berkata dengan rendah, Ayah, mengapa kita harus melaporkannya kepada ketua? Maksud kamu apa? Tanya Hua Minggong. Berdiri? Hua Qing Shan berkata, budidaya remaja itu moderat, paling banyak di alam bumi fajar. Jika kita bisa menangkapnya dan menginterogasinya tentang rahasia kekuatan luar angkasa, kita bisa belajar bagaimana mengendalikan kekuatan luar angkasa. Setelah itu, mengapa kita harus tetap setia kepada ketua padahal kita sendiri bisa menjadi ketua? Hua Minggong juga memiliki sedikit emosi dan berkata, tapi kami tidak tahu identitas sebenarnya dari remaja misterius itu. Ya, tentu saja. Hua Qing Shan tersenyum, menatap cincin ruang giok dan berkata, sejak remaja misterius itu memberikan cincin berharga ini kepada Komandan Putri Yan Chen, dia pasti memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengannya. Mungkin dia adalah murid di Sekolah Pasar Beladiri juga. Sangat sedikit siswa Akademi Internal Sekolah Pasar Beladiri yang bisa menandingi saya. Kami bisa menghilangkan banyak dari mereka. Bahkan ada lebih sedikit siswa yang memiliki hubungan baik dengan Komandan Putri Yan Chen. Selain itu, prajurit Rilembumi yang berusia di bawah 20 tahun lebih sedikit. Akan mudah menemukannya menggunakan tiga kriteria ini. Hua Minggong mengangguk dan berkata, saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya. Saya harus tahu identitas remaja misterius yang memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan ruang. Hua Minggong memandang Hua Qingshan dengan apresiasi di matanya. Meskipun Hua Qingshan sedikit pemberontak, Hua Minggong cukup puas bahwa putra satu-satunya tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga sangat cerdas. Untuk keajaiban luar biasa itu, bukankah mereka semua pemberontak? Di pasar gelap, tidak ada yang bisa benar-benar menjadi pahlawan jika dia tidak cukup jahat dan pemberontak. Dia telah menjadi selebriti di antara 36 komandan di Omenrich, meskipun faktanya dia tidak lebih dari 30 tahun sekarang. Dia pasti bisa dihitung sebagai keajaiban teratas di antara generasi muda. Suatu hari ketika kultifasinya mencapai alam surga, dia akan menjadi sosok legendaris dalam seni bela diri. Hua Minggong berpikir sendiri, dengan kemarahan sebelumnya terlempar ke empat penjuru mata angin. Tiba-tiba, Hua Minggong berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, cepat cari komandan putri Yan Chen dan remaja misterius itu. Jika kami tidak dapat menemukannya dalam 3 hari, kami akan berangkat ke kota Yunwu dan membuat rencana baru. Hua Qingxian bersenandung dingin dan berkata, kami memiliki kapal laba-laba merah. Bahkan jika master dari Kiansui Komanderi, School of the Martial Market dan Yunwu Komanderi datang ke sini, kami tidak akan takut pada mereka. Alasan mengapa pasar gelap mendapatkan namanya adalah karena kita bisa bersembunyi dalam kegelapan sehingga kekuatan sekolah pasar bela diri dan kekuatan resmi tidak bisa mengalahkan kita. Tapi sekarang Earth Blaze City telah mengekspos dirinya sendiri, yang tentunya akan menjadikannya target yang diserang oleh semua pihak. Ketika komando Kiansui terlibat, bahkan kapal laba-laba merah tidak dapat melindungi kita, kata Hua Minggong. Terlepas dari kesombongannya, Hua Qingxian tahu bagaimana menilai situasi. Karena itu dia menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, kita harus berusaha keras untuk menemukannya dalam tiga hari. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita harus kembali ke kota Yunwu. Hua Minggong berkata, kota Yunwu adalah panggung pertempuran terakhir. Master top dari sekolah pasar bela diri dan sekte setan penyembahan bulan akan berkumpul di sana. Jika kita kembali ke kota Yunwu, sekte setan penyembahan bulan secara alami akan berbagi beban kita. Dalam tiga hari berikutnya, kamar dagang Tarantula mengirimkan semua prajuritnya untuk mencari Zhang Ruochen dan Huang Yanchen di kota api bumi. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Di sisi lain, muncul kabar bahwa pangeran komando Yunwu telah mengirimkan 80 ribu tentara yang dipimpin oleh Wan Cheng Chong, kepala pasukan, ke kota api bumi. Sepertinya mereka akan menyerang kota. Diperintahkan oleh sesepuh sekolah, guru pertama di antara Akademi Internal Sekolah Pasar Beladiri, Si Singkong, juga meninggalkan kota Beladiri Iblis dan mencapai komando Yunwu dengan buku darah setengah orang suci. Tujuan perjalanannya juga adalah Earth Blaze City. Si Singkong adalah master dalam daftar papan bumi. Sebagai perwakilan dari generasi muda, kekuatannya menduduki peringkat pertama di 36 komandan Omenrich. Dia bahkan berhasil membunuh prajurit di alam surga. Kali ini, karena dia membawa buku darah setengah orang suci, sepertinya dia bermaksud menggunakannya untuk menekan kapal laba-laba merah. Meskipun ia memiliki reputasi sebagai keajaiban teratas di 36 komandan punggung Bukit Omen, pangeran ketujuh dari komando Yunwu Zhang Tiangwi, masih terlalu mudah untuk bisa menyamai kekuatan Si Singkong. Sementara itu, dua legenda seni beladiri di alam surga dari komando Kiansui juga datang ke kota api bumi dengan senjata beladiri asli kelas 9. Terancam oleh semua pihak ini, Hua Minggong dan Hua Kingshan harus melarikan diri dari kota api bumi dengan kapal laba-laba merah. Di hutan, sekelompok jenderal dan tentara berbaju besi menunggang kuda mereka ke tepi danau-danau yang tersembunyi di kabut. Daun-daun telah berguguran dan burung-burung terbang menghilang di musim dingin. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah dari tumit besi yang berat itu. Wan Cheng Chong, dengan baju besi merah yang ragu-ragu, menunggangi monster lapis baja setinggi 10 meter. Dia menatap keseberang danau yang dipenuhi kabut dengan guntur di matanya dan terpesona dengan kehadirannya. Jenderal, kapal laba-laba merah telah keluar dari danau yang tersembunyi kabut. Sepertinya Hua Minggong ingin kabur. Haruskah kita mengejar mereka atau tidak? Seorang tentara yang bersemangat melaporkan. Wan Cheng Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, yang dikendarai Hua Minggong adalah kapal laba-laba merah. Kami jika mereka ingin melarikan diri, kami tidak akan dapat menghentikan mereka. Namun, karena sekolah pasar bela diri dan komando Kiansui sama-sama bergegas untuk menghabisinya, tentu saja, tidak akan mudah baginya untuk kabur. Lalu apa tujuan kita datang ke Earth Blaze City? Prajurit itu bertanya. Wan Cheng Chong menjawab, sekarang Hua Minggong telah melarikan diri, pihak lain dari pasar gelap juga akan melarikan diri dari Earth Blaze City. Misi kami adalah menangkap bidat dari pasar gelap di Earth Blaze City dalam satu gerakan. Tak satupun dari mereka bisa lepas dari genggaman kita. Itulah satu-satunya cara pangeran komando dapat memuaskan komando Kiansui. Atau jika komandan putri Yan Chen ditangkap oleh pasar gelap di wilayah komando Yunwu, kami tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Begitu? Jawab Han Kiyu. Wan Cheng Chong berkata dengan tatapan serius, yang kuinginkan sekarang adalah putri komando Yan Chen masih aman. Saya tidak tahan memikirkan konsekuensinya. Bukankah putri komando Yan Chen sudah diselamatkan oleh seseorang? Prajurit itu bertanya. Wan Cheng Chong memelototinya dan berkata, siapa yang secara pribadi telah melihat itu? Hanya ketika komandan putri Yan Chen ditemukan kita bisa memastikan dia bebas dari bahaya. Ledakan, seorang prajurit yang telah mencapai alam hitam dengan kuda berhenti sekitar 30 meter jauhnya. Dia melompat dari kudanya, pergi ke Wan Cheng Chong dan berlutut. Komandan, Pangeran Ketujuh telah tiba, dia melaporkan. Pangeran Ketujuh. Dengan keseriusan di matanya, Wan Cheng Chong berkata, bukankah Pangeran Ketujuh telah mengasingkan diri untuk memperbaiki diri di Yuntai Susrain? Mengapa dia datang ke sini begitu tiba-tiba? Di mana dia sekarang? Kota Lingyue. Tentara itu menjawab, semuanya di sini terserah kamu sekarang. Setiap bidat dari pasar gelap Earth Blaze City yang melarikan diri dari danau yang tersembunyi kabut harus dibunuh tanpa kecuali, ada ekspresi muram di wajah Wan Cheng Chong. Meskipun dia tidak tahu alasan mengapa Pangeran Ketujuh tiba-tiba kembali, dia harus pergi dan menyapanya segera. Wan Cheng Chong datang ke kota Lingyue dan melihat Pangeran Ketujuh dengan sangat cepat. Zhang Tiangui, Pangeran Ketujuh, berdiri di pintu masuk kota dengan tangan bersilang di belakangnya. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun. Mengenakan jubah ungu, dia memiliki mata yang cerah dengan alis yang anggun dan sosok yang tinggi dan lurus. Bahkan sikap santai seperti itu bisa sangat berpengaruh. Para prajurit di sekitarnya hampir tidak bisa menahan tekanan darinya. Semuanya berlutut di tanah dan takut mengangkat kepala. Tidak heran dia adalah keajaiban teratas di antara 36 komandan di Omen Ridge. Bahkan saya merasa sedikit tertekan di sekitarnya. Bagaimana dia bisa mencapai level setinggi itu dalam waktu sesingkat itu? Wan Cheng Chong menatap Zhang Tiangui dari kejauhan, lalu pergi ke sisinya. Dia menyapa Zhang Tiangui dengan telapak tangan kiri di tangan kanan dan berkata, Salam, Pangeran Ketujuh. Zhang Tiangui segera menyapanya juga. Dia mengangkat tangan Wan Cheng Chong dan tersenyum hangat padanya, Paman Wan, kamu adalah legenda seni bela diri di alam surga. Dan Anda juga laki-laki ayah saya. Ayah saya pasti tidak akan pernah memaafkan saya ketika saya kembali ke kota Yunwu jika dia tahu Anda berlutut di depan saya. Wan Cheng Chong berdiri dan melihat lagi ke arah Zhang Tiangui, hanya untuk menemukan bahwa dia sudah 10 langkah darinya. Dia sedikit heran dan berkata, dengan kultifasi bela dirinya saat ini, Pangeran Ketujuh bahkan dapat didaftarkan ke Dewan Bumi. Semua pejuang yang kuat di papan bumi memiliki kekuatan untuk melawan legenda seni bela diri di alam surga. Orang harus tahu bahwa Zhang Tiangui berusia lebih dari 20 tahun. Ini akan menjadi berita terbaru jika dia masuk ke Dewan Bumi di usia yang begitu muda. Zhang Tiangui tertawa dan berkata, Memang saya telah masuk ke Dewan Bumi. Tapi perjalananku masih panjang dibandingkan dengan Paman Wan. Mengapa kamu datang ke kota Lingyue, Pangeran Ketujuh? Wan Cheng Chong bertanya dengan serius. Zhang Tiangui menjawab, Saya mendengar bahwa tunangan dari saudara ke-9 saya ditangkap di kota Lingyue oleh para bidah dari pasar gelap dan dipenjarakan di kota api bumi. Saya cukup khawatir. Jadi saya mengakhiri pengasingan saya dan datang ke sini untuk membantu saudara ke-9 saya menyelamatkan tunangannya. Namun, ketika saya mencapai kota Lingyue, saya mendengar bahwa komando putri Yang Cheng telah diselamatkan oleh orang lain. Betapa beruntungnya. Para bidat dari pasar gelap cukup sombong sehingga berani memenjarakan tunangan Pangeran. Jika kita tidak mengalahkan mereka dengan kejam, bagaimana keluarga kerajaan bisa menjaga martabat mereka? Paman Wan, kali ini kau harus menangkap para pejuang jahat itu dan membalaskan dendam saudaraku yang ke-9. Jika Anda membutuhkan saya, saya akan mengikuti perintah Anda. Wan Cheng Chong tahu dengan jelas bahwa Pangeran Ketujuh sama sekali tidak memiliki hubungan yang baik dengan Pangeran Ketujuh. Bagaimana dia bisa mengakhiri pengasingannya hanya untuk tujuan menyelamatkan putri komando Yan Chen? Tiba-tiba, Zhang Tiangui berkata, bulan depan akan menjadi upacara penyembahan. Dikatakan bahwa ayah saya akan menunjuk Pangeran di atasnya. Apakah kau tahu sesuatu tentang itu, Paman Wan? Wan Cheng Chong menyadari alasan mengapa Zhang Tiangui kembali ke Yunwu Komanderi. Tujuannya adalah gelar Pangeran. Jeniu stop seperti Zhang Tiangui tidak akan tinggal di komando Yunwu di masa depan. Namun demikian, gelar Putra Mahkota Komando Yunwu penting, karena Putra Mahkota dapat menggantikan Baron Komando Yunwu. Bahkan jika Pangeran Komando adalah kelas inferior atau kelas menengah, atau bahkan kelas superior, mereka hanya bisa mendapatkan identitas mereka dari Baron Permaisuri Chiyao dari Kekaisaran Pusat Pertama. Begitu mereka mendapatkan identitas mereka sebagai Baron, banyak keuntungan akan diberikan kepada mereka. Dan lebih banyak kemudahan dalam latihan seni bela diri akan disediakan bagi mereka. Oleh karena itu, yang benar-benar dipedulikan Zhang Tiangui adalah gelar Baron, bukan posisi sebagai Pangeran Komando Yunwu. Seandainya keadaan seperti sebelumnya, Putra Mahkota Komando Yunwu tidak diragukan lagi adalah Zhang Tiangui. Tapi tiba-tiba datanglah Pangeran ke-9, Zhang Ruochen, yang bahkan didukung oleh Komando Kiansui. Maka sulit untuk mengatakan siapa yang akan mendapatkan gelar Pangeran pada akhirnya. Apakah Zhang Tiangui datang ke Kota Api Bumi begitu mendesak hanya untuk menyelamatkan Putri Komando Yunchen? Tentu saja tidak. Jika Wan Cheng Chong menebaknya dengan benar, Zhang Tiangui datang ke sini untuk membunuh Putri Komando Yunchen. Jika Komando Putri Yunchen meninggal, Zhang Ruochen pasti akan kehilangan dukungan dari Komando Kiansui. Pada saat itu, bagaimana dia bisa memperebutkan gelar Putra Mahkota? Pangeran Komando akan menunjuk Putra Mahkota. Saya tidak mendengar tentang itu. Wan Cheng Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, Pasar Gelap, Sekte Setan Penyembahan Bulan dan Sekolah Pasar Bela Diri sekarang mengganggu Komando Yunwu. Semua upaya Pangeran Komando terkonsentrasi pada pemecahan masalah. Dia tidak bisa menunjuk Putra Mahkota pada saat seperti itu. Aku baru saja bertanya karena penasaran, kenapa kamu begitu gugup? Zhang Tiangui tersenyum dan berkata, Sekarang Putri Komando Yanchen telah diselamatkan, saya hanya ingin tahu di mana dia sekarang dan apakah dia aman atau tidak. Kami tidak yakin, mungkin dia masih terjebak di Earth Blaze City. Kata Wan Cheng Chong. Kami tidak yakin, dia mungkin masih terjebak di Earth Blaze City. Kata Wan Cheng Chong. Zhang Tiangui berpisah dengan Wan Cheng Chong dengan telapak tangan kiri di tangan kanan, lalu dia meninggalkan kota Lingyue menuju ke arah danau yang tersembunyi kabut dengan dua rekan magang junior dari Yuntai Susrain. Junior Brother Chen, Senyum Zhang Tiangui menghilang saat dia meninggalkan kota Lingyue. Berhenti, dia menoleh kedua rekan magang junior di belakangnya dan bertanya, Lin Chenyu dan Lin Ningshan keduanya di Earth Blaze City. Apakah mereka menemukan siapa yang menyelamatkan Putri Komando Yanchen? Dua murid di belakang Zhang Tiangui adalah Shen Feng dan Luo Cheng. Mereka berdua adalah pejuang yang kuat dari Yuntai Susrain. Mereka berada di peringkat 20 teratas di antara siswa internal Susrain. Di Yuntai, Shen Feng dan Long Cheng selalu melayani Zhang Tiangui. Mereka bergegas ke Komando Yun Wu kali ini hanya untuk membantu Zhang Tiangui. Shen Feng menjawab, Saya mendengar bahwa adik perempuan magang Lin melihat pemuda misterius dan dia adalah murid internal sekolah pasar bela diri. Dia membunuh kepala balai macan hitam, bungkuk besi, dengan impunitas. Ekspresi bingung muncul di wajah Zhang Tiangui, dan dia sepertinya berbicara sendiri. Agar seseorang dari Internal Academy of the Martial Market School dapat dengan mudah membunuh Iron Hunshebek, dia harus berada di peringkat 50 besar. Selain Luo Suihan, tidak ada orang lain di 50 besar yang lebih muda dari 20. Bagaimana bisa tiba-tiba ada seorang master seni bela diri muda? Kecuali kalau baik sekolah pasar bela diri dan Yuntai Susrain berada di kota bela diri iblis. Kreni muda di sana memiliki banyak kesempatan untuk saling menantang. Zhang Tiangui secara alami mengenal semua master di sekolah pasar bela diri. Mungkin Anda sudah memikirkan seseorang. Shen Feng bertanya. Jejak senyuman muncul di wajah Zhang Tiangui. Enam bulan lalu, dia berkata, Saya mendengar bahwa saudara kesembilan saya telah mendapatkan kekuatan untuk menjadi yang pertama di papan yang mendalam. Bahkan Sun Guihai kalah darinya. Jika kultifasinya telah menembus alam bumi, maka dia menjadi lebih kuat. Dikombinasikan dengan beberapa trik lain, dia pasti memiliki peluang untuk membunuh airan Hunshebek. Shen Feng mengerutkan alisnya dan tertawa dingin. Jika itu dia, maka kamu tidak perlu khawatir. Dia baru berlatih seni bela diri selama dua tahun, dan dia tidak tinggal cukup lama di alam hitam. Dia bergegas untuk masuk ke alam bumi, dan sekarang, fondasinya tidak kokoh. Dia tidak akan bisa melanjutkan. Zhang Tiangui menjawab, Saya mengaktifkan tanda suci ketika saya berusia tiga tahun, dan saya telah berlatih selama delapan belas tahun untuk berada di tempat saya sekarang. Keinginannya untuk mengejar telah menghancurkan masa depannya dan menempatkannya di jalan menuju kehancuran diri. Luo Cheng bertanya, Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan pergi ke Earth Blaze City? Zhang Tiangui menjawab, Kami akan berpisah untuk mengambil tiga jalur berbeda. Saya akan pergi ke Earth Blaze City, sementara kalian berdua masing-masing mengambil salah satu dari dua jalan yang paling sering dilalui ke kota Yunwu. Apakah Anda bertemu dengan saudara kesembilan saya atau komandan putri Yan Chen? Jangan kasihanilah dan bunuh mereka. Jika memungkinkan, Bingkai Pasar Gelap untuk itu. Jangan biarkan orang lain tahu bahwa Anda melakukan penawaran saya. Dimengerti, Shen Feng dan Luo Cheng membungkuk kepada Zhang Tiangui, menaiki tunggangan mereka, dan pergi ke arah yang berbeda. Apakah saudara kesembilan saya yang lemah dan sakit-sakitan benar-benar menjadi ahli seni bela diri? Zhang Tiangui tersenyum tipis saat dia mematahkan cabang dan melemparkannya ke danau. Dengan wus, dia melompat dan dengan lembut mendarat di dahan mengambang. Dia menggunakan ki asli untuk mengendarai cabang menuju Earth Glaze City. Tiga hari berlalu di dunia luar, sementara sembilan hari berlalu di ruang internal Time and Space Spinal. Selama sembilan hari, Zhang Ruochen telah memurnikan dan mengonsumsi delapan pil meridian api. Tubuhnya seperti tungku yang menyala dan kulitnya semerah kristal. Terutama di gelabelanya, sekelompok tanda berbentuk api muncul di antara alisnya dan berdenyut dengan cahaya. Setelah mengonsumsi delapan pil meridian api, budidaya Zhang Ruochen telah meningkat pesat. Dia sekarang telah mencapai puncak tahap awal alam bumi. Meskipun dia belum menembus mid-stage, dia sangat dekat. Zhang Ruochen telah mencapai level yang sangat tinggi di bidang teknik pedang dan kekuatan spiritual, jadi titik awalnya jauh lebih tinggi daripada prajurit lainnya. Selama dia terus memiliki sumber latihan yang cukup, dia akan terus meningkat secara alami. Huang Yanchen telah pulih total enam hari yang lalu. Cedera ini sebenarnya sangat membantu meningkatkan kultifasinya. Setelah dia mengonsumsi pil meridian angin dari Zhang Ruochen, kultifasinya tiba-tiba menerobos ke tahap lanjut dari alam bumi. Setelah Huang Yanchen mencapai tingkat lanjut, dia sekali lagi menjadi dingin, bangga, dan menyendiri. Sepertinya dia telah mendapatkan kembali sikap kerajaannya. Tidak heran adik perempuan magang duanmu bisa menerobos begitu cepat. Dia tahu bahwa kucing itu mampu membuat pil meridian es, api, dan angin. Kenapa kamu memberitahunya dan bukan aku? Huang Yanchen jelas sedikit cemburu. Bagaimanapun, dia dan Zhang Ruochen bertunangan, jadi dia harus lebih dekat dengannya daripada duanmu singling. Zhang Ruochen menjawab dengan tenang, saya tidak memberitahunya, dia mengetahuinya sendiri. Apa? Apakah kamu marah pada kakak perempuan magang duanmu? Bagaimana bisa? Itu hanya beberapa pil, bukan harta yang tak ternilai. Huang Yanchen meremas botol eliksir di tangannya dan berkata dengan dingin, aku pasti akan mengembalikan delapan pil meridian angin ini kepadamu begitu kita kembali ke sekolah. Juga, Huang Yanchen berhenti dan terlihat tidak nyaman, kali ini terima kasih. Kami berdua siswa sekolah pasar bela diri, kami harus membantu satu sama lain, jawab Zhang Ruochen. Huang Yanchen menganggup, jangan khawatir, karena kamu menyelamatkan saya kali ini, saya pasti akan membalas budi. Tentu saja, saya pikir itu semua sama apakah saya membalas budi atau tidak. Bagaimanapun juga, Anda adalah tunangan saya kamu harus menyelamatkan saya. Zhang Ruochen sangat menyadari kepribadian Huang Yanchen, jadi dia tidak ingin berdebat dengan dia. Sudah tiga hari, katanya. Saya pikir para master dari kamar dagang Tarantula seharusnya meninggalkan Earth Blaze City. Kita bisa pergi sekarang. Tiga hari, bukankah sudah sembilan hari, alis Huang Yanchen sedikit terkatup, dan dia menatap Zhang Ruochen bertanya-tanya apakah dia menderita luka di kepala selama pertarungannya melawan Hua Kingshan. Zhang Ruochen tahu dia tidak akan bisa menipu Huang Yanchen. Waktu berlalu secara berbeda di Time and Space Spinal. Tiga hari berlalu di ruang internalnya, setiap satu hari berlalu di luar, jelasnya. Apa? Huang Yanchen sangat terkejut. Dia memeriksa sekelilingnya dan berbicara setelah beberapa saat, aku tinggal di penyelesaian alam hitam selama tiga tahun, dan adik perempuan magang duanmu tinggal selama dua tahun, namun kamu hanya tinggal selama setengah tahun. Ketika saya melihat bahwa Anda telah membobol alam bumi, saya ingin memarahi Anda. Saya tidak berpikir Anda memiliki harta yang luar biasa. Jika saya tahu sebelumnya, saya bisa meminjamnya dari Anda dan saya tidak perlu membuang banyak waktu. Zhang Ruochen menjawab, mengapa saya harus meminjamkan harta karun seperti itu kepada Anda? Jika kamu tidak meminjamkan hartamu padaku, maka aku akan meneriakkannya ke bukit. Ketika semua orang tahu tentang itu, maka bahkan pangeran komando Yunwu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Huang Yanchen melirik Zhang Ruochen. Senyuman ceria terlihat di wajah cantiknya. Bagaimana jika Anda tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengumumkannya? Zhang Ruochen menatap Huang Yanchen dan mengungkapkan senyuman kecil. Wajah Huang Yanchen sedikit bergeser dan dia mundur selangkah. Kamu akan membunuhku untuk membuatku diam. Meskipun dia telah menembus tahap lanjutan alam bumi, akan sulit baginya untuk melarikan diri jika Zhang Ruochen ingin membunuhnya. Terutama karena, di ruang internal dari waktu dan ruang spinel, tidak ada tempat dia bisa bersembunyi. Zhang Ruochen menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, saya hanya bermain-main dengan Anda, saya percaya Anda tidak akan memberi tahu siapapun. Selain itu, bahkan jika Anda mengatakan sesuatu, Anda tidak dapat menghentikan saya. Karena saya mengontrol kekuatan ruang, mudah bagi saya untuk melindungi hidup saya. Huang Yanchen menggertakkan giginya. Dia sangat marah. Zhang Ruochen benar-benar, jika sebentar, membuatnya takut saat itu. Yakinlah, saya tahu bagaimana menjaga rahasia. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun tentang itu. Tetapi Anda harus berhati-hati terhadap Chen Sier. Meskipun dia adalah sepupuku, dia bersedia menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jika dia menemukan rahasia Anda, saya curiga dia tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja, Huang Yanchen memperingatkan. Zhang Ruochen tidak akan pernah mengungkapkan rahasia time and space spinel dan kekuatannya atas ruang angkasa dengan siapapun selain Huang Yanchen. Ini karena dia bisa melihat melalui Huang Yanchen dan dia memahami kepribadiannya. Dia pemarah dan dia orang yang sangat belak-belakan. Meskipun dia tampak menyendiri dan jauh, dia tidak akan bertindak melawan Zhang Ruochen di belakang punggungnya. Semua temannya yang lain, bahkan Duanmu Xingling dan Chen Sier, memberi perasaan Zhang Ruochen bahwa mereka diselimuti kabut. Zhang Ruochen tidak yakin bagaimana mereka akan bereaksi jika dia mengungkapkan rahasianya kepada mereka. Tentu saja, teman tetaplah teman. Untuk saat ini, Zhang Ruochen masih sangat ingin berteman dengan Duanmu Xingling dan Chen Sier. Tentara Komando Yunwu menembaki kota api bumi, menyelimuti seluruh kota dalam api perang. Semua anggota pasar gelap di Earth Blaze City melarikan diri dengan perahu. Zhang Kiki, seorang siswa internal pasar bela diri, mengambil kesempatan untuk melarikan diri menuju kota Yunwu bersama Blackie. Meskipun saya tidak mendapatkan poin pahala dalam perjalanan ke Earth Blaze City ini, saya berhasil memungut seekor kucing. Zhang Kiki mengendarai macan tutul dengan salah satu tangannya melingkari Blackie. Dia meremasnya dengan lembut dan senyum muncul di wajahnya. Blackie memutar matanya dan tidak repot-repot mengakuinya. Tiga hari terakhir bersama Zhang Kiki sudah lebih dari cukup bagi Blackie untuk terbiasa dengan tawa vulgarnya. Wah, tiba-tiba, kristal di sekitar leher Blackie mulai mengeluarkan cahaya putih terang. Cahaya putih menjadi semakin terang, sampai Zhang Kiki menutup matanya dari rasa sakit. Ketika Zhang Kiki membuka matanya lagi, dia menemukan dua orang berdiri di depannya. Zhang Kiki tidak menghubungkan cahaya putih dengan penampilan kedua orang itu. Dia tidak bisa membayangkan kristal itu cukup besar untuk menyembunyikan dua orang. Dia menatap dan dengan riang berteriak, Junior Sister Magang Huang, kapan Anda melarikan diri dari Earth Blaze City? Huang Yan Chen berdiri tegak, sosoknya anggun dan dia tampak dingin dan tenang. Saya meninggalkan Earth Blaze City tiga hari lalu, jawabnya. Kakak laki-laki Magang Chang, terima kasih telah datang untuk menyelamatkanku tiga hari yang lalu dari kamar dagang Tarantula. Zhang Kiki menghela nafas. Hua King Shen terlalu kuat saya bukan tandingannya. Tiba-tiba, Zhang Kiki melihat ke arah pemuda bertopeng logam yang berdiri di samping Huang Yan Chen. Wajahnya tampak bingung, dan dia bertanya, apakah rekan Magang Junior ini menyelamatkanmu dari kamar dagang Tarantula? Zhang Ruo Chen tidak menyangkalnya, dan dia berkata, salam, saudara. Zhang Kiki tampak sangat tertarik pada Zhang Ruo Chen. Siapa nama Anda, rekan Magang Junior? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelum sekolah pasar bela diri? Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen sudah membahas bagaimana mereka akan menjawab, jadi dia dengan tenang menjawab, selalu ada beberapa siswa yang tidak terlihat di sekolah pasar bela diri. Zhang Kiki menjadi lebih bersemangat. Aku sudah lama mendengar bahwa sesepuh berjubah emas di sekolah pasar bela diri terkadang mengambil murid rahasia. Apakah Anda mungkin salah satunya? Dia bertanya. Huang Yan Chen memperingatkan dengan dingin, saudara muda Chen adalah murid rahasia dari kepala balai dari sesepuh berjubah perak. Saya sarankan Anda lebih sopan, Saudara Chang. Chen Ruo adalah nama lain yang telah diputuskan Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen sebelumnya. Chang Kiki menyembur. Untuk menjadi tandingan Hua King Shan di usia yang begitu muda, tidak heran junior brother Chen adalah murid dari Master Lei. Anda juga bisa menyelamatkan adik perempuan Magang Huang dari kamar dagang Tarantula. Kamu pasti peringkat 10 besar di Akademi Internal, kan? Zhang Ruo Chen melihat ke arah Blackie dan berkata, Terima kasih telah menjaga Blackie beberapa hari terakhir ini. Kami sedang terburu-buru meninggalkan Earth Blaze City setelah pertempuran dengan kamar dagang Tarantula dan pejuang jahat. Kami harus meninggalkannya. Ah, kucing ini milikmu. Zhang Ruo Chen mengangguk. Chang Kiki Enggan menyerahkan Blackie. Dia menepuk perut Blackie beberapa kali sebelum akhirnya mengembalikannya ke Zhang Ruo Chen. Gambar dalam Black. Zhang Ruo Chen menarik Huang Yan Chen ke samping. Kakak perempuan Magang Huang, akankah Tuan Lei marah padaku karena berpura-pura menjadi murid rahasianya? Dia bertanya dengan suara rendah. Dia seharusnya tidak. Huang Yan Chen melanjutkan, Mungkin Anda tidak sadar, tetapi Guru Lei memandang Anda dengan sangat baik. Dialah yang memberi perintah kepada Anda untuk menerima hak istimewa sebagai siswa Dewan Bumi, dan dia telah mengarahkan sejumlah besar sumber daya latihan kepada Anda. Masalah ini menyebabkan keributan di Akademi Internal. Zhang Ruo Chen tidak mengerti. Aku bahkan belum pernah bertemu Master Lei. Mengapa dia begitu memperhatikanku? Dia bertanya. Huang Yan Chen menjawab, Master Lei adalah kepala dari sesepuh berjubah perak. Meskipun dia bukan sesepuh berjubah emas, dia memiliki kekuatan besar. Dia bahkan lebih kuat dari beberapa tetua berjubah emas. Dia harus mengenali potensi Anda dan ingin menjadikan Anda sebagai murid. Jika Anda menjadi muridnya, maka Anda akan mendapatkan pendukung yang sangat kuat, dan sangat sedikit orang di Omen Rich yang berani mengganggu Anda. Tentu saja, Anda tidak harus menghitung ayam Anda sebelum mereka menetas. Master Lei juga mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa menjadi salah satu dari sepuluh teratas di Akademi Internal dalam waktu satu tahun, maka hak istimewa earthboard Anda akan dibatalkan. Saya tidak pernah peduli tentang itu. Zhang Ruo Chen tersenyum. Meskipun menerima hak istimewa dari Dewan Bumi itu bagus, itu juga menempatkan target di punggung saya. Saya telah menjadi seseorang yang ingin ditantang semua orang. Huang Yan Chen menjawab, Mungkin Tuan Lei sedang menguji Anda. Meskipun Anda sangat kuat dalam kultivasi Anda saat ini, Anda masih sangat muda. Dibandingkan dengan sepuluh siswa teratas di Akademi Internal, Anda masih harus melangkah jauh. Jika Anda bisa menjadi salah satu dari sepuluh besar dalam satu tahun, maka Master Lei secara pribadi dapat menerima Anda sebagai murid. Dia bahkan mungkin memastikan Anda masuk ke Sein Academy. Nasib adalah Tuan dari kita semua. Cara seni bela diri adalah mengambil satu langkah pada satu waktu. Bagaimana saya harus tahu level apa yang akan saya capai dalam satu tahun? Zhang Ruo Chen tersenyum. Chang Kiki mendekati Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen. Wajahnya menjadi curiga saat dia menyadari kedekatan mereka. Saat dia memasuki jarak pendengaran, dia memanggil, Kakak Junior Huang, Adik laki-laki Chen, Apa yang kamu bicarakan? Zhang Ruo Chen berbalik, tersenyum, dan berkata, Kami sedang mendiskusikan situasi baru-baru ini di Komando Yun Wu. Zhang Ruo Chen melihat kecurigaan di mata Chang Kiki dan langsung mengerti. Dia segera bergerak beberapa langkah untuk menjauhkan diri dari Huang Yan Chen. Dia menyadari bahwa identitasnya saat ini adalah Chen Ruo, seorang murid rahasia dari Master Hall para tetua berjubah perak, sementara identitas Huang Yan Chen adalah tunangan Zhang Ruo Chen. Tidak mungkin berada begitu dekat dengan Huang Yan Chen. Chang Kiki tampak hanya sekitar 1,6 meter. Dia memiliki kulit gelap dengan hidung bengkok dan alis hitam lebat. Matanya sipit, dan dia membawa pedang perunggu kuno di punggungnya. Segala sesuatu tentang dirinya kompak dan ramping. Senyuman lucu terlihat di wajahnya, dan dia berkata, saya lebih tahu dari Anda tentang situasi saat ini di Komando Yun Wu. Sebulan yang lalu, Sekolah Pasar Beladiri bergabung dengan Bank Pasar Beladiri. Dengan kekuatan tambahan dari saluran resmi Komando Yun Wu, kami berhasil mengalahkan Pasar Gelap dan Sekte Setan Penyembahan Bulan, 30 cabang hancur dan puluhan ribu prajurit jahat terbunuh. Itu adalah mandi darah. Semua bidat melarikan diri menuju kota Yun Wu, kecuali beberapa cabang yang paling tersembunyi. Saya curiga pertempuran terakhir akan terjadi di kota Yun Wu. Zhang Ruo Chen mengerutkan alisnya, Sekolah Pasar Beladiri dan Bank Pasar Beladiri menyerang terlalu keras. Pasar Gelap dan Sekte Setan Penyembahan Bulan pasti akan membalas. Prajurit jahat dari komandan sekitar pasti akan datang membantu mereka. Ini akan menjadi kekacauan. Saya ingin tahu apakah tentara kota Yun Wu akan mampu mengendalikannya. Zhang Kiki tersenyum, kami hanya bertugas mengalahkan para pejuang Pasar Gelap dan Sekte Setan Penyembahan Bulan. Adapun situasi di kota Yun Wu, yah, itu yang harus dikhawatirkan oleh keluarga kerajaan. Pasar Gelap, Sekolah Pasar Beladiri, Sekte Setan Penyembahan Bulan, dan bahkan Yuntai Susrain semuanya ikut campur. Kota Yun Wu harus dijungkir balikkan sekarang. Tidak peduli berapa banyak tuan yang dimiliki istana, mereka akan berjuang untuk menjaga perdamaian. Zhang Ruo Chen terus mengkhawatirkan kerabatnya di kota Yun Wu. Saya harus segera pergi ke kota Yun Wu, kata Zhang Ruo Chen. Zhang Ruo Chen baru saja selesai berbicara ketika ada daunan berdesir di puncak pohon. Bayangan hitam melintas dengan kecepatan luar biasa. Sebuah daun mati melayang ke bawah. Siapa yang kesana? Mata Zhang Ruo Chen menajam. Tangannya menjulur keluar dan menangkap daun di antara dua jari. Api spiritual ki asli mengalir keluar dari tubuhnya dan menyelimuti daun. Dia menjentikkan jarinya dan daun yang menyala itu berputar dan terbang keluar. Dengan ledakan, ia mematahkan cabang pohon sebesar mangkuk. Bayangan hitam itu terbang keluar dari balik pohon dan melompat 10 meter ke atas pohon lain. Pria itu mengenakan jubah hitam dan topeng, dan dia tinggi dan ramping dengan mata seperti obor. Dia pasti seorang master seni bela diri. Haha, kamu sangat naif. Apakah anda benar-benar berpikir anda bisa sampai ke kota Yunwu? Prajurit berjubah hitam itu tertawa. Kamu siapa? Zhang Ruo Chen bertanya. Ajalmu? Kata pria berbaju hitam. Chang Kiki memutar matanya dan menjawab, Cih, siapapun bisa membanggakan. Kami adalah tiga siswa akademi internal. Apa menurutmu kamu bisa membunuh kami? Mungkin jika anda adalah pejuang legendaris dari alam surga, tapi saya ragu anda sekuat itu. Jadi bagaimana jika kamu adalah murid dari akademi internal? Selama bertahun-tahun, kami dari pasar gelap telah membunuh banyak kalian, balas sosok berjubah hitam dengan jijik. Anda dari pasar gelap, mata Zhang Ruo Chen berkedip karena skeptis. Pria itu menyembunyikan wajahnya di balik topeng, tetapi dari suaranya, terlihat jelas bahwa dia tidak mungkin lebih dari 30 tahun. Kapan pejuang muda yang begitu kuat bergabung dengan pasar gelap? Itu benar, sosok berbaju hitam itu menjawab dengan jelas. Zhang Ruo Chen terus menanyainya, Anda berasal dari faksi mana? Apa bedanya? Lagi pula kau akan segera mati. Dia membenamkan ki asli ke dalam suaranya dan mengeksekusi teknik bela diri gelombang suara, suara misterius. Udara beriak seperti air dari tekanan saat gelombang demi gelombang bergegas menuju kelompok Zhang Ruo Chen. Pada saat gelombang suara dilepaskan, semua unggas dalam radius 3 meter mati dan jatuh dari pohonnya. Retak, gelombang suara menghancurkan pohon mati di samping Zhang Ruo Chen. Bahkan pada kultifasi Zhang Ruo Chen saat ini, dia bisa merasakan darahnya bergolak dan gendang telinganya berdebar kencang karena serangan gelombang suara. Gelombang suara di udara seperti pisau tajam yang menusup kulitnya. Wajah Huang Yan Chen menjadi pucat, dan dia mundur di bawah serangan gelombang suara. Dia tampaknya sudah terluka. Huang Yan Chen telah mencapai tahap lanjut dari alam bumi, namun dia masih tidak mampu menahan gelombang suara. Jika dia adalah seorang pejuang dengan kultifasi yang lebih rendah, maka dia akan menderita luka yang lebih berat. Zhang Kiki memiliki kultifasi bela diri tertinggi di antara mereka. Dia sudah mencapai medium state of the earth realm, dan dia juga seorang keajaiban tingkat 2. Pelatihannya ekstensif, dan dia bisa bertahan melawan serangan gelombang suara dari sosok berjubah hitam. Ayo, Zhang Kiki bergegas ke depan. Pedang di punggungnya terbang keluar dari sarungnya dan mendarat di tangannya. Dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan mengukir ledakan pedang sepanjang 10 meter. Ledakan itu membelah gelombang suara dan menebas pria berbaju hitam itu. Ledakan, serangan Zhang Kiki merobohkan selusin pohon besar di dekatnya dan membersihkan hutan yang luas. Prajurit berpakaian hitam sekali lagi melompat ke udara. Dia dengan lembut hinggap di atas pohon seperti burung gagak besar dan tertawa. Kamu hidup sampai menjadi prajurit ke-41 di Akademi Internal. Teknik pedangmu tidak buruk. Seorang prajurit normal di penyelesaian alam bumi hanya bisa mencapai kecepatan 120 meter per detik, tapi kecepatannya baru mencapai setidaknya 140 meter per detik. Dia bukan amatir. Kakak perempuan magang huang dan adik laki-laki Chen, kalian berdua pergi lebih dulu. Aku akan melawan orang ini. Kata Zhang Kiki, ekspresinya serius. Dia mengangkat pedang besarnya dan menatap dengan tegas ke sosok berjubah hitam. Ayo pergi dari sini. Zhang Ruo Chen berteriak. Zhang Ruo Chen dapat melihat bahwa pria berbaju hitam itu jelas sangat kuat. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak cukup kuat. Huang Yan Chen sedikit khawatir. Akankah kakak laki-laki Chang bisa melawannya? Tidak. Zhang Ruo Chen melanjutkan, tapi kami adalah targetnya. Dia tidak mengejar kakak laki-laki Chang. Bagaimana kamu tahu dia menginginkan kita? Huang Yan Chen bertanya. Dia menatap Zhang Ruo Chen dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi dulu. Lalu kita akan bicara. Zhang Ruo Chen menoleh ke belakang dan melihat bahwa Chang Kiki telah mulai melawan pria berpakaian hitam itu. Jangan khawatir tentang kakak laki-laki Chang. Bahkan King Huasan tidak bisa membunuhnya. Kakak laki-laki Chang telah menunjukkan bahwa dia sangat pandai melindungi dirinya sendiri. Tanpa membuang waktu lagi, Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen sama-sama mengeksekusi Shadow of the Wind Dragon dan melarikan diri secepat mungkin. Dalam waktu singkat, jarak mereka ratusan kilometer. Hanya dua bayangan kabur yang bisa dilihat saat mereka berlari di sepanjang jalur pegunungan. Zhang Ruo Chen, Apa yang terjadi? Bagaimana Anda tahu orang itu datang untuk kita? Huang Yan Chen bertanya lagi. Karena dia bukan pejuang jahat dari pasar gelap. Zhang Ruo Chen melanjutkan, dia tidak menanyakan nama kakak laki-laki Chang, tapi dia sudah tahu peringkatnya di Akademi Internal. Tidakkah menurutmu itu aneh? Huang Yan Chen menyadari bahwa Zhang Ruo Chen benar. Ini sangat aneh. Tampaknya dia tahu kakak laki-laki Chang. Mungkinkah, pria berkulit hitam itu adalah siswa di sekolah pasar bela diri? Tidak hanya siswa di sekolah pasar bela diri yang tahu tentang kakak laki-laki Chang. Zhang Ruo Chen melanjutkan, ada banyak penguasa di dalam kota bela diri iblis. Setiap dari mereka bisa bertemu kakak laki-laki Chang. Kami belum bisa menentukan identitas prajurit ini, tapi karena dia menyebut dirinya sebagai pejuang jahat dari pasar gelap, maka misinya pasti lebih dari sekedar membunuh tiga siswa internal sekolah pasar bela diri. Huang Yan Chen menjawab, kamu dan kakak laki-laki Chang tidak terlalu istimewa. Tidak mungkin ada orang yang bertujuan untuk membunuh Anda secara khusus. Saya curiga dia pasti datang untuk saya. Mungkin, mereka terus melakukan perjalanan dengan cepat, bergerak dengan kecepatan lebih dari 100 meter per detik. Mereka tidak berani istirahat sama sekali. Saat malam tiba, jarak mereka sudah lebih dari 300 kilometer. Hanya mereka yang bisa bergerak dengan kecepatan seperti itu. Jika itu adalah pejuang lain dari alam bumi, mereka mungkin sudah kelelahan sekarang. Setelah gelap, Zhang Ruo Chen dan Huang Yan Chen beristirahat sebentar di kuil roh gunung untuk memulihkan sebagian ki asli mereka. Zhang Ruo Chen berdiri di depan pintu masuk kuil dan menyaksikan malam tiba dengan mata serius. Udara dingin dan awan gelap menutupi langit. Sepertinya badai raksasa sedang terjadi. Setelah Huang Yan Chen mengisi ki aslinya, dia juga berjalan keluar dan berkata, saat dia melihat ekspresi Zhang Ruo Chen, pria berbaju hitam itu tidak akan bisa mengejar secepat itu. Selain itu, biarpun dia melakukannya, kita harus bisa melakukan perlawanan dengan kekuatan kita. Ah, saya lupa, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan luar angkasa Anda dengan senaknya. Zhang Ruo Chen menggelengkan kepalanya, aku punya firasat buruk. Malam ini tidak akan damai, mungkin musuh besar akan muncul. Kekuatan mencegah kita kembali ke kota Yunwu. Siapa itu? Anda memiliki kekuatan spiritual yang abnormal. Apakah kamu merasakan sesuatu? Huang Yan Chen bertanya, dia tahu bahwa orang-orang dengan kekuatan spiritual yang besar terkadang dapat meramalkan hal-hal yang akan datang. Secara kebetulan, kekuatan spiritual Zhang Ruo Chen sangat kuat. 210.